Pangeran Angga Dipati Jilid 4. Bab 13. Putra Mahkota. Semenjak pengadilan selesai, latihan-latihan dan pendidikan rohani dijalankan kembali seperti biasa. Pangeran muda, di samping belajar, juga membantu pekerjaan para panakawan, sesuai dengan keputusan pengadilan puragabaya itu. Hukuman itu dilaksanakan bukan saja dengan tabah, tetapi bahkan dengan kegembiraan. Pertama, karena di masa kanak-kanak sering sekali pangeran muda ingin membantu panakawan-panakawan di Puri Angga Dipati, walaupun hal itu tidak pernah terpenuhi berhubung terlarang bagi seorang bangsawan melakukan pekerjaan-pekerjaan jasmani, selain berburu dan berperang. Kedua, ternyata hukuman macam itu memperkaya rohaninya karena dengan bergaul lebih dekat dengan para panakawan, pangeran muda jadi lebih mengenal mereka. Pangeran muda merasakan apa yang menjadi perasaan mereka, ikut memikirkan apa yang menjadi masalah mereka, ikut berhasrat membantu mencapai cita-cipta mereka. Sebelumnya rakyat kecil adalah orang asing bagi pangeran muda, padahal menurut perintah agama maupun perintah kerajaan, mereka ini dititipkan oleh Seng Hiyang Tunggal dan Seng Prabu kepada para bangsawan. Bagaimana para bangsawan dapat melayani orang-orang kecil ini seandainya mereka tidak kenal pada suka duka mereka? Sekarang barulah pangeran muda menyadari bahwa cerita-cerita tentang bagaimana Seng Prabu sering menyamar dan hidup beberapa waktu di antara rakyat bukanlah hayalan. Seng Prabu yang bijaksana tentu menyadari bahwa hidup di tengah-tengah masyarakat kecil merupakan sesuatu yang berharga bagi beliau sebagai raja yang harus menjadi bapak mereka. Sedang bagi seorang raja, mengenal anak negerinya adalah kewajiban yang dibebankan oleh Seng Hiyang Tunggal. Itulah sebabnya pangeran muda bersyukur karena telah dihukum. Maka selama enam bulan pangeran muda menjalankan hukuman itu dengan tabah dan gembira. Pada suatu hari, setelah latihan perkelahian, pengeroyokan, dan ketangkasan, para calon dikumpulkan di lapangan, dan ERC yang tidak biasa hadir, hari itu keluar dari dalam candi dan langsung berbicara kepada mereka. Anak-anakku, latihan dipadepokan untuk gelombang pertama sudah dianggap selesai. Kalian sudah diperlengkapi dengan ketangkasan dalam mengatasi rintangan-rintangan alam, seperti sungai-sungai, jurang-jurang, hutan-hutan, dan rawa-rawa. Yang lebih penting lagi, kalian sudah dilengkapi dengan penguasaan gerak dengan berbagai polanya, hingga kalian akan menjadi prajurit-prajurit yang sukar dikalahkan. Kalian akan ditakuti oleh mereka yang jahat, tetapi kalian pun adalah calon-calon pendeta yang akan menjadi sumber kedamaian bagi anak negeri kerajaan. Akan tetapi, segala ilmu yang kalian dapat selama ini belumlah benar-benar kalian kuasai karena kalian belum menghayati penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari di dunia luas. Seperti juga keharusan yang dijalani oleh calon-calon yang terdahulu, kalian akan dilepaskan ke dunia luas untuk waktu tiga tahun lamanya, sebelum kalian dipanggil kembali, untuk melanjutkan pendidikan tingkat yang lebih tinggi di padepokan ini. Minggu depan upacara akan dilakukan, dan kalau Senghi yang tunggal menghendaki, putra mahkota akan hadir menyaksikan upacara pelepasan kalian. Demikian penjelasan ERC yang diterima dengan gembira oleh para calon kecuali Jante. Pangeran muda yang keheranan bertanya kepada Jante, mengapa berita itu menyebabkannya berkecil hati. Akan tetapi, Jante tidak memberikan penjelasan. Ia hanya mengatakan bahwa pangeran muda tidak akan dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Pangeran muda tidak mendesak dengan pertanyaan-pertanyaan karena pangeran muda tahu, Jante adalah orang yang sangat tertutup. Jadi, pangeran muda membiarkannya murung seorang diri. Pada hari yang ditetapkan datanglah rombongan putra mahkota kepada pokan. Rombongan terdiri dari putra mahkota dikawal oleh empat orang puragabaya yang mereka kenal, yaitu puragabaya Gegermalela, Rangga Sena, Girang Pinji, dan Rangga Gempol. Di samping itu, datang pula beberapa orang bangsawan muda dan beberapa panglima jagabaya serta prajurit-prajurit. Mereka disambut dengan upacara sederhana oleh seluruh isi pada pokan. Selama itu, perhatian pangeran muda tertuju pada putra mahkota, yang ternyata sangat jauh dari apa yang dibayangkannya. Putra mahkota yang sebaya dengannya adalah pemuda yang ramah dan sangat sederhana. Dalam pakaian maupun tindak tanduk tidaklah tampak ia berbeda dengan pangeran-pangeran lain yang menemaninya. Satu hal saja yang membedakannya dengan mereka, yaitu senjata kecil yang disandang di pinggangnya, yang dikenal dengan nama Kiai Tulang Tonggong Pajajaran, sebuah badik indah yang sarungnya terbuat dari kayu berukir remas. Setelah upacara sederhana itu, putra mahkota bergaul dengan bebas dengan para calon. Pada kesempatan mengobrol, pangeran muda sempat bertanya, apakah pangeran Rangga Wesi, calon iparnya ikut serta? Rangga Wesi yang mana? Sahabat saya yang bernama Rangga Wesi dengan menyesal tidak dapat menggabungkan diri karena ia seorang murid yang baik dan harus menyelesaikan pelajarannya sebagai calon pejabat kerajaan. Oh, iya, ia menitipkan salam kepada seorang yang bernama Angga Dipati, seorang calon puragabaya, kata putra mahkota. Hambalah Angga Dipati, yang mulia, ujar pangeran muda. Kalau begitu, saya berhadapan dengan orang yang berkepentingan, syukurlah, ia ingin sekali bertemu dengan saudara. Saya pun sangat ingin bertemu dengannya, yang mulia. Ia anak yang baik, Angga Dipati. Ia mengemban kebangsawanannya dengan tabah, dan orang-orang tua berkata baik tentangnya, kata putra mahkota. Hamba senang sekali mendengar hal itu, yang mulia, karena ia adalah calon ipar hamba. Ia bertunangan dengan Ayunda Ringgitsari. Oh, iya, hampir saya lupa. Jadi, kau adik Ayunda Ringgitsari? Maaf saya lupa, maklum banyak sekali bangsawan yang harus dikunjungi dan karena banyaknya, sering tertukar satu sama lain. Saya pun harus menyampaikan salam kepada Ayahanda Angga Dipati. Beliau sangat bijaksana, kata putra mahkota, lalu beliau melanjutkan percakapan beliau tentang pangeran Ranggawesi. Bagaimanapun kebangsawanan adalah beban bagi kita semua, Angga Dipati. Kiranya kau pun telah merasakannya sekarang. Semula saya menyangka seorang bangsawan adalah seorang yang memiliki hak istimewa dalam masyarakat. Ia terhormat, berwibawa, dimuliakan. Ya, akan tetapi ternyata kemudian, segala kemuliaan yang diberikan oleh masyarakat kepada bangsawan tidaklah diberikan cuma-cuma. Senghi yang tunggal memilih sekelompok kecil manusia yang disebut bangsawan untuk mengabdi kepada masyarakat yang banyak itu. Dan pelaksanaan pengabdian ini bukanlah suatu tugas yang ringan. Saya pun mendengar, tiga orang bangsawan muda telah menjadi korban dalam latihan-latihan di sini. Baru dalam melatih diri sudah jatuh sebagai korban, apalagi kalau sudah melaksanakan tugas yang sebenarnya. Akan tetapi, sebagai orang yang beriman kepada senghi yang tunggal, kita usung beban kebangsawanan kita ini dengan tabah, gembira, dan rasa syukur. Karena dengan kebangsawanan kita itulah, kita akan menyumbangkan hal-hal yang baik bagi kehidupan ini. Bayangkan, kalau kita bukan seorang bangsawan, saya yakin, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kita yang hanya biasa memergunakan otak serta senjata tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh rakyat banyak, seperti bercocok tanam, membuat kerajinan yang indah-indah dan sebagainya. Anggadipati, arti hidup kita terletak pada pengabdian kita kepada masyarakat, dan hal itu kita lakukan sebagai seorang bangsawan, yaitu golongan yang harus menguasai ilmu kenegaraan dan ilmu kepanglimaan. Akan tetapi, sebagai puraga bayat tugas mulai dengan bangsawan-bangsawan lain. Engkau harus menjadi seorang pahlawan dan pendekta sekaligus. Itu adalah tugas yang sangat berat dan oleh karena itu, saya menaruh hormat kepada kalian. Dan marilah, kalau kau sudah lulus dari pendidikan ini, kita bahu-membahu melaksanakan tugas kita, memberi arti kepada hidup kita yang sebenarnya sangat singkat ini, kata Putra Mahkota sambil tersenyum. Mendengar obrolan Putra Mahkota itu, terpukaulah pangeran muda. Putra Mahkota sebaya dengannya, tetapi jelas pengetahuannya tentang berbagai hal jauh melebihinya. Rasa hormat pangeran muda makin tinggi juga, sementara itu keramah tamahan dan kesederhanaan Putra Mahkota tidak menghilangkan perasaan lain, kecuali perasaan cinta dan keinginan mengabdi. Pangeran muda berkesimpulan, Senghi yang tunggal telah memberikan cahaya lain ke dalam mata Putra Mahkota, hingga dengan pandangannya yang lembut dan ramah itu menjadi lembutlah hati mereka yang berhadapan dengannya. Rupanya demikian juga kesan calon-calon puragabaya yang lain terhadap Putra Mahkota, yang kehadirannya dipadepokan menjadi buah bibir mereka untuk beberapa lama. Malam itu juga upacara selesainya latihan gelombang pertama dilakukan dengan disaksikan rombongan Putra Mahkota. Sore itu para panah kawan dan para calon dengan dipimpin oleh keempat puragabaya mempersiapkan gelanggang untuk upacara itu. Gelanggang itu dibuat di tengah-tengah lapangan yang dikelilingi oleh candi dan bangunan-bangunan lain dipadepokan. Gelanggang itu berbentuk lingkaran kecil yang bergaris tengah kira-kira tujuh langkah. Di luar lingkaran itu diletakkan kayu-kayu bakar banyak sekali, yang telah diperciki dengan minyak kelapa. Hanya di suatu tempat dibuat celah kecil untuk jalan keluar atau masuk ke dalam lingkaran itu. Ketika malam turun, dan setelah sembah yang bersama dilakukan, kedua belas orang calon diperintahkan untuk duduk di sekeliling lapangan, bersama-sama dengan rombongan Putra Mahkota. Setelah segalanya siap, Eyang Rsi maju ke muka, lalu berkata, Putra Mahkota yang kami muliakan, para bangsawan dan rombongan para calon, suatu saat yang penting dalam pendidikan akan segera kita lalui, yaitu di mana para calon akan memperlihatkan hasil didikan yang mereka dapatkan dipadepokan ini. Satu per satu calon akan dimasukkan ke dalam gelanggang. Mereka harus berusaha keluar dari gelanggang secepat mungkin, setelah dapat meloloskan diri dari puraga bayah yang akan bergiliran menjadi penghalang mereka. Dalam usahanya tersebut, setiap calon diperkenankan memergunakan segala ilmu yang didapatnya dipadepokan, termasuk pukulan-pukulan atau tendangan-tendangan yang mematikan, setelah berkata demikian, Eyang Rsi mengundurkan diri dan duduk di samping Putra Mahkota. Maka terdengarlah pamandaan Apaken berseru, Rangga. Majulah Rangga ke depan, bersamaan dengan itu berdiri pula puraga bayah Rangga Gempol. Rangga diperintahkan untuk memasuki gelanggang, demikian juga puraga bayah Rangga Gempol dipersilakan. Setelah mereka berada di dalam lingkaran itu, mereka memberi hormat kepada Putra Mahkota dan Eyang Rsi. Tak lama kemudian pamandaan Apaken berseru kepada Mang Ogil yang segera datang membawa obor. Dengan obor yang berkobar-kobar, Mang Ogil berjalan di depan para hadirin, kemudian setelah memberi hormat kepada Putra Mahkota dan Eyang Rsi, ia berjalan dengan obor itu ke arah gelanggang kayu bakar yang bertumpuk-tumpuk mengelilingi gelanggang itu di sulutnya, dan dalam sekejap berkobar-kobarlah api dari kayu kering yang telah disiram minyak kelapa. Rangga dan puraga bayah Rangga Gempol yang berada di tengah-tengah gelanggang hanya dari pundak ke atas saja tampak di antara lidah-lidah api yang keemasan dan merah itu. Mereka berhadapan di sana, dan setelah mendengar seruan pamandaan Apaken, mulai Rangga pun mulailah dengan serangan, dalam usahanya keluar dari lingkaran api itu, melalui celah yang kecil di mana tidak ada api menyala. Perkelahian yang singkat tapi seru itu diakhiri dengan loncatan Rangga keluar gelanggang dengan melalui celah itu. Para hadirin bertepuk, sementara Rangga terduduk kelelahan. Kemudian berturut-turut calon-calon dipanggil, dan setelah melalui perkelahian yang menegangkan, mereka umumnya berhasil keluar dari gelanggang yang dikelilingi api itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian terdengarlah pamandaan Apaken berseru, Anom. Pangeran muda pun memasuki gelanggang melalui celah yang tidak berapi. Ketika itu puraga baya Gegermalela digantikan oleh puraga baya Rangga Sena yang mengikuti pangeran muda memasuki gelanggang itu. Setiba di dalam, mereka bersiap-siap, kemudian seruan mulai terdengar dari luar. Maka bersiap-siaplah pangeran muda. Ternyata puraga baya Rangga Sena tidak berdiri di muka celah tempat meloloskan diri. Puraga baya itu berdiri di suatu tempat dekat celah itu, seolah-olah mempersilahkan pangeran muda untuk melompat keluar dari lingkaran api itu. Pangeran muda segera menyadari bahwa itu hanyalah pancingan, dan karena itu tidak mempergunakan kesempatan yang berbahaya itu, tetapi langsung mendekati puraga baya itu dari samping dan menyerangnya dengan gerakan mendorongnya ke dalam api. Akan tetapi, begitu tangan pangeran muda terjulur, tangan itu ditangkap dan ditarik hingga tubuh pangeran mudalah yang hampir terlempar ke dalam api. Untung pangeran muda waspada, berat badannya dibelokan dan diarahkan ke tubuh puraga baya itu. Pangeran muda maju menyerang mempergunakan tarikan tangan puraga baya itu. Lawan yang waspada sedikit mundur dan menepuk sikut itu dalam rangka menjatuhkan pangeran muda. Dengan tepukan itu, pangeran muda terdorong dekat sekali ke dalam api. Panas api menjilat-jilat pipinya. Sementara itu, dengan cepat puraga baya Ranggasena menyerangnya dari muka, dengan gerakan melebar, tidak memberi kesempatan pada pangeran muda untuk meloloskan diri ke tengah-tengah gelanggang kembali. Diserang demikian pangeran muda tidaklah gugup. Diperlihatkannya gerakan-gerakan seolah-olah ia sedang kebingungan. Gerakan-gerakan ini menyebabkan puraga baya Ranggasena lebih bersemangat menyerangnya dan mulai melakukan gerakan yang tujuannya menjatuhkan pangeran muda ke dalam api. Serangan yang bersemangat ini merupakan kelemahan, dan dengan serudukan lurus, gerakan-gerakan yang menghalangi dan mengurung dari puraga baya Ranggasena dapat ditembus. Karena serudukan lurus tidak akan dapat ditahan, Ranggasena terpaksa menghindar dengan menangkap tangan pangeran muda serta membantinya. Akan tetapi, bantingan ini dilakukannya di tengah-tengah gelanggang, hingga pangeran muda bebas menghadapi celah tempat keluar. Akan tetapi, segera Ranggasena menyadari kesalahannya, dan dengan lompatan sudah berada dekat pangeran muda dan berusaha mengisi tempat antara pangeran muda dengan celah itu. Sekarang pangeran mudalah yang melakukan gerakan-gerakan menghalangi. Ternyata, usaha keluar tidak menjadi lebih mudah, walaupun pangeran muda sekarang berdiri membelakangi celah tempat lolos itu. Setiap gerakan meloloskan diri akan memberi kesempatan pada Ranggasena untuk melakukan serangan yang tidak akan dapat dihindarkan kecuali dengan masuk ke dalam api. Maka berpikirlah pangeran muda dengan keras. Akhirnya, diputuskanlah untuk melakukan serangan kembali, dengan tujuan mendesak Ranggasena ke suatu tempat di samping celah itu. Pangeran muda melakukan serangan lurus, yang dihindarkan dengan lompatan ke samping oleh Ranggasena. Ia kemudian berusaha mendekati celah itu. Pangeran muda yang sudah meramalkan hal itu segera menutupnya. Sekarang mereka berhadap-hadapan kembali, tetapi pangeran muda sekarang berdiri dengan celah itu di sampingnya. Ranggasena sadari telah terpancing, ia mulai bergerak ke tengah-tengah gelanggang agar dapat menghadapi pangeran muda yang terpaksa akan membelakangi celah itu kembali. Akan tetapi, baru saja ia melangkah satu langkah, dengan secepat kilat pangeran muda melompat, meloloskan diri keluar gelanggang. Seperti juga sebelumnya, para hadirin bertepuk, sementara pangeran muda kelelahan di luar gelanggang. Ranggasena keluar dari gelanggang, mengulurkan tangan dan ketika mereka bersalaman puragabaya itu berkata dengan tulus, kau licirin sekali, anggadipati. Terima kasih atas pujian itu, Kakanda. Saya tidak memuji, hanya mengatakan yang sebenarnya, tetap saja saya berterima kasih. Upacara itu pun dilanjutkan, dan para calon keluar masuk gelanggang, kadang-kadang keluar dengan pakaian yang terbakar, kadang-kadang dengan rambut yang hangus, tetapi semua dapat mengatasi rintangan dalam waktu yang singkat. Bapak 14. Putri Yuta Inten. Setelah upacara yang bersifat ujian pertama itu dilampaui, tak banyak yang dikerjakan oleh para calon puragabaya di padepokan itu. Sambil menunggu panggilan dari Pakuan Pajajaran untuk menerima tugas-tugas dalam masyarakat, kadang-kadang para calon pergi berburu, kadang-kadang melakukan latihan ketangkasan, dan sebagainya. Latihan-latihan ini dilakukan tanpa dipimpin oleh pelatih-pelatih mereka karena para pelatih ini sudah terlebih dahulu mendapatkan cuti besar dan kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Demikian juga sebagian dari panah kawan termasuk Mang Ogel. Mereka yang dibutuhkan tenaganya dan tidak atau belum beristri, tinggal di padepokan itu melakukan tugas biasa melayani yang resi, dan para calon. Kemudian, pada suatu hari, panggilan itu pun tibalah dibawa oleh puragabaya Gegermalela. Dalam surat panggilan itu ditetapkan, setiap calon akan diberi tugas menjadi pengawal-pengawal pribadi sejumlah bangsawan tinggi. Ditetapkan pula bangsawan-bangsawan mana yang akan dikawal oleh calon-calon itu. Di antara bangsawan tinggi yang akan diberi pengawalan itu termasuk Ayahanda Pangeran Angga Dipati, yang menurut puragabaya Gegermalela sekarang diberi tugas di Pakuan Pajajaran karena Seng Prabu sangat berkenan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Ayahanda dalam meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Keterangan itu sungguh-sungguh sangat membuat kegembira hati Pangeran Muda. Pertama, karena Ayahanda telah mendapat kehormatan untuk mendampingi Seng Prabu di Pakuan Pajajaran. Kedua, karena dengan penugasannya di Pakuan Pajajaran, akan lebih mudah bagi Pangeran Muda untuk bertemu dengan beliau. Angga Dipati, kau dapat memilih untuk menukar calon majikanmu dengan Ayahmu, ujar puragabaya Gegermalela. Maksud saya, saya tidak berkeberatan kalau kau menjadi pengawal pribadi Ayahmu, Pangeran Angga Dipati, lanjutnya. Lebih baik tidak, Kakanda, kata Pangeran Muda setelah termenung sebentar. Pertama, pengalaman saya tidak akan bertambah. Kedua, Ayahanda belum tentu setuju. Ketiga, saya sudah ditetapkan untuk mengawal bangsawan lain. Keempat, Rangga akan senang sekali menjadi pengawal Ayahanda. Kalau begitu, terserahlah, kata puragabaya Gegermalela. Setelah pengumuman tentang penugasan itu selesai, pada malam harinya para calon mengadakan pertemuan perpisahan dengan Eyang Resi dan para panah kawan yang tinggal. Demikian juga, puragabaya Gegermalela dengan panah kawannya ikut menggabungkan diri dalam acara perpisahan itu. Dalam acara perpisahan itu, walaupun untuk sementara, Eyang Resi memberikan berbagai nasihat, diantaranya beliau berkata, Anak-anakku, walaupun engkau belum secara resmi menjadi puragabaya engkau akan dimuliakan dalam masyarakat. Segala kebutuhanmu, seperti makanan dan pakaian, bahkan kuda-kuda serta senjata yang akan diurus oleh kerajaan. Engkau adalah golongan bangsawan yang dimanjakan oleh masyarakat karena mereka benar-benar membutuhkan kalian. Kalau mereka menghormati dan mencukupi segala kebutuhanmu secara berlimpah-limpah, hal itu bukan berarti bahwa mereka tidak memiliki pamrih. Mereka berpamrih kepada kalian semua, yaitu agar kalian semua dapat memusatkan segala perhatian kalian untuk menjadi jaminan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Kalian adalah jaminan atau puraga bagi kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, sesuaikan segala tutur kata dan tingkah laku kalian pada pamrih mereka itu. Andai kata kalian tidak dapat menyesuaikan diri dengan kedudukan kalian, adalah hak masyarakat untuk mencabut segala kehormatan dari kalian, dan bahkan untuk menuntutkan hukuman bagi kalian. Yang mendoakan, mudah-mudahan kalian dapat memenuhi kewajiban kalian yang berat dan mudah-mudahan yang tidak akan menerima pengaduan-pengaduan yang tidak perlu dari masyarakat melalui Seng Prabu. Demikianlah nasihat terakhir yang rsi yang ditutup pula dengan harapan, mudah-mudahan setelah tiga tahun berlalu, mereka akan dapat kembali tanpa kekurangan suatu apa. Setelah beramah-tamah dan melakukan sembah yang bersama, mereka pun kembalilah ke asrama untuk beristirahat karena keesokan paginya semua calon harus meninggalkan pada pokan, dan secepat mungkin berada di tempat mereka bertugas. Malam itu di ruangannya pangeran muda dengan jantai tidak segera tidur. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal. Pada suatu kali jantai berkata, Anom, kalau kau tidak tergesa-gesa hendak tiba di puri ayahmu, kau dapat singgah dulu di tempatku. Itu akan menyenangkan. Pertama, kita dapat jalan bersama. Kedua, ingin sekali saya memperkenalkan keluargaku kepadamu. Usul itu diterima dengan gembira oleh pangeran muda, bukan saja karena pangeran muda berkenalan dengan keluarga sahabatnya itu, tetapi ia pun ingin berkelana dahulu sebelum tiba di rumah. Oleh karena itu, keesokan harinya ketika para calon terpencar-pencar mengambil arah masing-masing, pangeran muda dengan jantai terus memacu kuda mereka berdampingan ke arah timur laut. Di suatu padang yang luas, di sebuah metu air, mereka menghentikan kuda mereka untuk memberi kesempatan kepada binatang-binatang itu beristirahat dan minum setelah berlari sepanjang pagi. Pangeran muda dengan jantai membuka bekal, dan sambil makan mereka bercakap-cakap. Gegermalela bermaksud membunuhku, Anom, untung saya waspada, kata jantai tiba-tiba. Pangeran muda sangat terkejut mendengar perkataan sahabatnya itu. Belakangan ini memang kata-kata jantai sering mengejutkannya, di samping itu kemurungan jantai menimbulkan tanda tanya pula. Pernah pangeran muda bertanya, apa yang menyebabkan sahabatnya itu murung, tapi jantai tidak memberikan keterangan apa-apa. Dan sekarang, tiba-tiba keluarlah perkataan jantai yang sangat mengejutkan itu. Jantai, tidak mungkin, kata pangeran muda. Dalam ujian itu saya didesaknya, hingga bajuku terbakar. Saya yakin ia akan sangat bersenang hati kalau saya masuk ke dalam api, katanya. Pangeran muda dengan keheranan menggeleng-gelengkan kepala mendengar perkataan sahabatnya itu. Anom, kau jangan terlalu percaya pada puragabaya-puragabaya itu. Belum, selesai jantai berkata, pangeran muda telah menyela, tapi, jantai, untuk apa mereka mencelakakan engkau? Anom engkau terlalu sederhana, pikiranmu masih kanak-kanak, ujar jantai, sungguh-sungguh. Tapi mereka orang baik-baik, bahkan orang-orang budiman yang dipilih dari beratus-ratus orang baik lainnya untuk menjabat tugas kepuragabayaan itu. Jantai, saya heran, mengapa engkau bisa berpikir begitu, itu tidak adil. Mendengar perkataan pangeran muda demikian, jantai diam lalu menunduk. Tak lama kemudian berkata pula lah ia, Anom, lebih baik tidak terlalu percaya kepada manusia. Jantai seru pangeran muda keheranan dan terkejut oleh perkataan kawannya yang biasanya pendiam itu. Kau boleh percaya atau tidak kepadaku, dalam latihan-latihan perkelahian, para pelatih sering sekali kelihatan hendak mencelakakanku, katanya pula. Jantai, tidak mungkin, buat apa mereka mencelakakanku untuk apa mereka memukulmu hingga babak belur. Jantai, bukankah saja yang kena pukulan dalam latihan, saya pun entah berapa puluh kali menderita memar. Engkau sendiri tidak merasakan, orang sekelilingmu sering bermaksud jahat. Jantai, tapi semuanya itu tidak terbukti, kau dihantui oleh khayalanmu sendiri. Jantai, bacalah mantra-mantra agar khayalan-khayalanmu yang tidak berdasar itu meninggalkan hatimu. Jantai, saya sungguh-sungguh minta kepadamu agar kau membaca mantra-mantra itu, kata pangeran muda dengan sedih. Mendengar perkataan pangeran muda itu, Jantai terdiam dan tidak meneruskan percakapannya kembali sampai mereka berada di atas kuda masing-masing. Selama itu pangeran muda termenung-menung, memikirkan percakapannya dengan kawannya itu. Bagaimanapun juga belakangan ini kawannya itu banyak memperlihatkan tingkah yang aneh-aneh. Pertama, ia sangat murung, kedua, suka menyendiri, dan akhirnya, percakapan-percakapannya sering tiba-tiba mengejutkan dan tidak masuk akal. Sebelumnya telah terpikir oleh pangeran muda untuk memberitahukan hal itu kepada yang resi. Pangeran muda beranggapan Jantai sedang menghadapi suatu masalah berat yang disembunyikan kepada orang lain, bahkan kepada pangeran muda sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari dipadepokan, kecuali sangat pendiam, Jantai tidak pernah memperlihatkan keandahan-keandahan lain. Akan tetapi, bagi kawan semangatnya, yaitu pangeran muda, keandahan-keandahan tingkah laku dan tutur kata Jantai lebih tampak. Walaupun demikian, kejanggalan-kejanggalan itu belum pernah begitu menonjol seperti yang terjadi dalam percakapannya di dekat metu air itu. Dengan adanya percakapan itu, pangeran muda menjadi lebih yakin, ia harus segera memberitahukan hal Jantai ini kepada yang resi. Akan tetapi, sayang sekali kesempatan ini tidak akan didapat, sekurang-kurangnya dalam tiga tahun yang akan datang. Oleh karena itu, pangeran muda hanya merasa prihatin akan penderitaan sahabatnya itu. Sementara pangeran muda termenung-menung demikian, kuda mereka terus berlari di padang yang luas itu. Beberapa kali mereka melewati kampung-kampung kecil yang ada sepanjang jalan antara hutan-hutan sekitar padepokan Tajimalila dan hutan-hutan yang harus ditempuh di hadapan mereka. Akan tetapi, sepanjang jalan itu Jantai tidak bercakap-cakap lagi. Ia pun seperti termenung-menung. Kemudian, ketika mereka bercakap-cakap kembali, hal lainlah yang menjadi buah pembicaraan. Akan tetapi, dalam percakapan itu pun ada perkataan Jantai yang mengejutkannya. Pada suatu kali Jantai berkata, dunia ini penuh dengan kejahatan, tipu daya, kelicikan, dengki, dan lain-lain semacamnya. Kalaupun itu benar, bukankah hati manusia dapat mengatasinya dengan kasih sayang ujar pangeran muda sambil mengingat-ingat kembali wajangan yang resi? Anom, sebenarnya tak ada orang yang percaya akan kasih sayang. Mereka yang mengajarkan kasih sayang adalah orang yang munafik. Jantai sekali lagi pangeran muda terkejut, kemudian melanjutkan, Jantai, tapi bukankah kita hidup selama ini karena kasih sayang orang? Pertama kasih sayang orang tua kita, kemudian panah kawan-panah kawan kita, lalu guru, dan pelatih-pelatih kita, setelah itu pangeran-pangeran yang lebih berkuasa dari kita. Jantai, tanpa kasih sayang itu kita tidak akan seperti begini sekarang. Tapi mengapa kita mempelajari ilmu yang berbahaya, dan tidak ada gunanya kecuali untuk membunuh? Jantai, kita belajar di padepokan bukan untuk menjadi pembunuh. Berulang-ulang ERC menyatakan kepada kita bahwa kita belajar agar kita dapat melaksanakan kasih sayang kita dengan lebih baik. Barangkali kau ingat semboyan kita, kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman, sedang kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan. Kita belajar di padepokan agar kasih sayang kita berkekuatan. Kalau begitu, kau pun mengakui, kita tidak bisa hidup tanpa kekuatan, ujar Jantai. Kita dapat hidup tanpa kekuatan, tapi hidup kita tidak akan sempurna. Kita mungkin akan menderita. Jadi, kau mengakui bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan hingga kita harus memiliki kekuatan. Jantai, kejahatan adalah suatu yang nyata di dunia ini, akan tetapi kasih sayang pun demikian juga. Seandainya kejahatan begitu kuat, bukankah para petani tidak akan bercocok tanam seperti sekarang sambil berkata demikian, pangeran muda memandang humah-humah dan palawija yang luas bagai lautan di sekeliling mereka. Dan bukankah keamanan, ketertiban, dan kemakmuran pajajaran membuktikan kasih sayang lebih kuat daripada kejahatan. Sekurang-kurangnya di pajajaran kasih sayang lebih kuat, dan kewajiban kitalah untuk menjaga agar kasih sayang lebih kuat daripada kejahatan, dan untuk itu kita belajar di padepokan. Jantai tidak berkata apa-apa, tetapi dari cahaya matanya tampak, dia belum dapat diakinkan oleh pangeran muda. Pangeran muda sangat merasa prihatin dan bermaksud akan menerangkan hal itu kepada E.R.C. segera setelah ada kesempatan. Tak lama kemudian, sayup-sayup tampaklah kelompok rumah-rumah yang sangat besar jumlahnya. Di antara rumah-rumah itu tampak beberapa buah menara yang tinggi. Dan setelah kedua penunggang kuda lebih dekat ke tempat itu, pangeran muda menyadari, mereka akan memasuki sebuah kota. Gerbang kota itu diperkuat dengan benteng yang bermenara, dan di atas menara itu tampaklah beberapa gulang-gulang membawa tombak-tombak panjang yang paruhnya berdiri. Sebelah kanan gerbang kota berdinding batu-batu dan tanah liat, sedang di sebelah kirinya, selain dinding terdapat pula sungai yang melingkar, yang dapat melindungi kota itu dari serangan darat. Seandainya peperangan terjadi. Kota ini sangat kuat, walaupun kecil. Medang, Anom. Kita sudah tiba, ayahku seorang yang berbakat untuk menjadi panglima. Beliaulah yang merencanakan dinding dan bentuk-bentuk menara ini, kata jantai yang selama ini terdiam. Oh, kalau begitu saya harus membereskan pakaian dahulu. Tidak usah. Mereka akan tahu kita baru saja menempuh perjalanan yang jauh, tidak, jantai, ujar pangeran muda. Lebih baik kita menyimpang dulu ke metu air itu. Bagaimanapun juga saya tidak mau menghadap keluargamu dengan pakaian dan rambut yang begini kusut masai. Baiklah, Anom, kalau memang engkau seorang pesolek. Keluarga ku tidak pernah terlalu ambil pusing tentang care-care orang berdandan, sambil berkata demikian, jantai memblok ke kelompok pohon-pohonan yang hijau di tengah-tengah padang itu. Setiba di sana mereka segera turun. Pangeran muda mencuci muka, tangan dan kaki, lalu mengganti pakaian perjalanan yang kotor dengan pakaian kesatriaan yang bersih dan pantas. Jantai memandangnya, sambil juga membersihkan diri dan menyisi rambutnya yang tebal dan panjang itu. Raden tiba-tiba terdengar suara orang berseru dan ketika pangeran muda melihat ke arah suara itu tampaklah beberapa orang petani berlarian menuju jantai. Jasik, Misja, bagaimana? Baik-baik. Oh, Raden, hampir paman tidak mengenalmu lagi. Raden begitu tinggi dan besar sekarang kata Jasik, sementara para petani itu memegang tangan jantai. Ini kawanku, Jasik, pangeran Angga dipati, ia berlibur di Medang untuk beberapa hari denganku, sebelum kami pergi ke Pakuan Pajajaran untuk bertugas. Apakah Raden sudah menjadi puraga bayah sekarang? Belum, Jasik. Kami masih dalam latihan. Latihan yang sekarang dilakukan di luar padepokan Tajimalala, ujar jantai. Oh, kata orang-orang itu, sambil dengan kagum memandang jantai yang tersenyum kepada mereka. Baru ketika itulah pangeran muda melihat kelembutan dari air muka jantai. Biasanya ia murung sahaja. Melihat hal itu, agak legalah pangeran muda. Mudah-mudahan cuti yang dilakukan di kampung halamannya akan mampu memperbaiki tingkah laku jantai yang selama ini sangat mencemaskan pangeran muda. Jasik, pangeran Angga dipati seorang pemburu. Kalian dapat membawa beliau pada suatu kali, oh, senang sekali pangeran muda, senang sekali, kata Jasik seraya membungkuk-bungkukan. Badannya sambil tersenyum. Tapi tidak ada waktu, paman. Lain kali, kalau ada umur, kita akan berburu di hutan-hutan medang ini. Sekarang marilah kita pergi dulu, sebentar lagi waktu makan siang tiba, kata jantai. Mereka pun menaiki kuda masing-masing, diikuti oleh para petani yang berjalan kaki di belakang mereka. Tak lama kemudian mereka telah melewati gerbang kota. Jantai disambut dengan gembira oleh para gulang-gulang dan jaga bayah setempat yang ternyata sangat hormat kepadanya. Dan setelah beberapa saat tertahan di sana, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju istana tempat ayah jantai tinggal. Ayah jantai bernama Raden banyak citra. Dalam pergaulannya yang beberapa saat saja jelas bagi pangeran muda, orang tua itu adalah seorang ayah yang keras. Di samping sangat teguh berpegang pada asas-asas agama dan kebangsawanan, beliau sangat keras membina kehormatan keluarga. Putra-putra beliau yang laki-laki digembleng untuk menjadi kesatria-kesatria yang sederhana, tabah, keras, dan berani di kemudian hari. Dapat dipahami kalau jantai berwatak keras, tabah, berani di samping pendiam. Ketika mereka menghadap, orang tua itu sebentar saja menerima mereka. Berbeda dengan ayah anda Angga Dipati yang suka berbincang-bincang dengan pangeran muda, bahkan kadang-kadang berlelucon, ayah jantai adalah seorang pendiam dan jarang tersenyum. Hubungan ayah dan anak lebih berupa hubungan antara panglima dan prajurit daripada hubungan ayah dan anak. Untuk bertemu dengan beliau, jantai harus memberitahu terlebih dahulu. Dan pertemuan-pertemuan dengan orang tua itu hanya terjadi di ruang makan atau di ruang pemujaan, pagi atau senja. Waktu saya masih kanak-kanak, kami lebih jarang bertemu. Di samping tidak banyak urusan, ayah pun sibuk melaksanakan tugas-tugas dari Pak Wan Pajajaran. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa saya tidak diawasi. Setiap kesalahan yang saya lakukan di belakang ayah mendapat hukuman yang berat dan pelaksanaan hukuman dilakukan oleh ayah sendiri, demikian ujar jantai ketika pangeran muda menyatakan bahwa mereka sukar untuk bertemu dengan ayah jantai. Sebaliknya, keluarga wanita jantai sangat ramah dan tidak bersifat resmi. Ibu jantai, atau lebih tepatnya bibinya yang sekarang menjadi istri ayahnya dan dengan tulus ikhlas serta penuh kasih sayang mencintai jantai sebagai anak sulungnya, adalah seorang wanita yang lembut dan budiman. Ketika jantai datang, wanita itu merangkulnya dengan berurai air mati karena gembira. Demikian juga adik-adik jantai yang kebanyakan wanita, semuanya memperlihatkan kelembutan dan keramahan. Hanya adik jantai yang laki-laki, yaitu yang berumur 10 tahun mulai memperlihatkan kesungguh-sungguhan dan sifat keras seperti ayahnya dan seperti jantai sendiri. Anak ini banyak sumba namanya. Adik jantai yang langsung adalah seorang gadis berumur kira-kira 16 tahun, namanya Yuta Inten. Gadis ini pun, seperti ibunya, berwatak ramah dan lembut. Gerak-gerik serta tutur. Katanya begitu wajar, hingga ketika untuk pertama kali pangeran muda bertemu dengannya, ingatan pangeran muda langsung terkenang pada banyak putri bangsawan lain yang tingkah laku serta tutur katanya dibuat-buat hingga kadang-kadang menggelikan tapi juga mengesalkan. Yuta Inten sangat berbeda dengan gadis-gadis seperti itu, gerak-geriknya yang ringan walaupun tidak dapat dikatakan lincah, tutur katanya yang keluar dari watak yang sebenarnya memperlihatkan bahwa walaupun gadis itu masih muda, hanya jauh lebih dewasa dari kebanyakan gadis-gadis sebayanya. Mungkin hal itu disebabkan tanggung jawabnya yang besar, yaitu tanggung jawab sebagai kakak perempuan yang terbesar bagi lima orang adiknya. Mungkin juga karena memang sudah wataknya demikian. Akan tetapi, apapun alasannya, pangeran muda merasa hormat kepada gadis ini. Ini berbeda dengan sikapnya terhadap banyak gadis lain. Hanya satu kali pangeran muda melihat gadis ini mengalami kebimbangan, yaitu ketika untuk pertama kali mereka bertemu berdua di taman dekat pendapa. Ketika pangeran muda mengucapkan selamat pagi, gadis itu tampak gagap sebelum membalas, sedang warna pipinya yang gading tiba-tiba menjadi merah muda. Kegugupan gadis itu bagi pangeran muda merupakan suatu hal yang menyebabkan renungan. Apakah gadis itu menganggapnya sebagai orang luar biasa, hingga menyebabkannya gugup? Pikiran macam itu menyebabkan pangeran muda senang. Tapi kemudian pangeran muda pun terkejut dengan perasaannya sendiri. Ia bertanya dalam hati, mengapa ia harus gembira kalau gadis itu gugup? Mengapa ia harus gembira kalau gadis itu menganggapnya sebagai orang yang luar biasa dan sangat terhormat? Bukankah ia akan tetap saja bernama Angga Dipati, tidak berubah oleh sikap gadis itu kepadanya? Dengan pikiran-pikiran seperti itu, akhirnya pangeran muda menjadi bingung sendiri dan memutuskan untuk berhenti memikirkan hal-hal seperti itu. Renungan-renungan itu datang kepada pangeran muda pada suatu tengah hari, ketika seluruh isi puri sedang istirahat, dan pangeran muda berbaring-baring di ruangan yang disediakan khusus untuknya. Ketika pangeran muda hendak membaringkan diri, dari arah taman terdengarlah suara gadis bersenandung. Pangeran muda bangkit seperti digerakan oleh tenaga tersembunyi. Pangeran muda berjalan ke arah jendela yang menghadap ke taman, lalu membukakan tabirnya sedikit. Di sana, di bawah pohon tanjung duduk Yuta Inten sambil merendah pakaian yang dipegangnya, bersenandung menidurkan adiknya yang kecil yang terbaring dalam ranjang rotan kecil yang disandarkan pada batang pohon tanjung itu. Sebentar-sebentar Yuta Inten bangkit dari pekerjaannya dan sambil bersenandung perlahan-lahan menggoyangkan ranjang rotan itu. Pangeran muda memerhatikannya, merenung wajahnya, tangannya, dan seluruh diri gadis itu dengan saksama dan tidak mengejapkan mata. Ketika pada suatu kali gadis itu menjulurkan tangannya menggoyangkan ranjang rotan itu, tiba-tiba nafas pangeran muda terhenti. Pangeran muda tiba-tiba berdoa, mudah-mudahan jari-jari gadis yang tirus-tirus itu belum dihiasi oleh cincin pertunangan. Pangeran muda memejamkan mata, kemudian membukanya kembali dan langsung meneliti jari-jari gadis itu satu per satu. Beberapa cincin yang indah-indah menghiasi jari-jari gadis itu, tetapi tidak ada sebentuk cincin yang ditakuti oleh pangeran muda. Pangeran muda menarik nafas panjang, kemudian mulai memerhatikan lagi gadis itu sambil mendengarkan suaranya yang merdu. Ketika gadis itu berdiri dan memanggil lemban untuk mengambil ranjang rotan itu serta membantu membereskan barang-barang alat sulam, pangeran muda merasa kecewa. Pangeran muda bangkit dari tempatnya mengintip dan dengan tidak sengaja sikutnya menyentuh jambangan perak tempat menyimpan pisau-pisau pangot. Jambangan itu jatuh ke atas lantai batu dengan suara yang nyaring sekali, dan pangeran muda melihat bagaimana gadis itu terkejut dan memandang ke arah jendela. Sikap berdirinya dan cahaya matanya mengingatkan pangeran muda pada pohaci yang dilihatnya di telaga larangan, sewaktu pangeran muda tersesat dan memergoki makhluk-makhluk suci itu sedang bercengkerama di sana. Setelah terkejut sejenak, gadis itu berjalan tergesa, sambil berulang-ulang memandang ke arah jendela. Pangeran mudalah sekarang yang risau. Siapa tahu gadis itu telah menyangka pangeran muda mengintipnya selama ini. Mungkinkah pula ia dapat melihat bayangan pangeran muda di balik tabir yang tipis itu? Alangkah geram pangeran muda terhadap dirinya sendiri? Mengapa seorang kesatria mengintip-intip seorang putri bangsawan seperti seorang pengecut? Dengan kerisauan itu, pangeran muda membaringkan badan di atas ranjang. Ia gemas terhadap dirinya sendiri yang telah membiarkan dirinya ditemukan gadis itu sedang mengintip. Bagaimanakah kalau hal itu menyebabkan gadis itu tidak hormat lagi kepadanya? Dan bagaimana pula perasaannya setelah mengetahui pangeran muda mengintipnya? Mungkinkah ia marah, atau mungkinkah ia malah senang hati? Tiba-tiba hati pangeran muda jadi lega dan penuh harapan. Mudah-mudahan gadis itu bersenang hati. Oh, hal itu mungkin dapat diketahui nanti, di saat acara makan bersama. Maka gelisahlah pangeran muda di atas ranjang itu, tak sabar menunggu saat makan bersama yang akan dilakukan di ruangan tengah. Anom, apakah yang sedang kau lamunkan tiba-tiba suara jantai didengarnya? Pangeran muda terlompat dari ranjangnya dan dengan gagap mempersilahkan jantai duduk. Kau mudah terkejut sekarang, Anom, kata jantai, setengah bermain-main setengah bersungguh-sungguh. Engkau, engkau datang tanpa mengetuk dulu, jantai, itu bertentangan dengan tata krama kesatriaan, kata pangeran muda bermain-main. Anom, saya mengetuk pintu berulang-ulang, dan karena kau tidak menyahut, saya perlahan-lahan membuka pintu karena menyangka kau tidur. Ternyata kau sedang membelalak, memandangi langit-langit kamar. Saya yakin, kau melihat gambar gadis yang tidak dapat kulihat di sana, kata jantai pula. Mendengar kata-kata itu, panas rasanya seluruh wajah dan daun telinga pangeran muda, tidak kusangka kau suka berlelucon, jantai. Dipadepokankah sangat pendiam, kata pangeran muda, menekan getaran dalam suaranya sendiri. Soalnya di sana kau tak pernah melamun. Saya bukan orang yang usil, Anom, kecuali kalau ada hal yang menarik hati saya, kata jantai, sekarang bersungguh-sungguh. Sekali lagi wajah dan daun telinga pangeran muda terasa panas, keringat pun mulai meremang hati pangeran muda bertanya-tanya, Mungkinkah jantai sudah mengetahui bahwa ia memerhatikan adiknya, Yuta Inten? Apakah yang diperbuatnya kalau memang jantai sudah tahu? Sakitkah engkau? Anom tiba-tiba jantai bertanya setelah memerhatikan pangeran muda. Pandangan jantai yang biasanya tidak pernah menggelisahkannya, sekarang terasa begitu tajam, hingga pangeran muda seolah-olah telanjang di hadapan pandangan matu itu. Tidak, jantai, saya agak lelah, kata pangeran muda berdusta. Oh, kata jantai keheranan. Maaf saya mengganggu istirahatmu. Oh, tidak, saya senang kau datang ke kamarku, jantai, ujar pangeran muda, berkata secara serampangan saja. Jantai termenung sambil memandangnya, lalu berkata, adakah sesuatu yang salah denganmu, Anom? Pangeran muda terkejut oleh pertanyaan itu. Ia baru menyadari kembali bahwa jantai adalah seorang yang sangat tajam matuh hatinya. Walau tafsirannya tentang isi hati orang sering sekali jelek dan berat sebelah, perasaannya dengan mudah dapat menangkap kalau ada perubahan dalam hati orang lain. Itulah sebabnya pangeran muda makin gugup. Kesadarannya bahwa ia gugup, menambah pula kegugupan pangeran muda. Akhirnya, berkatalah ia, saya, saya terkejut jantai, jadi, saya gugup. Izinkan saya minum dulu. Pangeran muda segera minum, dan ketenangannya perlahan-lahan kembali. Walaupun begitu, keheranan jantai akan tingkah lakunya tidaklah jadi reda, ia tetap mengawasi gerak-gerik dan air muka pangeran muda. Pangeran muda segera mengajaknya bercakap-cakap tentang berbagai hal lain yang diharapkan akan mengalihkan perhatian jantai. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun telah bercakap-cakap tentang berbagai hal dan membuat berbagai rencana yang akan mereka laksanakan selama pangeran muda berada di Medang. Di antara rencana-rencana itu termasuk rencana berburu, mengelilingi wilayah yang berada di bawah kekuasaan Medang, memancing di telaga dalam hutan, berkunjung ke rumah keluarga bangsawan-bangsawan setempat, dan sebagainya. Acara mengunjungi rumah-rumah bangsawan setempat sangat tidak disuka jantai, tetapi kedua orang muda itu melakukannya juga karena raden banyak citra mengusulkan hal itu kepada mereka. Ternyata, usul ayahnya oleh jantai selalu dianggap perintah. Kalau tidak ada acara dengan jantai, biasanya pangeran muda tidak berpergian. Ia berjalan-jalan di lorong-lorong atau di taman istana itu sambil setengah mengharapkan dapat bertemu dengan Yuta Inten. Seandainya pagi hari tidak berjumpa, pangeran muda dengan tidak sabar menunggu senja ketika acara makan bersama dilakukan oleh seluruh keluarga. Dalam acara makan malam itu, pangeran muda tidak pernah berani memandangnya secara langsung, apalagi bercakap-cakap. Ia hanya berani mencuri pandang lewat sudut matanya. Pada suatu kali, ketika ia mencuri pandang, tampak Yuta Inten pun sedang melirik ke arahnya. Keduanya dengan segera berpaling ke arah lain, tetapi semenjak itu pangeran muda tidak dapat duduk tenang lagi. Hatinya bertanya apakah Yuta Inten sering mencuri pandang ke arahnya. Apakah itu cuma kebetulan saja? Kiranya ketika ia termenung-menung demikian, seorang pelayan menyodorkan baki penganan kepadanya. Pangeran muda tidak melihat dan tidak mendengar orang itu berulang-ulang menawarkan makanan itu, hingga akhirnya jantai menepuk bahunya. Dengan terkejut dan tergagap-gagap, pangeran muda segera mengambil sesuatu dari baki itu dan meletakkannya di atas piring di hadapannya. Akan tetapi, pelayan itu tetap berdiri di sana, dan pangeran muda keheranan memandangnya. Pelayan itu tersenyum sambil menunjuk ke atas piring yang ada di hadapan pangeran muda. Ternyata yang diambil oleh pangeran muda bukanlah buah-buahan melainkan pisau untuk mengeratnya. Pangeran muda makin gugup juga karenanya. Ketika ayah semuda Anom, ayah pun pernah menjadi seorang pelamun, Anom. Cita-cita yang tinggi memenuhi kesadaran kita, hingga kita sering lupakan dunia sekeliling. Pangeran muda bertanya-tanya dalam hati, apakah orang tua itu telah menduga isi hatinya, dan oleh karena itu menolong pangeran muda di saat dia sangat malu? Sementara itu, Raden banyak sumba, adik laki-laki jantai dengan berani akan tetapi sopan bertanya kepada ibunya. Ibunda, kalau begitu ayunda Yuta Inten tidak luar biasa, katanya. Tidak luar biasa bagaimana tanya ibunya, agak keheranan. Sementara itu, Yuta Inten menegakkan kepalanya dan dengan cemas memandang kepada adik laki-lakinya yang duduk di samping pangeran muda. Ibunda mengatakan bahwa belakangan ini ayunda Yuta Inten juga suka melamun dan lupa pada apa-apa yang terjadi di sekelilingnya. Menurut pendapat hamba, ayunda Yuta Inten sedang banyak memikirkan cita-cita yang tinggi, seperti yang dikatakan oleh ayahanda tadi. Di samping itu, ayunda sudah hampir 16 tahun usianya, jadi tidak jauh berbeda dari usia kakanda Angga Dipati yang sudah 18 tahun. Raden banyak citra tersenyum mendengar perkataan putranya, sedang istri beliau tertawa agak keras. Yuta Intenlah yang tampak menderita. Ia menundukan kepalanya, seakan-akan wajahnya akan disuruhkan ke atas piring yang dihadapinya. Sebaliknya, suatu perasaan yang tidak dapat diberinya nama, apakah itu kegembiraan atau harapan, atau kebahagiaan, tiba-tiba meluap dalam hati pangeran muda. Walaupun begitu, kepalanya ditundukannya juga ke atas piringnya sendiri. Malam harinya, ketika pangeran muda berada di kamarnya, tidur lambat sekali datangnya. Kantuk tidak menutupkan kelopak matanya karena hatinya digelisahkan oleh berbagai macam pikiran, khayalan, dan perasaan. Dan setelah berguling ke kanan ke kiri di atas ranjang itu, terdengarlah dari padang-padang di luar benteng medang ayam-ayam jantan berkokok bersahutan. Keesokan harinya tidak ada acara yang direncanakan dengan jantai. Jantai mengirim pesan lewat banyak sumba bahwa ayahnya memberinya tugas untuk mengerjakan beberapa surat. Oleh karena itu, kalau hendak keluar, pangeran muda dapat meminta ditemani oleh beberapa panah kawan atau gulang-gulang. Pangeran muda berpesan, jantai tidak usah terlalu memikirkannya dan dimintanya pula agar banyak sumba menemaninya, dan tidak usah dikirim gulang-gulang atau panah kawan lain. Maka, setelah pergi ke kamar jantai, banyak sumba kembali ke kamar pangeran muda. Ketika ia tiba kembali di kamar pangeran muda, pangeran muda sedang berdandan. Ketika langkah anak itu terdengar, pangeran muda berkata kepadanya, Adinda, tunggulah sebentar, kakanda berpakaian dulu. Kita akan melihat-lihat kota. Anak itu duduk menghadap jendela, menunggu dari sudut kamar, dengan melalui bayangan dalam cermin pangeran muda memerhatikan wajah anak laki-laki itu. Wajahnya lonjong, hidungnya lurus sedang matanya besar-besar dan hitam, tepat seperti wajah kakaknya, Yuta Inten. Hanya rambutnya yang berbeda. Rambut Yuta Inten halus, tebal, dan warnanya agak muda. Banyak sumba berambut hitam dan agak ikal. Seraya memerhatikan wajah anak laki-laki itu, selesailah pangeran muda berdandan. Mari kita pergi, kata pangeran muda sambil memegang tangan anak itu yang berdiri sambil tersenyum dan memandang kepadanya dengan kagum. Kemanakah kita akan pergi, kakanda anak itu bertanya. Keliling kota, ujar pangeran muda. Baik, empat orang gulang-gulang telah siap mengawal kita, kata banyak sumba. Adinda, tidak usah ada pengawal, kata pangeran muda. Tapi itu tidak baik, kakanda, kata banyak sumba. Adinda, kakanda seorang calon puragabaya, artinya kakanda seorang sama dengan seorang ditambah empat gulang-gulang. Jadi, gulang-gulang yang empat itu tidak perlu, ujar pangeran muda seraya tersenyum. Bukan begitu, kakanda, gulang-gulang itu bukan untuk keamanan, tetapi hanya untuk kehormatan saja. Seorang bangsawan harus punya pengiring. Makin banyak pengiringnya, makin terhormat, demikian kata ayah anda. Adinda, seorang calon puragabaya sudah dihapus kebangsawanannya. Kakanda adalah seorang pendeta sekarang, jadi gulang-gulang itu tidak diperlukan. Biarlah gulang-gulang itu mengerjakan hal-hal lain, jangan menjadi susah karena kakanda, kata pangeran muda mendesak karena sebenarnya ia ingin bercakap-cakap dengan anak itu dengan leluasa. Banyak sumba rupanya dapat diakinkan. Maka mereka pun pergilah. Sambil berjalan menurutkan ibu jari kaki dalam lorong-lorong di kota itu, pangeran muda bercakap-cakap tentang itu dan ini. Pada suatu kali ia pun bertanyalah, Adinda, tadi malam dalam acara makan bersama engkau berkata, bahwa ibunda pernah mengatakan Ayunda Yuta Intensuka bermimpi atau melamun. Apakah yang dikatakan beliau itu, atau bagaimana ibunda berkata ketika itu? Kakanda, Ayunda marah kepada hamba tadi pagi, dan melarang hamba berbicara tentang soal melamun itu. Ayunda mengatakan, hamba telah mempermalukannya di depan tamu, di depan kakanda. Mengapa Ayunda malu oleh kakanda tanya pangeran muda memancing-mancing? Saya pun bertanya begitu pada Ayunda, jawabnya, karena kakanda seorang tamu dan seorang kesatria. Bagaimana pendapatmu tentang jawabannya itu? Saya tidak berkata apa-apa, tetapi saya tetap tidak merasa bersalah. Dan ketika Ayunda meminta supaya hamba tidak sekali-kali lagi berkata seperti itu dalam acara makan, saya mengatakan ya. Kalau begitu, kau tidak berjanji kepada Ayunda untuk tidak berkata di luar acara makan. Jadi, ceritakanlah kepada kakanda, bagaimana sampai ibunda mengatakan bahwa Ayunda Ayuta Inten suka melamun. Anak itu pun berceritalah, menurut ibunda, yang sering dikatakan beliau kepada Ayunda, belakangan ini Ayunda sering termenung-menung. Di samping itu, banyak kesalahan yang dilakukan Ayunda, hingga akhirnya ibunda sering mengatakan kepada Ayunda bahwa Ayunda itu suka melamun dan lupakan apa yang terjadi di sekelilingnya. Adiku, pernahkah kau melihat Ayunda melamun dan lupakan sekeliling? Atau, pernahkah kau melihat kejadian yang menyebabkan ibunda mengatakan Ayunda suka melamun? Setelah termenung, berkatalah anak itu, tidak, kakanda, kemudian anak itu melanjutkan, adakah obatnya? Mendengar pertanyaan itu, sungguh-sungguh terpukau hati pangeran muda. Oleh karena itu, ia tidak dapat menjawab dengan segera. Hanya setelah beberapa saat ia berkata dengan ragu-ragu, kau tahu, kakanda pun suka melamun belakangan ini. Justru kau kakanda ingin mengetahui, adakah obatnya untuk itu? Ketika mereka bercakap-cakap demikian, mereka sudah berjalan melewati gerbang rumah bangsawan yang besar. Mereka berjalan langsung menuju lapangan yang terbuka di tengah kota Medang, tempat penduduk sekeliling kota berjualan. Tempat itu sudah ramai sekali walaupun hari masih pagi. Orang-orang kampung, peternak, atau petani sudah memenuhi tempat itu dengan berbagai hasil bumi dan kerajinan. Pangeran muda dapat melihat bagaimana berbagai macam buah-buahan seperti labu, mangga, rambutan, salak, manggis, papaya, dan sebagainya digelar orang di lapangan itu. Di suatu tempat tertentu dipajangkan pula hasil peternakan, ayam itik, kambing domba, sapi kebau, dan lain-lain. Sedang ikan-ikan dari sungai ada juga dijual orang di sana, berdampingan dengan sayur mayur. Di samping itu, terdapat pula kerajinan rakyat, dari tanduk, gading, kulit-kulit buah-buahan yang keras, kulit binatang, dan sebagainya. Sambil berjalan-jalan melihat-lihat suasana lapangan itu, pangeran muda terus bercakap-cakap tentang berbagai hal dengan anak itu. Suatu perasaan, semacam kegembiraan tergugah dalam hati pangeran muda, hanya karena adanya anak itu di sampingnya. Terasa oleh pangeran muda bahwa dengan berdekatan dengan anak itu, serasa dekat pula pangeran muda dengan Yuta Inton yang selama ini menjadi penghuni hatinya. Bagaimanapun juga pangeran muda akhirnya menerima kenyataan bahwa Yuta Inton telah menempati hatinya, dan masalah-masalah lain, ingatan-ingatan lain, terdesak keluar dari kesadarannya. Ketika mereka tiba di tempat orang-orang menjual beraneka warna bunga-bungaan, tiba-tiba anak itu berkata, itu Ayunda sedang membeli bunga, sambil berkata demikian, anak itu menuntun pangeran muda berjalan ke arah kakaknya. Akan tetapi, pangeran muda yang tidak bersiap untuk bertemu menahan tangan anak itu dan dengan perlahan-lahan dan ragu-ragu berkata, lebih baik kita tidak mengganggunya. Kita tidak akan mengganggunya, kakanda, kata anak itu. Lebih baik Ayunda tidak tahu kita ada di sini. Mengapa tanya anak itu, kemudian anak itu melanjutkan. Oh ya, Ayunda malu oleh kakanda, katanya. Malu tanya pangeran muda. Pernahkah Ayunda mengatakan hal itu kepadamu? Ya, pada suatu kali hamba melihat Ayunda mengintip dari jendela ke arah bangunan rumah bagian barat tempat kakanda berada. Hamba datang dari belakangnya dan bertanya, apa yang sedang dikerjakannya? Ia terkejut dan mengatakan bahwa ia sedang memeriksa, apakah kakanda ada di jendela atau tidak. Kalau tidak ada, ia akan lewat taman. Mengapa tidak lewat saja tanya hamba? Jawabnya, kalau kakanda ada di sana, ia malu. Sambil bercakap-cakap demikian, dengan tidak sadar, kaki pangeran muda melangkah mengikuti rombongan para emban yang mengiringkan Yuta Inten yang sambil membawa bunga-bungaan berjalan kembali menuju istana. Pada suatu saat pandangan Yuta Inten bertemu dengan pandangannya. Pangeran muda menghentikan langkahnya, sedang Yuta Inten cepat-cepat berpaling ke arah lain. Kemudian sambil menundukkan kepala dan menghentikan percakapannya dengan para emban, Yuta Inten melanjutkan perjalanan. Rupanya para emban menyadari adanya perubahan tiba-tiba pada majikannya. Mereka melihat ke arah pangeran muda yang dengan cepat berpura-pura seolah-olah ia tidak melihat adanya rombongan gadis itu. Akan tetapi, dengan sudut matanya, pangeran muda sempat melihat seorang emban tua yang diketahui bertindak sebagai pengasuh dan pengawal pribadi Yuta Inten tersenyum ke arahnya. Setelah rombongan lenyap dari pandangan pangeran muda dan memasuki gerbang istana, pangeran muda yang hampir lupa pada banyak sumba yang ada di sampingnya segera memegang bahu anak itu dan membimbingnya kembali ke arah lapangan. Di sana pangeran muda memilih badi kecil yang bersarung dan bergagang gading serta berhiaskan permata. Pangeran muda membeli senjata kecil yang indah itu, lalu menghadiahkannya kepada banyak sumba yang gembira sekali menerimanya. Malam harinya pangeran muda tak dapat tidur. Segala kejadian yang dialaminya di rumah keluarga jantai dan percakapannya dengan banyak sumba terus-menerus mengisi kesadarannya. Di samping itu, kerinduan dan harapan bergalau mengisi hatinya, menyebabkan rasa pengap di dadanya. Dan ketika malam semakin larut dan serta keresahan tidak ada juga, pangeran muda akhirnya bangun dari ranjangnya, dan seperti digerakkan oleh tenaga rahasia, ia berjalan menuju tempat pakaian. Di ambilnya pakaian malam calon puragabaya yang berwarna hitam, di ambilnya pula tutup kepala yang juga berwarna hitam. Setelah semua lengkap dikenakannya, pintu kamar dibukanya perlahan-lahan. Pangeran muda pun telah berada di lorong-lorong yang samar-samar diterangi. Lampu-lampu kecil di dalam ruangan yang besar itu. Dengan hati-hati, pangeran muda melangkah, menghilangkan suara dari alas kaki kulitnya yang halus. Ruangan telah sunyi belaka, hanya kadang-kadang tampak gulang-gulang yang mengantuk duduk di bangku di salah satu mulut lorong atau di pintu yang menuju lapangan kecil di dalam lingkungan benteng istana itu. Pada suatu tikungan lorong tiba-tiba pangeran muda bertemu dengan empat orang gulang-gulang yang sedang berjaga berkeliling. Pangeran muda segera melompat ke tepi lorong, mencari sudut kelam tempat menyembunyikan diri. Di tempat itu ditutupnya muka dengan kain hitam yang ditarik dari tutup kepala. Maka, tinggal hitam mata pangeran muda saja yang tidak terlindungi oleh pakaian hitam calon puragabaya itu. Dengan tidak menyadari bahwa ada seseorang yang sedang bersembunyi, keempat gulang-gulang itu pun lewatlah sambil bercakap-cakap perlahan. Setelah berjalan kembali beberapa saat, tibalah pangeran muda di pintu yang menuju kaputren. Akan tetapi, pintu itu tertutup, sedang di dekatnya dua orang gulang-gulang penjaga duduk sambil bercakap-cakap. Pangeran muda terpaksa berhenti dan berpaling ke taman bunga yang terdapat di depan kaputren itu. Pangeran muda berjalan di taman itu beberapa saat, kemudian tibalah di bawah dinding benteng kaputren. Seperti seekor bajing dengan mudah pangeran muda memanjati benteng yang tinggi itu, kemudian menuruninya dan dalam sekejap telah berada di taman kaputren. Setelah berjalan mengendap-endap di dalam taman itu, tibalah pula pangeran muda di bangunan kaputren yang sangat indah. Bangunan itu terbuat dari kayu jati bercampur dengan kayu jendana. Sungguh cocok kalau bangunan itu diperuntukkan bagi putri keluarga banyak citra. Akan tetapi, mendekati bangunan kaputren itu tidaklah mudah. Pertama, lampu-lampu besar dipasang di sekeliling kaputren hingga sukar sekali pangeran muda menemukan bayangan untuk melindungkan diri. Kedua, di sekitar kaputren ternyata banyak sekali gulang-gulang yang berjaga. Terpaksa pangeran muda harus menunggu hingga gulang-gulang itu lengah dan menjauhi jendela-jendela besar yang masih terbuka di bangunan kaputren itu. Akan tetapi, ternyata gulang-gulang itu sangat patuh dan takat melaksanakan tugas, hingga tak ada seorang pun yang meninggalkan tempatnya. Di samping itu, begitu serombongan gulang-gulang bersiap meninggalkan tempat, rombongan lain segera tiba menggantikannya. Jadi, tidak ada kesempatan bagi pangeran muda untuk mendekati jendela-jendela itu. Selelah berpikir sejenak, timbulah akal dalam hati pangeran muda. Di tepi taman bunga ditanam pohon-pohonan yang agak besar, seperti tanjung, sedap malam, kenanga, cempaka dan semacamnya. Pohon-pohon inilah yang dapat digunakan oleh pangeran muda untuk mengintip ke dalam jendela-jendela itu. Maka dengan sigap dipanjatlah sebatang pohon terdekat. Dari sana pangeran muda memandang ke dalam, tetapi jendela pertama tidaklah menampakkan Yuta Inten. Yang dilihatnya hanya beberapa orang emban sedang mengerjakan tugas mereka senja itu, yaitu membereskan pakaian-pakaian dan alat-alat perhiasan lainnya. Setelah berpindah tempat dan berada di pohon lain, pangeran muda pun memandang ke dalam salah satu ruangan lain. Akan, tetapi, hanya emban-emban saja yang dilihatnya. Maka pindahlah pangeran muda ke pohon lain lagi. Melalui jendela yang ketiga ini pangeran muda menemukan Yuta Inten sedang duduk di depan cermin sambil menjalin rambutnya yang panjang menjadi dua buah untun besar. Di ruangan itu emban tua yang menjadi pengawal pribadinya sibuk menyiapkan dan membereskan tempat tidur mereka. Ketika perempuan tua itu berjalan ke arah Yuta Inten, ia berkata, sebagai seorang wanita, apalagi yang berkedudukan tinggi seperti kau, anakku, tidaklah pantas untuk memperlihatkan perasaan. Janganlah kau perlihatkan bahwa kau terpengaruh oleh kehadirannya di dekatmu. Bertindaklah tenang, bahkan bertindaklah seolah-olah kau tak ajuh. Mendengar perkataan orang tua itu, meluncurlah pangeran muda pada cabang pohon yang menjulur mendekat ke arah jendela. Ia berusaha meringankan tubuhnya dan berpegang pada cabang-cabang lain agar cabang tempatnya berada tidak terlalu mendapat tekanan. Sudah telanjur, emak. Saya sudah sering kelihatan gugupolehnya, sekurang-kurangnya begitulah perasaan saya. Ia sering memerhatikan saya dengan sudut matanya dan pandangannya itu mau tidak mau mengugupkan saya, suara Yuta Inten terdengar dengan jelas. Angin bertiup menggoyangkan lampu-lampu dan bayangan-bayangan pun bergerak-geraklah. Emban tua itu berjalan ke arah jendela, lalu menutupkan kedua daunnya, dan pangeran muda beradalah dalam kegelapan. Ia turun, tetapi tidak berani mendekati jendela yang tertutup itu. Setelah termenung sebentar, kembalilah ia ke arah dari mana ia datang. Setelah memanjat dinding benteng dan melewati penjagaan gulang-gulang, tibalah ia titik kembali di kamarnya. Ternyata setelah pengintipan itu kegelisahan tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Pangeran muda terus-menerus bertanya, siapakah yang dipercakapkan oleh Yuta Inten dengan lembannya? Apakah yang dipercakapkannya itu pangeran muda atau kesatria lain? Pertanyaan ini mengganggunya, dan walaupun berbagai jawaban diberikannya, tak satu jawaban pun meyakinkannya. Bagaimanapun juga ia harus mencari jawaban itu. Akan tetapi, waktu sudah tidak ada lagi. Keesokan paginya pangeran muda harus meninggalkan medang, menuju ke Puri Angga Dipati untuk kemudian berangkat ke Pakuan Pajajaran. Di sana tugas sudah menunggu. Keesokan harinya subuh-subuh setelah minta diri pada seluruh keluarga Banyak Citra, pangeran muda meninggalkan medang. Atas usul jantai, pangeran muda membiarkan dirinya dikawal oleh empat orang gulang-gulang yang akan mengantarnya hingga perbatasan wilayah medang dengan wilayah Kuta Barang. Setelah untuk terakhir sekali pangeran muda mengucapkan terima kasih kepada Raden Banyak Citra serta istrinya, serta setelah berjanji dengan jantai untuk bertemu di dalam waktu dekat di Pakuan Pajajaran, kuda-kuda pun dipaculah. Pangeran muda merasa menyesal telah berangkat terlalu pagi. Karena itu, yang melepasnya hanya Pamanda Banyak Citra dengan Bibinda, di samping jantai. Yang sangat diharapkannya untuk hadir, yaitu Yuta Inten, tidak tampak saat itu. Dengan hati yang kosong seperti itu, pangeran muda melarikan kudanya diiringkan oleh empat gulang-gulang yang bersenjata lengkap serta berbaju zirah. Ketika mereka sudah melewati gerbang kota dan menghadap padang yang luas di depan mereka, pangeran muda mengekang kendali kudanya, lalu berpaling ke arah kota yang membayang dalam kabut subuh. Pangeran muda menatap dinding-dinding benteng yang menjulang, atap-atap bangunan yang tinggi, yang muncul di sela-sela daun pohon-pohon besar. Sementara pangeran muda menarik kendali dan hendak memecut si gambir, tiba-tiba pandangannya menangkap dua bayangan sosok manusia di atas dinding benteng, di suatu tempat tidak jauh dari gerbang kota. Kedua sosok bayangan yang samar-samar dalam kabut itu tampak memerhatikan rombongannya. Jelas pula oleh pangeran muda bahwa mereka itu adalah wanita. Dan bagaikan kilat firasatnya mengatakan bahwa kedua orang itu adalah Yuta Inten dengan embannya. Pangeran muda tidak jadi memecut kudanya. Setelah memandang dengan tajam ke arah kedua bayangan itu untuk meyakinkan rugaannya, pangeran muda berserup pada gulang-gulang pengawalnya, tunggu dulu. Setelah berkata demikian dibalikannya arah kudanya, lalu meneru di bawah dinding benteng di muka kedua bayangan itu berdiri. Makin dekat makin jelas pada pangeran muda bahwa dugaannya benar. Dengan degup jantung yang menjadi cepat, pangeran muda memacu kudanya, dan dalam sekejap sudah tengadah ke arah kedua wanita itu. Melihat kedatangan pangeran muda, tampak Yuta Inten hendak menghindarkan diri dan pergi, tetapi embannya dengan cepat memegang pundaknya lalu menariknya, menyuruhnya menghadap kepada pangeran muda yang tengadah dari bawah dinding benteng itu. Untuk beberapa lama, tidak ada yang berkata-kata. Pangeran muda mencari kata-kata di ujung lidahnya, tetapi tidak ada yang ditemukannya. Hanya setelah beberapa lama ia dapat berkata dengan gugup, selamat tinggal, dan terima kasih atas segala keramahan adinda. Yuta Inten tidak menjawab, tampak ia berdiri dengan kaku. Embannya yang tua kemudian membantunya dengan berkata, kami datang kemari untuk melepas pangeran, tetapi karena tidak baik bagi kaum wanita untuk menonjolkan dirinya, kami memutuskan untuk melepas pangeran dari tempat ini. Mendengar perkataan emban itu, bagai digerakan oleh tenaga rahasia pangeran muda melompat dari kudanya, kemudian seperti seekor bajeng menaiki dinding benteng yang hampir tegak itu. Para gulang-gulang maupun kedua wanita itu keheranan melihatnya. Dan ketika pangeran muda sudah berdiri di hadapannya, Yuta Inten mundur selangkah sambil menundukan diri. Diam, anak kata emban tua itu kepadanya sambil memegang baju Yuta Inten. Untuk beberapa lama, mereka berhadap-hadapan. Pangeran muda memandang berganti-ganti pada emban dan pada Yuta Inten yang menundukan kepalanya. Mereka membisu. Hanya setelah beberapa lama emban tua itu tersenyum lalu berkata, hamba tahu, pangeran dan anak ini saling menaruh hati. Satu hal yang ingin hamba tanyakan kepada pangeran. Atas nama segala yang suci dan atas nama orang tua anak ini yang belum tahu apa-apa tentang soal ini, apakah pangeran mencintai gadis ini secara sungguh-sungguh dan membawa maksud-maksud yang terhormat? Kalau demikian, kami mengucapkan terima kasih. Sebaliknya, kalau hanya bermain-main, kami memperingatkan, agar pangeran mengurungkan niat pangeran itu. Ayah dan kakak anak ini adalah laki-laki yang keras, punya harga diri yang tinggi, yang tidak akan segan-segan membunuh kalau mereka merasa dihina. Saya menghormati seluruh keluarga banyak citrat, dan saya, bersungguh-sungguh, emak, kata pangeran muda yang belum bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan yang tidak disangka-sangka itu. Kalau begitu bagus, dan sekarang kau, lanjutnya sambil berpaling kepada Yuta Inten, Yuta Inten, kau telah mendengar perkataan pangeran kepada emak tadi, itu berarti bahwa engkau pun harus bersungguh-sungguh. Sekarang bersalamanlah, karena pangeran harus segera meninggalkan medang, supaya tidak kemalaman di tengah-tengah hutan. Untuk beberapa lama pangeran muda tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Emban itu tersenyum sambil menarik tangan Yuta Inten. Pangeran muda maju dan memegang kedua tangan gadis yang terus menundukkan kepalanya. Selamat berpisah, Kakanda akan berusaha supaya dapat segera kembali ke medang. Selamat jalan, para bujangga dan pohaci melindungi Kakanda, sambil berkata demikian. Gadis itu menekan tangannya ke tangan pangeran muda. Untuk beberapa lama, mereka berpegangan tangan. Kemudian si gambir meringkik di bawah benteng, dan sadarlah pangeran muda bahwa hari sudah maju ke siang. Sementara langit memerah di sebelah timur. Selama tinggal, kita akan segera bertemu, kata pangeran muda, lalu dengan perlahan-lahan melepaskan tangan Yuta Inten. Dan seperti ketika memanjat dinding benteng itu, dengan tangkas pangeran muda menuruninya. Beberapa saat kemudian, setelah berulang-ulang berpaling ke atas dinding benteng tempat kedua wanita itu melambai-lambaikan tangannya, pangeran muda sudah berada di tengah-tengah padang. Kejadian yang baru dialaminya sekarang seperti sebuah impian. Berulang-ulang pangeran muda bertanya, apakah peristiwa itu benar-benar terjadi, ataukah hanya impian seorang yang risau. Akan tetapi, berulang-ulang pula ia yakin, peristiwa itu benar-benar terjadi karena para gulang-gulang yang mengantarnya masih berada di belakangnya, sementara itu tangan pangeran muda masih terdapat debu yang pindah ke tangannya dari dinding benteng yang tua itu. Seraya melarikan kudanya, pangeran muda termenung-menung. Kalau saja tidak ada gulang-gulang yang mengantar, mungkin pertemuan dengan Yuta Inten dapat lebih lama lagi. Akan tetapi, apa hendak dikata, Pamanda banyak citra telah memberinya kawal kehormatan yang gemerlap dengan senjata dan baju logam mereka. Pangeran muda pun bertanya kepada mereka, tentu sangat tidak menyenangkan berada dalam pakaian perang itu. Apakah juragan kalian memerintahkan agar kalian mengawalku dengan pakaian kebesaran itu? Ya, pangeran muda. Mula-mula 15 orang yang ditugaskan, tetapi menurut juragan Jaluyung, pangeran muda tidak suka akan pengawal yang terlalu banyak, jadi kamilah yang diberi tugas. Sebenarnya kalian dapat menolak memakai pakaian perang itu kalau juragan kalian tahu bahwa saya tidak mau menyusahkan kalian dengan pakaian-pakaian serta senjata-senjata yang berat itu. Cuan kami sangat keras dalam memelihara kehormatan keluarganya, juga kehormatan tamunya, pangeran muda. Sukar bagi kami untuk menyampaikan usul. Perintah adalah perintah. Saya dengar juragan kalian keras sekali. Ya, pangeran muda, mereka keras, maksud kami kaum pria keluarga banyak citra berwatak keras. Sedang kaum wanitanya sangat lembut dan ramah. Saya sering membandingkan kaum wanitanya dengan bunga-bunga yang indah tumbuh di atas cadas. Ya, keluarga banyak citra adalah cadas-cadas yang berbunga. Tepat benar perbandinganmu itu, Paman, ujar pangeran muda sementara kenangannya kembali kepada Yuta Inten. 00 DW 0 KZ 00 Bab 15 Di Ibu Kota Walaupun kesempatan bertemu dengan Ibunda dan Ayunda jarang sekali, pangeran muda tidak dapat lama tinggal di Puriangga di Pati. Pertama, karena tugas menunggu di Ibu Kota. Kedua, karena ayah Anda sudah berada di sana. Setelah tiga hari berada di kampung kelahirannya, pangeran muda pun berangkatlah ke Pakuan Pajajaran, diiringi oleh empat orang gulang-gulang. Keempat kegulang-gulang ini diberi tugas oleh Ibunda untuk mengawal pangeran muda hingga Pakuan Pajajaran, berhubung kekhawatiran Ibunda akan keselamatan putranya seandainya pangeran muda seorang diri melakukan perjalanan yang sangat jauh itu. Pangeran muda sendiri sebenarnya tidak memerlukan gulang-gulang itu, tetapi untuk menyenangkan hati Ibunda, diterimanya juga pengawal-pengawal itu. Di samping itu, tidak ada salahnya kalau ada teman seperjalanan, apalagi gulang-gulang yang empat itu adalah kenalan-kenalan lamanya, kawan-kawan sepermainan di waktu. Pangeran muda masih kanak-kanak. Maka pada hari yang ditetapkan, rombongan pun berangkatlah. Sepanjang jalan antara kuta barang dengan dataran tinggi, rombongan memacu kuda. Karena lari kuda cepat, dan karena suasana hati pangeran muda sedang risau, tak banyak yang dipercakapkan dalam perjalanan itu. Pangeran muda lebih banyak memisu, sementara hatinya melayang jauh, melintasi gunung-gunung yang sayup-sayup, ke arah suatu kaputern di kota Medang tempat Putri Yuta Inten berada. Semenjak pertemuannya dengan gadis itu, pangeran muda pun menyadari segi lain dari dirinya. Ia adalah seorang bangsawan dan puragabaya, berarti seluruh hidupnya harus diserahkan pada kerajaan, pada tugas-tugas pengabdian untuk seluruh warga kerajaan. Sebelum menjadi calon puragabaya, hanya pengabdian itulah yang menjadi masalahnya. Sekarang, setelah pangeran muda bertemu dengan Putri Yuta Inten, terasa oleh pangeran muda, apa artinya menjadi seorang kesatia, seorang pria yang muda remaja. Sadar akan kedudukannya sebagai pria dan kesatria ini merupakan suatu hal yang baru bagi pangeran muda. Ia seolah-olah memasuki dunia baru yang penuh dengan janji keindahan. Akan tetapi, karena barunya, dunia itu penuh dengan keasingan yang menimbulkan keraguan-raguan dan kecemasan. Pergulatan antara harapan dan kecemasan, suka cita dan kerinduan, menyebabkan pangeran muda seolah-olah hidup dalam impian. Ia sering termenung-menung, sering sekali seperti terbangun dari tidur kalau tiba-tiba ada orang yang mengajaknya bercakap-cakap. Bagi pangeran muda, khayalan dan kenyataan bergulat, memperebutkan kesadarannya. Kesadarannya kadang-kadang berpijak pada kenyataan, yaitu bahwa ia sedang berada di atas pelana kuda, memacunya menuju ibu ketat pajajaran. Tetapi lamunan selalu menariknya ke arah medang. Kalau lamunannya menjadi lebih kuat, lupalah pangeran muda pada alam sekelilingnya. Yang terbayang olehnya hanyalah jalan-jalan dan kaputaran medang, dengan wajah gerak-gerik Yuta Inten yang lemah gemulai titik suaranya yang merdu memenuhi panca inderanya. Metu pangeran muda memandang ke depan, sementara tangannya rat memegang kendali. Akan tetapi, metu hatinya memandang ke arah lain, ke tempat yang jauh. Seorang gadis muda remaja tersenyum, berjalan, duduk sambil menyulam, bernyanyi kecil menidurkan adiknya, gemetar menerima tangannya ketika bersalaman. Anom tiba-tiba terdengar seorang gulang-gulang berseru dari belakang. Pangeran muda terbangun dari lamunannya. Dengan segera ia mengekang kendali. Ada apa? Ini bukan jalan ke Pakuan Pajajaran, tapi ke Muara Beres. Sebetulnya sejak tadi saya merasa ragu-ragu dan bertanya-tanya, mengapa Anom mengambil jalan ini? Baru sekarang saya yakin, kita telah tersesat. Pangeran muda termenung sejenak, kemudian tersenyum sayu. Terima kasih, Gita, katanya. Mari kita kembali, saya sungguh-sungguh jadi pelupa sekarang, lanjutnya. Pangeran muda, kata gulang-gulang yang bernama Jatun ketika mereka sudah berada kembali di jalan yang benar, kalau seorang tua pelupa. Hal itu disebabkan oleh kesadarannya sudah tidak betah lagi berada di dunia ini. Sebaliknya, kalau seorang pemuda pelupa, hal itu disebabkan oleh karena kesadarannya terlalu lincah melompat-lompat dari kenyataan yang satu ke kenyataan yang lain, hingga sering terpeleset dan terjungkir. Pangeran muda tidak mengemukakan pendapatnya tentang hal itu, hingga Gita bertanya sambil tertawa, Jatun membandingkan kesadaran manusia dengan seekor bajing. Kalau kesadaran orang tua suka melompat ke api pembakaran, apakah kesadaran pangeran muda melompat ke arah setangkai bunga hingga tersesat di jalan? Pangeran muda tersenyum, lalu berkata, Engkau melompat ke dahan yang tepat, Gita, kalau begitu saya menang taruhan, Anom, kata Jatun. Kemudian ia menerangkan bahwa, ketika pangeran muda tiba, mereka melihat pangeran muda sering termenung-menung. Jatun dan Gita bertaruh, Jatun menebak bahwa pangeran muda sedang dimabuk asmara, sedang kita sebagai orang yang lebih sungguh-sungguh wataknya menduga pangeran muda sedang menghadapi tugas yang berat. Kalau begitu, tidak ada di antara kalian yang menang, Tun, ujar pangeran muda. Saya sedang menghadapi kedua-duanya. Maka pangeran muda pun menyuruh gulang-gulangnya agar melarikan kudanya lebih dekat dan ia pun membukakan rencananya kepada mereka. Begini, Gita, Jatun. Sebenarnya, saya tidak memerlukan pengawalan kalian. Sejelek-jeleknya saya adalah seorang calon puragabaya. Tidak ada yang saya takuti. Tidak benar, Anom, seru Jatun sambil tertawa, yang saya takuti Anom tersesat kalau tidak dikawal, dan mereka pun tertawalah. Baiklah, tapi marilah dengarkan persoalanku. Kalau kalian kuizinkan mengawalku, hal itu menyenangkan ibunda dan barangkali memang saya sudah punya firasat akan tersesat, kata pangeran muda sambil tersenyum, kemudian ia melanjutkan, kalian anak-anak muda, dan saya yakin kalian akan dapat merasakan apa yang kurasakan. Putri itu, atau kami, menyatakan hati masing-masing tepat sebelum berpisah. Bayangkan, begitu kami menyatakan isi hati kami masing-masing, kami berpisah. Kami belum puas mengungkapkan apa-apa yang terpendam dalam hati kami. Oleh karena itu, saya ada rencana. Kalian tidak usah terus mengawalku ke Pakuan Pajajaran, untuk sementara. Nanti di tempat kita menginap, saya akan menulis surat kepadanya, dan esok hari kalian berbelok ke arah medang untuk menyampaikan suratku itu. Kemudian kalian mengikutiku kembali ke Pakuan Pajajaran, sambil membawa surat darinya kalau ia menyerahkannya kepada kalian. Akan tetapi, bagaimana kalau ibunda putri bertanya kepada kami? Beliau tidak akan mengetahui tentang apa yang kita lakukan, kata Pangeran Muda. Kalau begitu, baiklah, ujar Gita. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan tidak banyak. Bercakap-cakap. Tepat ketika hari mulai gelap, tibalah mereka di sebuah kampung. Malam itu Pangeran Muda menulis surat, menceritakan tentang perasaan-perasaan, harapan-harapannya yang timbul semenjak mereka berkenalan. Diceritakannya pula kepada putri Yuta Inten, bagaimana Pangeran Muda sering mengintip dari jenela tempatnya menginap di medang, mendengarkan suaranya yang merdu, memerhatikannya dengan penuh gairah bagaimana jari-jari Yuta Inten yang tirus dengan lincah menyulamkan bunga-bungaan pada kain yang terbentang di pangu widangan. Pada penutup surat itu diceritakannya pula, karena tidak dapat menahan dorongan hatinya, pada malam terakhir berada di medang, Pangeran Muda telah menyelinap dan mengintip, ketika putri Yuta Inten sedang menjalin rambutnya yang lebat dan indah itu. Dikatakannya, percakapan putri Yuta Inten dengan mban didengarnya pula. Untuk segala kelakuannya itu, Pangeran Muda minta maaf karena segalanya itu dilakukannya tidak didorong oleh ikhtikat-iktikat yang rendah, tetapi karena perasaan-perasaan yang luhur dan mulia juga. Setelah surat itu beberapa kali dibaca kembali, Pangeran Muda meletakkan pisau pangotnya, lalu mengambil kotak lontar yang terbuat dari kayu cendana yang wangi. Surat itu disusunnya, lalu dimasukkan ke dalam kotak lontar itu. Keesokan harinya, setelah kuda-kuda diurus dan diberi makan, Pangeran Muda dengan keempat pengawalnya meninggalkan kampung itu. Sekira matahari mulai hangat, tibalah mereka di suatu persimpangan. Pangeran Muda mengacungkan tangannya, memberi isyarat agar para pengawalnya berhenti. Kita berpisah di sini, Gita, baik, Pangeran Muda. Pangeran Muda turun dari kudanya, demikian juga para gulang-gulang. Pangeran Muda mengambil kantong kulit yang indah dari kantong besar yang tergantung di pelanasi gambir, lalu menyodorkannya kepada Gita sambil berkata, Gita, kantong ini berisi dua kotak, yang satu berisi beberapa helai lontar, yang lain berisi perhiasan. Pergilah kalian ke kota Medang, dan setiba di sana, pergilah kalian ke pasar, tunggu rombongan bangsawan datang berbelanja. Engkau akan mudah mengenal Putri Yuta Inten. Karena Putri itu yang paling cantik di antara yang lain-lain, Pangeran Muda, kata Jatun menyelah. Pangeran Muda tidak marah akan kelancangan gulang-gulang itu. Ia hanya tersenyum, lalu melanjutkan bicaranya, gadis itu selalu didampingi oleh seorang emban tua yang berbadan besar. Dekatilah emban tua itu, dan katakanlah, bahwa kau utusanku. Berikanlah kantong itu kepada emban tua itu, lalu susulah saya ke Pakuan Pajajaran. Baiklah, Anom. Tadi Anom mengatakan, salah satu kotak berisi perhiasan, kata Gita. Ya, Gita, kalian tidak usah takut karena jalan antara tempat ini dengan Medang cukup aman. Di samping itu, mungkin kau dapat menggabungkan diri dengan rombongan-rombongan lain, kata Pangeran Muda. Bukan begitu, Anom. Kalau perlu kami berkelahi dengan perampok-perampok karena kewajiban kami adalah mengabdi kepada Anom. Akan tetapi, tentang perhiasan itu. Mengapa? Menurut orang tua-tua tidaklah baik memberi pakaian atau perhiasan kepada seorang kekasih karena pemberian-pemberian semacam itu sering menyebabkan gagalnya pelaksanaan perkawinan, ujar Gita. Pangeran Muda tersenyum. Tahayul, Gita, katanya. Sekarang, selamat berpisah, dan susulah saya secepat-cepatnya ke Pakuan Pajajaran agar kalian dapat melaporkan kepada Ibunda dan Ayunda bahwa saya tiba di sana dengan selamat. Baiklah, Anom. Anom, kami takut Anom tersesat, seru jatun sambil tertawa. Tidak mungkin, jatun. Sebagian diari hatiku yang akan membawa sesat sudah kumasukan ke dalam kotak surat itu, sambut pangeran muda sambil tersenyum. Kemudian, seraya mengacungkan tangannya sebagai tanda ucapan selamat berpisah, ia pun memacu kodenya ke arah Pakuan Pajajaran. Sementara itu, pengawal-pengawal berbelok ke arah timur. Setelah dua hari di perjalanan, pada suatu siang tampaklah dari jauh dinding benteng Pakuan Pajajaran, begitu besarnya kota Pakuan Pajajaran, hingga dari jauh dinding bentengnya tampak seperti sebuah bukit yang panjang dengan puncaknya yang rata. Di atas benteng itu berjulanganlah menara-menara pengawas. Sepanjang benteng, panci-panci dan umbul-umbul berkibar dan melambai-lambai ditiup angin. Ketika itu, jalan yang dilalui pangeran muda mulai ramai. Bukan saja penunggang-penunggang kuda lain yang hilir mudik, datang dari depan atau belakang, tetapi para pejalan kaki pun sangat banyak. Di samping itu, pedati-pedati yang ditarik kerbau atau kuda hilir mudik, dengan berbagai macam muatan yang dibawanya ke arah ibu kota atau dari ibu kota ke kampung-kampung di sekitarnya atau bagian kerajaan yang jauh-jauh. Betapapun banyaknya orang yang lalu lalang, jalan besar itu tidaklah rusak. Berbeda dengan jalan-jalan antara ibu kota atau kampung di tengah-tengah padang di wilayah pajajaran lainnya. Jalan-jalan yang dekat dengan ibu kota ini dibuat dari batu yang disusun dengan rapi. Di kiri kanan jalan ditanam pula pohon-pohon tanjung agar para pejalan kaki terlindung dari panas matahari di musim kemarau. Sementara itu, padang-padang di sekitar ibu kota tidaklah seperti padang-padang yang terbuka di sekitar kota-kota lain di pajajaran. Padang-padang di sekitar ibu kota pakuan pajajaran tampak diurus dan dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Di tengah-tengah padang-padang itu kelompok-kelompok rumah didirikan orang. Semuanya itu memperlihatkan bahwa di sekitar ibu kota keamanan sangat terjamin, hingga orang-orang berani mendirikan rumah-rumah mereka di tengah-tengah padang tanpa melingkungi rumah-rumah itu dengan pagar-pagar tinggi seperti di tempat-tempat lain. Makin dekat ibu kota, makin ramah juga jalan. Di salah satu tempat tukang besi menjual ladam kuda, di tempat lain tukang kulit menjajakan pakaian kuda. Di sepanjang jalan, setiap 500 langkah terletak tempayan air yang besar, sengaja disediakan oleh penduduk untuk para pejalan yang kehasan. Di tempat lain lagi disediakan kolam, tempat para pejalan memberi minum kuda mereka. Selagi pangeran muda memerhatikan tamasya sekitar ibu kota, tiba-tiba terdengar trompet tiram ditiup orang. Pangeran muda berpaling ke suatu jalan bersilang dengan jalan yang sedang dilaluinya. Dari arah itu datanglah sebuah kereta besar dan indah yang ditarik oleh empat ekor kuda yang tampan-tampan pula. Pangeran Linggawastu, bisik seorang pejalan. Pangeran muda teringat akan nama itu. Pangeran itu adalah keponakan Seng Prabu. Setelah kereta bangsawan itu lewat, pangeran muda menarik kendali si Gambir, memberi isyarat padanya agar melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian tibalah pangeran muda di gerbang kota yang besar dan megah itu. Gerbang itu demikian besarnya, hingga kalau delapan buah pedati berjalan berdampingan, kendaraan-kendaraan itu tidak usah takut bersinggungan. Di atas gerbang itu dibangun kandang jaga yang sangat besar, hingga kalau ada seratus orang prajurit berdiri di sana tak usah ada di antara mereka yang takut jatuh ke bawah benteng. Dinding benteng itu sendiri demikian tebalnya, hingga prajurit-prajurit yang berbaris berempat dapat berjalan dengan leluasa. Sementara mengagumi gerbang dan benteng itu si Gambir telah berjalan memasuki kota Takwan Pajajaran yang termasyur di seluruh Buwana Panca Tengah itu. Sesuai dengan pesan yang diterimanya dari para puraga bayah ketika berada di padepokan Tajimalala, pangeran muda turun dari punggung kuda, lalu berjalan ke arah sebuah bangunan kecil di dekat gerbang tempat seorang perwira duduk didampingi oleh pengawal-pengawalnya. Pangeran muda memberi salam kepada perwira yang menyambutnya dengan ramah. Saya daripada pokan Tajimalala, ini tanda pribadi saya, kata pangeran muda sambil mengambil sehelai lontar dari dalam kotak pelana kuda, lalu menyerahkannya kepada perwira itu. Dengan segera, perwira itu melihat tanda tangan puraga bayah Ranggasana dan dengan segera ia berdiri memberi hormat kepada pangeran muda yang berdiri di depannya. Pangeran muda sungguh-sungguh kikuk menerima penghormatan seperti itu. Ia memberi hormat kembali lalu mempersilahkan perwira itu duduk kembali. Maaf, saya tidak segera mengenal pangeran muda, kata perwira itu. Tidak apa, saya sendiri sangat bergembira bahwa kehadiran saya di sini sudah diberitahukan sebelumnya. Pangeran muda akan segera dijemput karena menurut pemberitahuan yang kami terima, sekira tengah hari pangeran muda akan tiba. Ternyata pangeran muda datang lebih cepat. Jadi, penjemputan itu belum tiba. Sementara menanti penjemput itu pangeran muda memeriksa si gambir. Melihat hal itu para penjaga segera mendekati, ada yang membawa keranjang yang berisi irisan ubi, kepela, dan rumput, yang lain membawa kantong yang berisi dedak. Yang lain lagi membawa air dalam tempayan besar khusus untuk kuda. Kuda ini sangat tampan dan kuat, pangeran muda, kata salah satu penjaga sambil mengusap-usap surai si gambir. Tapi kuda ini sudah tua. Ia dihadiahkan oleh ayah anda ketika saya mencapai umur 10 tahun. Ia berperangai lemah lembut dan mudah mengerti, di samping sangat kuat seperti yang saudara katakan, ujar pangeran muda sambil mengusap-usap si gambir. Tapi kelihatannya masih muda sekali, pangeran muda. Ia masih gagah perkasa, ujar pengawal itu. Ya, akan tetapi saya tidak bermaksud mempekerjakannya hingga ia terlalu tua. Saya akan segera melepaskannya di padang sekitar Puri Angga di Pati. Kasihan kalau saya harus melelahkannya terus-menerus, sambung pangeran muda. Oh, di samping itu, pangeran muda sebentar lagi akan diberi kuda putih, ya kata pangeran muda keheranan. Ya, pangeran muda. Kawan saya ini seorang ahli kuda. Ia petugas khusus yang mengurus kuda-kuda Puragabaya. Belakangan ini telah dikumpulkan 12 kuda putih, menurut keterangan, persediaan untuk 12 calon Puragabaya yang akan lulus dalam waktu dekat. Tapi angkatan saya mungkin baru lulus dalam 3 tahun lagi, Paman, ujar pangeran muda. Oh, tidak jadi soal karena kuda-kuda yang dikumpulkan itu masih muda-muda sekali. Sebaiknya, pangeran muda menyediakan nama untuk kuda putih itu, kata pengawal, itu. Ah, sungguh nasihat yang baik. Saya dapat menetapkannya sejak sekarang dan memilih nama yang sebaik-baiknya. Pangeran muda dapat memilih nama bulan, awan, perak, nama-nama yang cocok untuk kuda putih, kata pengawal itu. Saya akan memikirkannya, Paman, ujarnya. Sementara itu, seorang pemuda datang menunggang kuda ke arah bangunan yang ditempati oleh pimpinan pengawal-pengawal itu. Pangeran muda segera berjalan ke arah bangunan itu, dan sesuai dengan sangkaan semula, ternyata pemuda itu adalah orang yang diberi tugas untuk menjemputnya. Pangeran muda, hamba Arda Lepa, ditetapkan sebagai panah kawan pangeran muda selama berada di Pakuan Pajajaran. Oh, senang sekali saya bertemu dengan engkau, Arda Lepa, kata pangeran muda seraya memandang ke arah pemuda yang bermata cerah dan berumur kira-kira satu atau dua tahun lebih muda darinya. Hamba diperintahkan agar segera membawa pangeran muda menghadap kepada Puragabaya Gegermalela di Kepuragabayaan. Kemudian hamba pun diperintahkan untuk menemani pangeran muda menghadap pangeran Angga dipat di sayap barat istana. Setelah mengucapkan terima kasih kepada para pengawal, pangeran muda pun segera menunggangi si gambir, dan bersama Arda Lepa berjalan ke arah bagian tengah kota yang sibuk dan ramai itu. Sambil berjalan berdampingan pangeran muda tak putus-putusnya mengagumi kemegahan ibu kota. Di kiri kanan jalan batu yang lebar berdiri bangunan-bangunan yang terbuat dari batu dan kayu jati, kadang-kadang dihias dan diwangikan dengan kayu jendana. Guci-guci yang besar, keramik-keramik yang indah diletakkan di pendapat tempat orang menanam bunga-bunga yang indah. Sedang taman kota yang sempat mereka lewati tak luput jadi sumber kekaguman. Mengenai penduduk kota, pangeran muda belum pernah melihat orang sebanyak itu. Menurut keterangan yang diterima dari ayahanda Angga dipati, ibu kota Pakuan Pajajaran berpenghuni lebih dari 50 ribu orang. Mereka ini terdiri berbagai golongan dan tingkat masyarakat, dari para bangsawan hingga ke para panekawan, di samping saudagar-saudagar dan orang-orang asing, dari negeri Katai, negeri Atas Angin, dan dari Pulau Emas. Umumnya penduduk ibu kota berpakaian indah, wanita-wanitanya sangat tahu akan kebersihan dan kero menghias diri. Sementara itu, para jaga bayah yang bertugas, amat sopan terhadap warga kerajaan. Jelas bagi pangeran muda bahwa asas-asas kesatriaan sangat dipatuhi di ibu kota Pakuan Pajajaran ini. Sementara pangeran muda melihat lilat tamasya kota yang megah dan agung itu, tibalah di hadapan sebuah bangunan yang hampir menyerupai tempat pemujaan. Kita tiba, pangeran muda, kata Arda lepas sambil turun dari kodanya. Pangeran muda mengikuti, dan berjalan di samping Arda lepas. Begitu mereka melewati gebang, seorang penjaga segera menjemput dan menerima kendali kuda mereka untuk dibawa ke tempatnya. Pangeran muda langsung menuju ruangan. Di sana terdapat beberapa orang pura gabaya, semua berpakaian resmi yang berwarna putih dengan ikat pinggang keemasan. Setelah memberi salam kepada mereka, Arda lepas membawa pangeran muda ke suatu ruangan, tempat pura gabaya gegar malela berada. Oh, Angga Adipati, baik-baik saja baik, Kakanda, terima kasih. Syukur, Angga Adipati, engkau akan ditugaskan di wilayah Galuh, di daerah yang dahulu menjadi pusat kerajaan. Engkau akan menjadi pengawal pribadi pangeran Ranggawi sesa di sana. Daerah ini bukanlah daerah yang menyenangkan. Di sebelah selatan terdapat-terdapat samudera raya yang menjadi wilayah Nyai Putri Kidul. Samudera yang berpenghuni berbagai macam naga ini, dan yang ombaknya besar bagaikan gunung-gunung, adalah batas kerajaan di sebelah selatan. Akan tetapi, sebelum samudera terdapat wilayah rawa yang penuh dengan siluman. Orang-orang jahat yang bersekutu dengan siluman biasa melarikan diri dan bersembunyi di rawa-rawa ini setelah mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk di daerah Galuh. Saya kira itu sudah cukup menjadi masalah. Akan tetapi, ada masalah yang lebih penting lagi, yaitu bahwa Galuh ini dekat sekali ke perbatasan kerajaan tetangga di sebelah timur. Arti pertahanan kota ini sangat penting lagi, oleh karena itu penguasa di tempat itu harus seorang panglima yang cerdik dan licin agar selalu waspada. Itulah sebabnya dipilih pangeran ranggawi sesa. Tentu saja orang penting ini harus dijaga dengan saksama. Untuk itu, engkau dipilih karena menurut Ayang Resi, engkau seorang yang saksama dalam segala hal. Saya menganggap penugasanmu ini sebagai kehormatan bagaimu. Setiap tugas hamba menganggap kehormatan, Kakanda, ujar pangeran muda, sementara hatinya mulai mengembara ke kota Medang. Penugasannya ke kota Galuh berarti penempatan dirinya di ujung timur kerajaan, sedang kota Medang berada di sebelah barat, walaupun tidak berada di ujung barat. Dari kota Galuh ke kota Medang hampir dua minggu perjalanan berkuda. Pikirannya mengenai hal-hal itu menggugah kerinduan pangeran muda akan Putri Yuta Inten serta segala hal yang ada di sebelah barat kerajaan, padang-padang yang luas, matahari yang cerah, hutan-hutan yang hangat dan hijau. Akan tetapi, tugas adalah tugas, dan seorang calon puragabaya adalah calon puragabaya, yang tidak lagi memiliki dirinya. Oleh karena itu, pangeran muda tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya bertanya, apa saja yang harus dikerjakannya di pakuan pajajaran sebelum berangkat ke Galuh. Tidak ada, selain menunggu pemberitahuan tentang kapan kau harus berangkat dan itu akan disampaikan oleh istana, kata puragabaya Gegermalela. Baiklah, Kakanda. Dan selama menunggu, kau disediakan penginapan di kepuragabayaan. Ayahmu pernah meminta agar kau dibolahkan menginap di istana, tetapi saya menerima perintah lain, jadi tidak dapat diperkenankan. Tidak apa, Kakanda. Ayah anda tidak akan berkecil hati, ujar pangeran muda. Baiklah, sekarang, beristirahatlah sebelum Marda Lepa membawamu kepada pangeran. Angga dipati dan melihat-lihat kota. Karena ingin segera bertemu dengan ayah anda, pangeran muda menangguhkan waktu istirahatnya. Di samping itu, perjalanan pagi itu tidaklah terlalu berat. Dengan bersiram air jernih dan sejuk, kesegaran pun segera kembali. Setelah mengenakan pakaian yang terbaik, pangeran muda segera ke ruangan tengah kepuragabayaan, tempat Arda Lepa siap untuk menjadi anak kawannya. Arda Lepa, apakah saya dapat berkunjung kepada ayah anda sekarang? Tanya pangeran muda kepada anak muda itu. Pangeran muda, beliau masih akan sibuk untuk beberapa saat lagi, jadi lebih baik kita menunggu sebentar. Di samping itu, saya mendapat pesan dari para calon lain yang sudah lebih dahulu datang agar pangeran muda bertemu dengan mereka. Oh, siapakah yang sudah datang kepuragabayaan? Raden Jaluyung, Raden Pamukwulung, Raden Elang Ngapak, dan yang lain yang hamba lupa lagi namanya, Ujar Arda Lepa. Dengan gembira, pangeran muda pergi ke bagian bangunan kepuragabayaan tempat teman-temannya berada. Betapa rindu pangeran muda kepada mereka yang sudah hampir tiga minggu berpisah dengannya. Mereka berunding untuk pergi melihat-lihat kota bersama-sama, kemudian setelah waktu yang baik tiba, yaitu ketika matahari mulai teduh, berangkatlah tujuh orang calon puragabaya yang sudah berada di Pakuan Pajajaran dengan tujuh orang panah kawan mereka. Pangeran muda, di bagian kota Pakuan sebelah utara terdapat gerombolan-gerombolan putra-putra bangsawan yang berandal. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak lewat ke sana, Ujar Arda Lepa. Jangan takut, Arda Lepa, para calon tidak akan mendorong mereka untuk berkelahi. Mereka akan menyangka kami ini orang-orang dusun dari Pak Depokan yang sedang keliling kota melihat pemandangan untuk dirongengkan nanti di dusun di atas gunung, Ujar Pangeran Muda. Pangeran Muda, tetapi mereka kenal dengan kami. Mereka sering terlibat dalam perkelahian dengan pemuda-pemuda yang bekerja di kepuragabayaan. Mereka sering mengejek kami sebagai puragabaya tiruan. Kalian bukanlah puragabaya tiruan, jadi mengapa harus sakit hati? Di samping itu janganlah takut, kalau mereka menantang berkelahi, kami akan melarikan diri. Mendengar itu Arda Lepa tidak berkata apa-apa lagi dan rombongan pun terus berjalan melihat-lihat tamasyah kota. Pangeran Muda belum pernah melihat manusia, binatang-binatang, harta, dan segala galanya begitu berlimpah-limpah seperti di Pak Wan Pajajaran. Sambil bercakap-cakap mereka melihat pajangan berbagai barang jualan, hingga akhirnya sampailah Pangeran Muda di tempat penjual senjata. Demi terlihat olehnya sebuah gendawa yang terbuat dari kayu dan gading, teringatlah Pangeran Muda kepada banyak sumba, adik laki-laki Jalu Wuyung dan Yuta Inten. Pangeran Muda berbisik pada Arda Lepa, bertanya tentang harga barang itu. Arda Lepa tampaknya ahli dalam soal-soal demikian, dan tak lama kemudian senjata yang indah itu telah dikepitnya, seraya ia terus berjalan di belakang Pangeran Muda. Ketika mereka tiba di suatu tempat kota itu, sekali lagi Arda Lepa memberi peringatan pada Pangeran Muda bahwa di bagian kota sebelah sana terdapat gerombolan bangsawan muda yang suka berkelahi. Pangeran Muda mengatakan hal itu kepada teman-temannya. Jangan takut, kita akan mengambil langkah seribu, kata rangga yang suka lelucon. Sungguh tanya Pangeran Muda yang bersiap-siap, kalau-kalau peringatan Arda Lepa itu terjadi. Sungguh, saya tidak mau disuruh membersihkan lantai asrama untuk enam bulan seperti Anom. Daripada jadi tukang cari kayu, lebih baik lari saja, apa susahnya, jawab rangga pula. Umumnya calon-calon puraga bayar sependapat dengan rangga, kecuali jantai yang tampak keragu-ragu. Akan tetapi, dalam sekejap mereka pun telah lupakan masalah itu dan bercakap-cakap tentang berbagai hal lain. Kemudian tibalah mereka di tempat yang agak luas, sebuah lapangan yang di sekelilingnya terdapat gudang-gudang dan rumah-rumah besar, tempat tinggal para bangsawan atau saudagar. Di tengah-tengah lapangan itu orang-orang sangat sibuk memperdagangkan berbagai barang mewah, ada gading gajah dari Pulau Emas, sutra dari negeri Katai, rempah-rempah dari Pulau Bunga, senjata-senjata yang indah bentuknya, dan lain-lain. Para calon segera melihat-lihat ke tempat itu. Selagi mereka asyik, tiba-tiba terdengarlah seseorang berseru, ini dia mereka. Mereka membawa bala bantuan dan senjata. Jangan beri hati. Pangeran muda terkejut dan melihat ke arah suara itu. Tampak kira-kira 15 orang pemuda yang berpakaian bagus-bagus berdiri berjajar, menghadap ke arah para panah kawan para calon. Rangga, ini bukan lelucon bisik pangeran muda. Hehehe, Rangga yang suka lelucon tertawa, lalu berkata, kita sudah berjanji akan mengambil langkah seribu, dan menghadapi mereka dengan punggung hehehe. Rangga, tapi para panah kawan beranggapan kita ini betul-betul bala bantuan. Mungkin mereka mempergunakan kesempatan ini untuk menghajar lawannya dengan mempergunakan tinju-tinju kita, kata pangeran muda, sambil menyaksikan bagaimana para panah kawan dengan gagah berani berjalan berdampingan menuju pemuda-pemuda itu. Para pedagang sudah mulai ribut, mereka mengumpulkan barang-barang, bersiap-siap menghadapi huru-hara. Di sana sini terdengar jeritan dan caci maki karena dalam kesibukan itu ada pula orang yang jatuh tersenggol oleh tetangganya. Melihat suasana demikian, tertawalah Rangga terpingkal-pingkal. Hanya jantelah yang bermata liar. Sementara itu, sebagian dari pemuda-pemuda lawan bergerak mendekati para calon yang berdiri berkelompok. Melihat itu makin gelit tampaknya Rangga, ia tertawa terkekeh-kekeh. Siap dengan kuda-kuda hehehe, gelaknya, dan para pemuda itu makin dekat, sementara orang-orang berlarian ketakutan. Tiba-tiba seorang di antara panah kawan mulai menyerang, diikuti oleh yang lain. Terjadilah pergulatan yang kalang kabut. Pemuda-pemuda yang dekat para calon pun menghamburlah, tidak mau kedahuluan diserang. Akan tetapi, dengan sigap Rangga melompat melarikan diri, demikian juga elang, ginggi, girang, jalur, kecuali jantai yang dengan mata liar bersiap-siap. Melihat hal itu, pangeran muda segera menarik tangannya, lalu berlari sambil tak dapat menahan tertawa. Pemuda-pemuda mengejar mereka sambil mencaci maki, mengatakan nama-nama yang hanya cocok didengar oleh telinga siluman. Akan tetapi, hinaan itu tidak dipedulikan oleh para calon yang sambil berlari memegang perut mereka karena menahan tertawa. Betapapun cepatnya pengejar-pengejar, mereka tidak dapat menyusul lari para calon puragabaya yang sudah biasa berlari, bahkan di padang kerikil atau lumpur rawa. Dan sambil tetap tertawa terpingkal-pingkal, sampailah mereka di depan kepuragabayaan. Sambil duduk-duduk di ruangan depan kepuragabayaan, tak ada yang menjadi bahan obrolan para calon, kecuali peristiwa penghadangan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda berandal itu. Sambil bercakap-cakap tak henti-hentinya, mereka tertawa-tawa, kecuali jantai yang tetap bersungguh-sungguh. Ketika mereka sedang bercakap-cakap itu, datanglah para panah kawan satu persatu. Sungguh-sungguh terkejut pangeran muda melihat kedatangan mereka. Pakaian mereka robek-robek, muka mereka kotor dan bahkan babak belur. Rupanya perkelahian itu sungguh-sungguh keras. Teringat akan kemungkinan yang lebih jelek, menjadi cemaslah pangeran muda. Dengan hati tegang, pangeran muda menunggu kedatangan panah kawan-panah kawan yang lain. Bukanlah tidak mungkin ada di antara mereka yang nahas dan menderita luka-luka atau bahkan tewas. Itu bukan tidak mungkin karena perkelahian antara bangsawan muda sering terjadi dan korban jiwa bukanlah hal yang aneh. Justru permusuhan antara keluarga-keluarga bangsawan tertentu yang sukar didamaikan, bahkan oleh Seng Prabu, banyak yang disebabkan oleh perkelahian antara pemuda-pemuda kepalang tanggung seperti itu. Satu demi satu para panah kawan datang. Arda lepalah yang belum muncul. Dengan tegang dan tak ada lagi yang tertawa, mereka menunggu Arda lepa. Akhirnya, muncul juga anak muda itu, dan legalah hati pangeran muda. Seperti yang lain, pakaian ada lepa kotor dan cabik-cabik, sedang di beberapa bagian mukanya terdapat luka-luka. Maaf, pangeran muda, saya harus mencari panah itu dulu sebelum pulang, kata Arda lepa. Oh, Arda lepa, betapa lega saya melihat kau lagi, kata pangeran muda. Akan tetapi, anak, muda itu tidak tersenyum, mungkin ia kesal akan tindakan para calon. Demikian juga panah kawan-panah kawan yang lain tidak seramah seperti semula. Mereka tetap melayani para calon seperti biasa, tetapi senyum mereka tidak tampak lagi. Pangeran muda mengerti akan isi hati mereka dan bermaksud menerangkan Arda lepa, mengapa mereka melarikan diri seperti kelompok pengecut. Karena terjadinya perkelahian itu, rencana mengunjungi ayah Anda Angga dipati diunduran kesenja. Setelah bersiram dan berpakaian pantas, dengan diiringkan oleh Arda lepa pergilah pangeran muda ke arah istana. Mereka tidak menunggang kuda walaupun jarak ke istana agak jauh karena pangeran muda masih ingin melihat-lihat keadaan kota. Sambil berjalan pangeran muda menjelaskan kepada Arda lepa, mengapa para calon melarikan diri ketika ditantang berkelahi. Kami tidak percaya ketika Den Rangga menyatakan bahwa Anom dan kawan-kawan akan melarikan diri. Kami menyangka para calon bermain-main, kata Arda lepa. Pangeran muda pun menjelaskan bagaimana ia pernah mendapat hukuman karena terlibat dalam perkelahian seperti itu. Barangkali kamilah yang bersalah, kata Arda lepa. Sebenarnya kami memang bermaksud melibatkan para calon ke dalam perkelahian itu. Anom perlu tahu bahwa beberapa lama berselang. Terjadi perkelahian sengit, hingga beberapa orang terluka di kedua pihak. Kami bermaksud menghajar mereka. Arda lepa, kami menyesal dengan apa yang telah terjadi. Akan tetapi, ingin ku katakan kepadamu bahwa perkelahian-perkelahian yang kalian lakukan itu sia-sia sekali. Kau pun perlu menyadari bahwa kami, para calon adalah orang-orang yang tidak pernah berkelahi seperti itu sebelum kami dipanggil kepada pokan Tajima Lela. Justru karena kami berlaku sebagai anak-anak yang suka damai itulah, kami terpilih jadi calon-calon puragabaya. Sebelum Arda lepa mengemukakan pendapatnya tentang hal itu, tiba-tiba dari suatu arah menerulah penunggang-penunggang kuda dengan obor-obor dinyalakan besar-besar. Orang-orang yang lalu lalang menepi karena kuda-kuda itu dilarikan dengan kencang. Wah, itulah mereka seru Arda lepa sambil berlindung di tempat yang agak gelap. Siapa tanya pangeran muda? Pemuda-pemuda utara kata Arda lepa setengah berbisik. Sementara itu, pemuda-pemuda penunggang kuda tersebut lewat sambil berteriak-teriak, menyerukan pembalasan dendam. Seorang di antara mereka terluka parah, bisik Arda lepa. Pangeran muda mulai geram melihat tingkah laku para pemuda dan berita yang disampaikan oleh Arda lepa itu. Dengan perasaan yang tidak terkendalikan, berkatalah pangeran muda pada Arda lepa, sungguh-sungguh kalian ini sia-sia. Kota seindah dan seagung ini kalian kotori dengan tingkah laku yang menjijikan. Ya, senghi yang tunggal. Setelah makan dan pakaian dicukupi, ternyata pemuda-pemuda kepalang tanggung ini tidak tahu diri dan lebih rendah kesopanannya daripada pemuda-pemuda tani di kampung-kampung. Arda lepa, kau harus tahu, betapa berat kami dididik di padepokan untuk keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Akan tetapi, kalian yang seharusnya memanfaatkan kesejahteraan ini untuk hal-hal yang baik ternyata hanya mempergunakannya untuk berkelahi tanpa alasan. Sambil berkata demikian, pangeran muda memandang tajam ke arah Arda lepa yang dianggapnya sebagai wakil dari pemuda-pemuda bangsawan yang kepalang tanggung itu. Akan tetapi, Arda lepa tidak melihatnya karena ia masih memerhatikan lawan-lawannya yang lenyap di tikungan barat. Setelah segalanya tenang kembali, mereka pun berjalan lagi ke arah istana di bawah obor-obor jalan yang terang-benderang. Tak lama kemudian mereka pun tibalah di gerbang istana yang keindahannya memukau panghafan muda. Setelah Arda lepa melapor, seorang gulang-gulang mengantar mereka ke sayap barat istana. Begitu pintu terbuka, pangeran Angga dipati dengan tersenyum menyambut tangan pangeran muda yang diulurkan pada beliau. Aku cemas kau akan terlibat perkelahian lagi, anakku, lalu dihukum lagi seperti dulu, tidak mungkin, ayah anda, walaupun hampir-hampir saja kami terlibat lagi. Ia ujarah ayah anda sambil memperlihatkan kupenasorannya. Pangeran muda tersenyum, kemudian menceritakan apa yang terjadi sore itu. Ayah anda tertawa dengan gemah jera mendengar kisah itu. Kau sudah pada tempatnya menjadi puragabaya, anakku. Kau sekarang sudah dewasa, hingga penghinaan dan tantangan orang dapat menjadi lelucon bagimu. Sekarang pangeran mudalah yang penasaran. Ia bertanya dengan sungguh-sungguh, sungguhkah demikian, ayah anda? Ya, anakku. Jiwamu harus begitu matang, hingga kau dapat membedakan mana ancaman sungguh-sungguh dan mana yang hanya berupa lelucon yang sia-sia. Kalau kau sudah demikian, secara rohani kau sudah menjadi seorang puragabaya. Mendengar keterangan itu teringat yah pangeran muda pada rangga yang suka lelucon. Timbulah rasa hormat kepada kawannya itu. Kemudian percakapan berkisar ke persoalan keluarga, ketika pangeran muda menyampaikan berita-berita dari rumah dan pesan-pesan dari ibunda untuk ayah anda. Selagi menyampaikan berita dan pesan itu, ingin sekali pangeran muda menceritakan tentang pengalamannya dengan putri Yuta Inten. Akan tetapi, lidahnya berat sekali untuk memulai percakapan tentang hal itu. Pangeran muda merasa ragu-ragu dan malu untuk menyinggung masalah yang sangat bersifat pribadi itu. Walaupun ayah anda sebenarnya sudah biasa memasalahkan persoalan yang bersifat pribadi seperti itu. Akan tetapi, dorongan untuk mengemukakan isi hatinya demikian besarnya. Hingga pada suatu saat pangeran muda hendak memulai berbicara tentang hal itu. Ketika kata-kata pertama sedang dicarinya, tiba-tiba pangeran angga dipati berkata dengan sungguh-sungguh. Anakku, sekali lagi inginku sampaikan kepadamu pesan seorang ayah sebelum kau pergi ke dunia luas dan mempertanggungjawabkan segala perbuatanmu sebagai seorang laki-laki dewasa. Anakku, dalam setiap kelompok masyarakat selalu terdapat dua golongan, pertama, yaitu golongan yang memerintah dan kedua, melindungi dan golongan yang mengabdi dan dilindungi. Mereka yang berkewajiban untuk memerintah dan melindungi adalah mereka yang bijaksana dan kuat, sedang yang mengabdi dan dilindungi adalah mereka yang tidak mendapat kesempatan untuk mendapat pendidikan yang baik dan lemah. Jadi, satu golongan harus bekerja dan bertanggungjawab, yang lain hanya bekerja saja. Di pajajaran, golongan pendekta dan bangsawanlah yang berkewajiban memerintah dan melindungi, walaupun hal itu tidak berarti bahwa orang kebanyakan tidak mendapat kesempatan seandainya mereka bijaksana dan mampu memergunakan senjata. Mengenai kedua golongan ini, hendaknya kau tidak salah menilai. Kedua golongan ini tidak dimuliakan atau dihinakan karena kedudukannya atau golongannya. Seorang bangsawan hanya mulia kalau ia dapat memenuhi kewajibannya sebagai pemerintah dan pelindung. Seorang bangsawan akan lebih rendah martabatnya di Matu Senghi yang tunggal kalau ia kurang mampu menunaikan kewajibannya daripada seorang kebanyakan yang pandai mengabdi. Nah, sebagai seorang bangsawan, janganlah kau merasa berbeda dengan orang kebanyakan. Tidak ada yang lebih mulia atau lebih hina dalam golongan-golongan masyarakat di Matu Senghi yang tunggal. Bagi Senghi yang tunggal, yang mulia adalah mereka yang dapat menunaikan tugasnya bagi sesama hidupnya. Apakah dia seorang pendeta, bangsawan, rakyat, atau budak, tidaklah jadi soal. Demikian juga hendaknya anggapanmu. Waktu pangeran Angga dipati berhenti berkata, pangeran muda pun segera menyambut, hamba akan berusaha dan sudah berusaha sebaik-baiknya menjalankan segala petunjuk itu, ayah anda. Sedang mengenai pendapat ayah anda itu, hamba telah melihat bukti-buktinya dengan metu kepala sendiri. Sampai sekarang hamba sangat berhutang budi kepada seorang panah kawan di Padepokan Tajima Lela. Ia adalah orang kebanyakan, tetapi kemampuan kesatriaannya tidak kalah oleh para puragabaya, apalagi oleh para calon. Tangannya yang kuat dengan mudah dapat melumpuhkan lawan. Mang Ogel Seru Ayah Anda Mang Ogel, Ayah Anda Ayah Anda sependapat denganmu, tentang Mang Ogel. Jadi, kau telah mengerti apa yang kumaksudkan, anakku. Sekarang tentang penugasanmu, tentu Gegar Malela telah menerangkan kepadamu. Anakku, aku pun kurang mengenal daerah itu, tetapi sebagai orang tua inginku peringatkan kepadamu. Titikkanlah dirimu kepada mereka yang lebih tinggi kedudukan dan kesatriaannya daripada dirimu, dan bersedialah kau menjadi pelindung dan pemberi bagi mereka yang membutuhkanmu. Ingatlah selalu bahwa hidup seorang bangsawan adalah mengabdi dan kemuliaan seorang bangsawan tergantung pada pengabdiannya. Seorang bangsawan mungkin disembah-sembah oleh masyarakat yang ada di hadapannya, tetapi kalau ia tidak dapat memenuhi tuntutan pengabdiannya sebagai seorang bangsawan, masyarakat akan meludah di belakangnya. Ingatlah itu, dan camkan bahwa pengabdian selalu berarti pengorbanan. Setiap kali kau menderita, setiap kali kau menghadapi kesukaran ingatlah bahwa engkau adalah seorang bangsawan, dan penderitaan serta kesukaran-kesukaran adalah akibat dari kebangsawananmu itu. Baiklah, ayahanda. Nah, sekarang marilah kita bertemu dengan Rangga Wesi, mudah-mudahan ia sudah berada di istana, ujar pangeran Angga Dipati. Oh, ingin sekali hamba bertemu dengan kakanda Rangga Wesi, ujar pangeran muda dengan gembira. Kau pun mungkin dapat bertemu dengan putera mahkota, anakku, karena Rangga Wesi adalah sahabat karibnya dan kawan sependidikan putera mahkota, lanjut ayahanda. Maka mereka pun meninggalkan ruangan sayap barat istana kemudian berjalan melalui lorong-lorong yang besar, yang ruangan-ruangan di kanan kirinya besar-besar dan dihiasi dengan ukiran. Ukiran serta warna-warna yang indah. Pangeran muda berkata dalam hati, barangkali demikianlah tempat tinggal para bujangga dan pohaci di Buana Padang. Beberapa kali mereka bertemu dengan bangsawan-bangsawan tinggi dan berulang-ulang pangeran Angga Dipati memperkenalkan putranya kepada bangsawan itu. Mereka umumnya ramah-tamah kepada pangeran muda, apalagi mereka yang telah berkunjung ke puri Angga Dipati dan mengenal pangeran muda. Di samping itu, pangeran muda pun bertemu pula dengan beberapa orang puraga baya yang bergaul dan sukar dibedakan dari para bangsawan tinggi itu kecuali karena pakaiannya yang putih seperti pendeta dan ikat pinggangnya yang keemasan. Mereka ini pun sangat ramah kepadanya dan bahkan seorang di antara mereka berkata, Anom, orang-orang tua harus segera diganti, mereka sudah ingin sekali hidup di tempat kelahirannya sambil menikmati masa tuanya. Di samping itu, sebentar lagi putra mahkota dinobatkan, tidak pantas kalau pengawal-pengawal beliau berambut putih. Mudah-mudahan kami dapat menunaikan tugas dengan baik hingga Seng Prabu Berkenan kami tinggal di istana yang mulia ini, ujar pangeran muda. Tak lama kemudian tibalah mereka di suatu ruangan besar yang lain. Di sana terdapat bangsawan-bangsawan muda yang sedang tekun membaca berpeti-peti lontar. Begitu mereka memasuki ruangan, seorang pemuda yang sangat tampan dan kira-kira tiga tahun lebih tua dari pangeran muda bangkit lalu menjemput mereka. Anakku Rangga Wesi, ini adikmu, kata pangeran Angga Dipati Bangga memperkenalkan putranya kepada calon menantunya. Adikku kata bangsawan muda itu sambil merangkul pangeran muda dengan mesra. Kakanda kata pangeran muda dengan rasa kasih sayang yang tiba-tiba tergugah kepada orang yang baru dikenal dan ditemuinya itu. Bagaimanapun juga bangsawan muda yang ternyata calon iparnya itu adalah seorang bangsawan yang sangat halus perangainya. Dalam sekejap saja pangeran muda telah dapat menetapkan, bangsawan-bangsawan muda macam inilah yang kemudian hari pantas menjadi pengusung kerajaan dipundak mereka. Rangga Wesi adalah seorang pangeran yang halus, tekun, penuh rasa pengabdian, setia. Alangkah jauh tingkah laku dan tutur katanya dari bangsawan-bangsawan muda seperti Raden Bagus Wiratanu atau bangsawan-bangsawan muda berandalan yang menghadang rombongannya di bagian utara. Sementara pangeran muda bercakap-cakap sambil merenungkan pengalaman-pengalaman baru dan pengalaman-pengalaman lamanya, ayahanda minta diri dahulu untuk berbincang-bincang dengan bangsawan-bangsawan sejawatnya. Pangeran muda pun berjalanlah ke ruangan khusus untuk berbicara berdua dengan pangeran Rangga Wesi. Di ruangan itu berkatalah pangeran Rangga Wesi, sayang Kakanda tidak dapat menyertai putra mahkota waktu beliau berkunjung kepada pokan Tajimalala, jadi baru sekarang kita dapat bertemu. Kakanda diberitahu oleh ayahanda bahwa kau akan ditugaskan digaluh. Ya, Kakanda. Itulah sebabnya pertemuan kita kali ini sangat penting. Pertama, karena untuk pertama kali, dan kedua, karena hamba akan pergi jauh, entah untuk berapa lama. Seandainya tidak ada Kakanda, hamba akan sangat risau meninggalkan ayahanda, ibunda, dan ayunda. Akan tetapi, sekarang hamba dapat menitipkan mereka kepada Kakanda. Ketika pangeran muda berbicara demikian, nada sedih terdengar pada kata-katanya. Pangeran Rangga Wesi menatapnya dan sambil memegang pundak pangeran muda ia berkata, Saya mencintai keluargamu seperti mencintai keluarga sendiri, janganlah berkecil hati. Justru kami semua mencemaskan di kau, Adinda. Galuh berbatasan dengan kerajaan lain, daerah itu adalah daerah yang tidak pernah aman. Dan kalau pertikaian sewaktu-waktu meletus, digaluhlah pertempuran pertama-tama akan terjadi. Kamilah yang cemas, sedang engkau tidaklah usah cemas benar. Percayalah kepadaku, kata pangeran Rangga Wesi sambil memandang terus kepada pangeran muda yang tampak murung. Akhirnya, pangeran Rangga Wesi yang ternyata sangat halus perasaannya berkata dengan hati-hati dan ragu-ragu, Adinda, adakah orang lain yang ingin kau titipkan kepadaku misalnya, misalnya, seorang putri. Pangeran muda tidak segera menjawab, tetapi segala kerisauan yang selama ini dipendamnya sendiri seolah-olah mendapat kesempatan untuk dicurahkan kepada orang yang dapat dipercayainya. Walaupun malu-malu, kesempatan itu terlalu baik untuk disiasiakan. Maka, berkatalah pangeran muda, ternyata kakanda sangat memahami. Hamba ingin menitipkan seorang putri yang tidak dapat hamba titipkan kepada orang lain oleh karena suatu hal dan lainnya. Siapakah putri itu, Adinda, janganlah ragu-ragu. Pangeran muda menerangkan tentang hubungannya dengan putri Yuta Inten yang karena masih terlalu pagi untuk diketahui oleh orang tua kedua belah pihak, menjadi sumber kerisauannya. Oleh pangeran muda dijelaskan, mereka baru mengetahui bahwa mereka saling mencintai sejak lima hari yang lalu. Sebelum mereka sempat mengukuhkan ikatan-ikatan hati secara lebih erat, pangeran muda sudah harus bertugas. Itulah sebabnya selama ini pangeran muda sangat risau. Adinda, ujar pangeran rangga wasi, tenteramkanlah hatimu, segalanya akan kuurus sebaik-baiknya. Pergilah ke galuh dengan hati yang teguh, kuusahakan untuk menyampaikan berita-berita dari medang kepadamu. Di samping itu, akan kuusahakan agar Kakanda dengan Ayunda bertemu dengan putri Yuta Inten. Terima kasih, Kakanda. Akan tetapi, ada suatu hal yang mungkin akan sangat menyusahkan Kakanda. Terutama mengenai berita-berita dari medang, hamba beranggapan berita-berita itu hanya dapat disampaikan secara beranting. Untuk mencapai galuh langsung dari medang adalah suatu hal yang tidak mungkin karena jauhnya. Dengan demikian, hamba memohon kepada Kakanda agar Kakanda dapat menerima berita-berita dari medang, kemudian menyampaikannya ke galuh dan sebaliknya. Apakah itu tidak terlalu menyusahkan, Kakanda? Sama sekali tidak, Adinda. Kereta-kereta kerajaan tiap hari hilir mudik antara ibu kota dengan kota-kota kerajaan lainnya. Kakanda kenal baik dengan petugas yang menguasai dan mengurus kereta-kereta ini. Jadi, tidak menyusahkan sama sekali. Bahkan Kakanda pun akan berusaha untuk suatu kali berkunjung ke galuh. Terima kasih banyak, Kakanda, dan maaf kalau terlalu menyusahkan, sama sekali tidak, Adinda. Mereka keluar dari ruangan itu dan ketika mereka berjalan di lorong besar yang diterangi oleh lentera-lentera minyak, Pangeran Ranggawesi berhenti berjalan dan memegang tangan Pangeran Muda sambil menunjuk ke arah rombongan bangsawan yang juga berjalan di lorong besar. Itulah Seng Prabu, yang berjalan di tengah, kata Pangeran Ranggawesi kepadanya. Pangeran Muda memandang ke arah seorang tua yang bersuasana agung. Beliau diiringi oleh beberapa orang bangsawan lain, sedang di belakang beliau berjalan puragabaya-puragabaya yang sudah dikenalnya, yaitu Gegermalela, Rangga, Gempol, Girang Pinji, dan Puragabaya Ranggasena. Sejenak kemudian, mereka pun sudah kembali ke ruangan tempat bangsawan-bangsawan muda belajar. Di sana ayah Anda sudah menunggu. Pangeran Muda meninggalkan istana ketika malam sudah larut sekali. Ketika tiba di pintu sayap barat istana dan dalam ruangan tempat Arda Lepa menunggu, tampak oleh Pangeran Muda Pemuda itu murung. Apa yang terjadi, Arda Lepa? Beberapa orang kawan saya ditangkap oleh Jagabaya, demikian juga bangsawan-bangsawan muda dari utara kota. Karena perkelayan itu? Ya, kami dianggap mengganggu ketenteraman umum, Anom, apakah tuduhan itu salah? Arda Lepa tidak menjawab. Mereka segera meninggalkan ruangan itu dan masuk ke dalam malam yang diterangi oleh obor-obor sepanjang jalan. Di samping obor-obor itu, malam diterangi oleh bintang-bintang di langit yang cerah. Pangeran Muda teringat pada malam-malam di kota Medang, di saat-saat ia mengintip Putri Yuta Inten. Keresahan mulai lagi mengganggu hatinya yang dipenuhi dengan berbagai pertanyaan, apakah Gita dan Jatun serta kawan-kawannya berhasil menyampaikan surat-surat dan perhiasan yang dikirimkannya kepada Putri Yuta Inten. Mungkinkah mereka mendapat kesukaran atau diketahui oleh Raden banyak citrat, lalu perbuatan itu dianggap tidak sopan oleh bangsawan yang keras itu? Mungkinkah Gita dan Jatun dirampok di tengah jalan dan surat serta perhiasan itu melayang dan tidak diketahui nasibnya? Bagaimana kalau surat itu disalahgunakan oleh orang-orang jahat? Sambil berjalan dengan gelisah, pangeran muda pun berharap semoga di Kepuragabayaan sudah tiba Gita dengan kawan-kawannya. Akan tetapi, ketika mereka tiba di sana, yang tampak hanyalah para calon yang sedang membicarakan nasib para panah kawan yang diambil oleh jagabaya akibat terlibat dalam perkelahian. Sebenarnya para calon tidak tertarik benar oleh kejadian itu. Demikian juga pangeran muda, yang menganggap kejadian itu sebagai suatu hal yang sewajarnya. Yang menarik perhatian pangeran muda adalah jantai Jalawuyung yang kalau dikehendaki oleh Senghi yang tunggal akan jadi iparnya. Belakangan ini jantai menempati tempat khusus dalam hati pangeran muda. Rasa persahabatan berubah menjadi rasa sayang persaudaraan. Walaupun demikian pangeran muda belum berani membukakan isi hatinya kepada jantai. Pertama, anak muda itu sangat tertutup. Kedua, wataknya yang keras mencegah pangeran muda untuk membicarakan hal-hal semacam itu dengan dia. Akan tetapi, rasa sayangnya tidak berarti berkurang pada anak muda itu. Malam itu juga pangeran muda memilih salah sebuah senjata kecil yang indah, sebuah badik yang pamornya disulam dengan emas. Dengan membawa senjata itu, pangeran muda berkunjung ke kamar jantai. Silakan duduk, Anom. Jantai, saya dengar kau mendapat tugas di Kutabarang. Saya harus pergi ke Galuh, kita akan sangat berjauhan. Ya, Anom, sekurang-kurangnya kita tidak akan bertemu dalam tiga tahun, ujar Jantai sambil memandang kepadanya. Jantai, kau sangat baik kepadaku selama ini, saya ingin mengucapkan terima kasihku kepadamu, tapi kata-kata tidak cukup untuk itu. Demikian juga Caroline, tidak akan dapat mengucapkan terima kasih dan rasa persahabatanku kepadamu. Akan tetapi, saya tetap ingin mengucapkannya dan untuk itu terimalah badik kecil ini sebagai rasa terima kasih saya dan tanda metu selama kita berpisah. Jantai memandang benda itu, lalu menerimanya, kemudian ia berdiri merangkul pangeran muda. Seandainya, di dunia ini lebih banyak orang yang seperti engkau, Anom, kata Jantai sambil menekankan tangannya ke pundak pangeran muda. Rasa sayang dan rasa terharu bergalau dalam hati pangeran muda. Tak lama kemudian mereka pun berpisahlah karena malam sudah sangat larut. Keesokan harinya dengan tidak sabar pangeran muda masih menunggu kedatangan kita dan kawan-kawan yang seharusnya hari itu sudah tiba di Pakuan Pajajaran. Karena ketidaksabarannya itu, pangeran muda memutuskan untuk menunggu mereka di gerbang kota, sambil berbincang-bincang dengan perwira jaga dan tukang-tukang kuda yang telah dikenalnya. Dengan ditemani oleh Arda Lepa, pergilah pangeran muda ke sana. Baru sejenak mereka tiba di sana, dari jauh tampaklah rombongan Gita. Pangeran muda menjemputnya dan dengan bertubi-tubi bertanya tentang hasil tugas mereka. Gita yang masih kehabisan napas tidak banyak menjawab, tetapi menyerahkan sebuah kotak lontar kecil yang indah dan harum baunya. Dari tuan putri, katanya kepada pangeran muda. Pangeran muda menerimanya, lalu membawa Gita ke kepuraga bayan untuk istirahat dan minum sebentar. Setelah itu, sesuai dengan pesan ayah Anda, rombongan Gita disuruh pergi ke sayap barat istana, untuk menginap dan menerima pesan-pesan dan barang-barang dari ayah Anda sebelum mereka kembali ke Puri Angga di Pati. Setelah rombongan Gita segar kembali dan, dengan diantar Arda Lepa, meninggalkan kepuraga bayan untuk bertemu dengan ayah Anda di sayap barat istana. Pangeran muda segera masuk ke ruangannya dan dengan mengunci diri mulai membuka kotak lontar kecil yang indah itu. Dengan tangan gemetar, dipegangnya helai pertama daun lontar yang berisi tulisan Putri Yuta Inten yang kecil-kecil tapi jelas dan cantik itu. Kakanda, hamba seperti seorang yang sudah lama menginginkan sebuah permata, kemudian karena nasibnya yang baik, permata yang sudah lama diinginkannya itu diberikan kepadanya, tetapi baru saja sekejap dipegangnya sudah harus diserahkan kembali untuk disimpan di tempat yang tidak diketahuinya. Kakanda, perasaan apakah namanya yang bergulat dalam kalbu hamba yang menyebabkan hamba berurai air matu, tapi juga mendorong hamba bersenandung dan tertawa. Hamba bukanlah hamba seperti lima hari yang lalu, yang dengan hati berat oleh rindu dan putus asa, sempoyongan di lorong-lorong puri ayah anda, sebuah bayang-bayang yang sudah kehilangan segala keinginan lain, kecuali mengikuti kemana Kakanda pergi, menunggu di dekat tempat Kakanda berada. Dan kalau tangan hamba menyulam bunga-bunga emas di atas kain hitam atau bunga-bunga aneka warna di atas kain putih, khayal hamba pun menyulam berbagai kisah asmara antara kita berdua, kisah-kisah yang lebih indah daripada yang pernah dialami atau akan dialami oleh manusia, kisah-kisah yang lebih indah dari aneka bunga-bunga yang hamba lukiskan pada kain-kain itu. Alangkah nikmatnya menjalin khayalan menjadi pengalaman-pengalaman yang indah. Akan tetapi, hamba bukan seorang pohaci yang karena kasih sunan ambu dapat menjelamakan segala yang diinginkannya. Hamba adalah manusia biasa, seorang gadis yang sangat sia-sia, yang setelah berhayal harus kembali mengakui kenyataan. Hamba mesti kembali mengerjakan pekerjaan kewanitaan sehari-hari dan menyadari bahwa hamba adalah seorang yang menginginkan sesuatu yang berada di luar jangkauan seorang gadis. Ah, betapa tersiksa nasib seekor pungguk yang memandang bulan dan memimpikan bulan itu menjadi miliknya. Akan tetapi, pagi itu, tiba-tiba bulan itu turun ke pangkuan hamba. Hamba hampir-hampir tidak percaya pada apa yang terjadi. Bahkan sampai beberapa hari yang lalu hamba masih meragu-ragukan diri hamba sendiri. Mungkinkah si Luman sudah lama sekali merebut kesadaran hamba, hingga hamba tidak lagi dapat membedakan hayal dan kenyataan? Apakah benar-benar pangeran Angga Dipati memanjat benteng dahulu sebelum beliau meninggalkan medang? Mungkinkah itu hanya merupakan hayalan seorang gadis yang terlalu sedih karena akan ditinggalkan oleh seseorang yang dicintainya untuk selama-lamanya? Hamba bertanya pada amban hamba, apakah segala kejadian itu benar-benar terjadi atau hanya hayalan? Ketika dia mengatakannya, hamba ragu-ragu, kemudian tidak percaya, kemudian hamba berduka cita. Lalu datanglah surat Kakanda, dengan perhiasan-perhiasan yang indah yang menjadi wakil kasih sayang Kakanda. Sekarang, kalau hamba merasa ragu-ragu akan diri hamba, hamba tinggal membuka kotak lontar dan merabat perhiasan yang selalu ada di ranjang hamba. Hamba adalah seorang gadis yang paling berbahagia tapi juga paling berat menanggung rindu dan diganggu kecemasan. Berbahagia karena hidupnya telah diberi arti dan diperindah oleh seorang kesatria yang menjadi pujaannya. Akan tetapi, juga menanggung rindu yang hampir tidak tertahankan karena kesatria yang baru saja didapatnya sudah harus meninggalkannya, entah untuk berapa, lama akan berada di tempat yang jauh. Kecemasan pun menghantuinya karena kesatria itu adalah pahlawan yang pekerjaannya menundukan kejahatan dan hidup di tengah-tengah bahaya. Kakanda, perasaan apakah namanya yang menyebabkan hamba menangis dan tertawa? Perasaan apakah namanya yang timbul dari pergulatan antara kebahagiaan, kerinduan, dan kecemasan? Dan, akankah hamba kuat menanggungkannya sampai Kakanda kembali? Kalau Kakanda tidak hendak menyiksa hamba, jagalah diri Kakanda dari segala bahaya, dan pulanglah segera kepada hamba yang menantikan Kakanda senantiasa di kota, Medang Yuta Inten. Selesai membaca surat itu berdirilah pangeran muda, kemudian duduk lagi, kemudian berdiri dan berjalan mondar-mandir dalam ruangannya. Setelah duduk kembali untuk beberapa lama, ia mulai membaca surat itu kembali dan setelah selesai membaca untuk ketiga kalinya, dipakainya pakaian perjalanan, lalu ia keluar dari kamarnya menuju kamar puragabaya Gegermalela yang menjadi penguasa kepuragabayaan. Akan tetapi, puragabaya itu masih belum kembali dari istana. Maka, tanpa memberitahu dan minta dikawal oleh panah kawannya Arda Lepa, pangeran muda berjalan menuju istana kembali. Sampai gerbang istana malam sudah larut, untung penjaga gerbang masih belum diganti, jadi masih mengenalnya dan mengizinkan pangeran muda masuk. Ternyata pula ayah anda sudah beradu, dan pangeran muda langsung menuju ruangan tengah, tempat pangeran Ranggawesi. Belajar dengan bangsawan-bangsawan muda lainnya serta putra mahkota. Untung, karena ketekunan bangsawan-bangsawan muda itu mereka belum pulang dan masih belajar dan bertukar pikiran satu sama lain. Setelah pangeran muda minta izin bertemu dengan pangeran Ranggawesi, seorang gulang-gulang menyampaikan permohonannya itu kepada pangeran Ranggawesi yang dengan terkejut segera menemui pangeran muda. Apakah yang terjadi adinda? Sakitkah engkau? Tanyanya dengan cemas sambil memandang ke wajah pangeran muda. Untuk beberapa lama, pangeran muda tidak menjawab, tetapi dengan gemetar menyampaikan surat Yuta Inten itu ke tangan pangeran Ranggawesi untuk kemudian menariknya kembali dan minta maaf. Pangeran muda berkata, Kakanda, hamba menerima surat. Hamba mohon maaf dan minta bantuan Kakanda, kapan hamba akan diperintahkan untuk pergi ke Galuh? Maksudmu, bagaimana tanya pangeran Ranggawesi yang dengan cepat mengerti keadaan pangeran muda? Kalau masih ada waktu, hamba bermaksud pergi ke Medang Dahulu, mendengar keterangan itu termenunglah pangeran Ranggawesi. Akan tetapi, setelah beberapa lama ia memegang pundak pangeran muda lalu mengajaknya masuk ke dalam dan mempersilahkannya duduk. Setelah mempersilahkan duduk, pangeran Ranggawesi masuk ke ruangan belajar lain. Tak lama kemudian kembali dengan putra mahkota yang ternyata masih mengenal pangeran muda. Selamat datang, Angga Dipati, ujar putra mahkota. Pangeran muda segera mengaturkan sembah. Rupanya masalah pangeran muda sudah dibicarakan pangeran Ranggawesi karena putra mahkota kemudian berkata, Begini, Angga Dipati. Sebenarnya para calon sudah harus berangkat dalam waktu seminggu. Sedangkah sendiri karena bertugas di tempat yang paling jauh, Lusa sudah harus meninggalkan ibu kota. Walaupun begitu, saya dapat mengusahakan pengunduran waktu, tetapi tentu tidak lebih dari satu hari karena kalau lebih dari satu hari akan mengganggu seluruh rencana. Tentu hal itu tidak kau inginkan. Hamba serahkan pada kebijaksanaan Gusti Anom, ujar pangeran muda. Kalau begitu tunggulah, saya harus bertemu dengan Pamanda Gegar Malela yang bertanggung jawab dalam masalah ini, ujar putra mahkota seraya mengajak pangeran Ranggawesi meninggalkan ruangan itu dan berjalan ke arah ruangan lain. Tinggal pangeran muda dengan beberapa orang bangsawan muda yang sedang tekun belajar, walaupun hari sudah larut malam. Pangeran muda baru menyadari bahwa perbuatannya sangat nikat. Ia telah mengganggu bangsawan muda yang sedang belajar. Ia telah mengganggu putra mahkota, dan ia pun akan mengganggu puragabaya Gegar Malela yang mungkin harus mengubah segala rencana semula dalam waktu singkat seandainya mengizinkan pangeran muda untuk mengunjungi putri Yuta Inten sebelum pergi ke Galuh. Apakah pandangan dan anggapan para bangsawan serta puragabaya itu terhadapnya nanti? Mungkinkah permohonannya itu dianggap suatu kelancangan hingga akan merendahkan martabatnya sebagai calon? Timbul niat dalam hati pangeran muda untuk menggagalkan rencananya yang datang tiba-tiba itu. Akan tetapi, bayangan putri Yuta Inten timbul kembali dalam kesadarannya, hingga tekadnya bertambah keras untuk pergi ke Medang Dahulu sebelum berangkat. Ia tidak dapat membayangkan penderitaan macam apa yang akan dideritanya seandainya sebelum pergi ke negeri yang sangat jauh itu tidak bertemu dulu dengan putri yang dirindukannya. Tak lama kemudian muncul pula lah pangeran Ranggawesi dengan putra mahkota, berjalan menuju kepadanya, Angga Dipati, Pamanda Gegar Malela tidak dapat menangguhkan kepergianmu lebih dari satu hari. Paling lambat kau harus sudah berangkat hari setelah lusa, ujar putra mahkota. Terima kasih atas jerih payah Gusti Anom, ujar pangeran muda. Jadi, kau mau pergi juga ke Medang? Adinda pangeran Ranggawesi bertanya dengan terkejut. Ya, kakanda. Adinda, tapi itu berarti kau harus melakukan perjalanan malam. Malam hari bukan saja jalan-jalan gelap, tetapi binatang-binatang buas berkeliaran dari hutan ke padang-padang. Di samping itu, banyak orang jahat. Doa kakanda hamba mohonkan, ujar pangeran muda. Ranggawesi, biarlah Angga Dipati pergi. Bukankah kau juga seperti dia dan sering memaksaku pergi ke wilayah Kutabarang untuk bertemu dengan kakaknya? Gusti Anom, tapi hamba cemas akan nasib Adinda Angga Dipati, ujar pangeran Ranggawesi. Bagaimana kalau kita sediakan lima orang pengawal putra mahkota bertanya? Ya, itu pikiran yang baik, ujar pangeran Ranggawesi. Tidak usah menyusahkan, Gusti Anom. Di samping itu, kakanda, si gambir sangat cepat larinya, tidak mungkin dapat diikuti oleh kuda para pengawal. Lagi pula, hamba tidak merasa perlu dikawal. Setelah bertukar pikiran beberapa saat, akhirnya diputuskan pangeran Ranggawesi menyediakan lima orang pengawal. Tak berapa lama kemudian, seperti dikejar malakal maut, pangeran muda pun telah memacu kudanya di bawah berjuta-juta bintang yang berkelipan di angkasa. Ia diikuti oleh lima orang penunggang kuda lain yang makin lama makin jauh ditinggalkan oleh si gambir dan akhirnya tidak tampak lagi. Perjalanan antara ibu kota dengan kota medang yang biasanya ditempuh dalam dua hari, dengan malam hari beristirahat, pangeran muda menempuhnya dalam satu hari satu malam tanpa beristirahat dahulu. Pada sore hari itu, pangeran muda sudah berada di wilayah yang berada di bawah kekuasaan Raden Banyak Citra. Makin dekat ke kota medang, makin cepat pangeran muda melarikan si gambir. Akan tetapi, pada suatu kampung yang berada tidak jauh lagi dari kota medang, pangeran muda berhenti. Dan setelah menitipkan si gambir untuk diurus dan setelah menyewa seekor kuda yang kuat dari penduduk, pangeran muda melanjutkan perjalanan kembali dengan menunggang kuda yang masih segar itu. Ketika malam turun, sayup-sayup terlihatah menara-menara kota medang. Dan ketika malam mulai gelap, tibalah pangeran muda di depan gerbang kota. Akan tetapi karena terlambat, gerbang itu sudah ditutup rapat. Pangeran muda membalikan kuda, lalu mencari kampung terdekat untuk menitipkan kuda itu agar tidak menjadi mangsa serigala. Setelah selesai membuat canji dengan seorang petani yang tinggal di rumah yang berpagar tinggi di tengah-tengah padang, pangeran muda pun pergilah dengan berjalan kaki. Karena rumah petani itu tidak jauh dari dinding kota medang, dalam beberapa saat pangeran muda sudah berada di bawah dinding benteng, terlindung oleh gelap malam. Seperti seekor bajing, pangeran muda memancatinya. Begitu pangeran muda tiba di atas, sekelompok gulang-gulang yang sedang berjaga berkeliling lewat di dekatnya. Pangeran muda terpaksa bergantung untuk beberapa saat, menunggu hingga gulang-gulang itu berlalu. Setelah mereka berlalu, pangeran muda berjalan di atas jalan yang sempit di atas dinding benteng itu. Dalam remang-remang malam itu dicarinya atap rumah-rumah yang paling tinggi yang menjadi tempat kediaman keluarga banyak citra. Setelah ditemukannya, pangeran muda segera menuruni dinding benteng, kemudian berjalan dalam lorong-lorong yang walaupun lengang, masih belum ditinggalkan sama sekali oleh penduduk kota. Setelah beberapa lama berjalan, tibalah pangeran muda di suatu rumah besar yang dinding bentengnya sangat tinggi dan gerbang-gerbangnya dikawal oleh sejumlah gulang-gulang. Pangeran muda berdiri di tempat yang gelap sambil memeriksa dinding benteng dari jauh. Kemudian ditetapkannya tempat yang akan dipanjatinya, yaitu dinding benteng yang di sebelah dalamnya terdapat sebuah pohon. Melalui pohon itulah pangeran muda bermaksud meluncur dan masuk ke halaman dalam rumah keluarga banyak citra. Akan tetapi, ditunggunya sampai malam bertambah gelap sebelum rencananya itu dilaksanakan. Ketika saatnya sudah tiba dan para gulang-gulang lengah, memanjatlah pangeran muda. Dari dinding benteng ia melompat ke arah dahan pohon tanjung tanpa mengeluarkan bunyi. Setelah, meluncur ke bawah ia pun berjalan menuju jendela ruangan Putri Yuta Inten. Mujur jendela itu masih terbuka karena malam belum larut. Akan tetapi, para gulang-gulang masih sibuk hilir mudik di lorong-lorong, hingga pangeran muda tidak dapat segera mendekati jendela itu. Akan tetapi, begitu kesempatan tiba, pangeran muda segera mengendap menuju jendela besar itu. Seperti pada waktu pertama kali dilihatnya, di dalam kamar itu Putri Yuta Inten sedang menjalin rambutnya di depan cermin, sementara mbaan tua itu sedang membereskan berbagai barang bekas Putri Yuta Inten menyulam. Pangeran muda berpikir sejenak, bagaimana supaya kedatangannya tidak mengejutkan gadis itu. Setelah berdiri beberapa lama, diputuskannya untuk mengetuk jendela itu, lalu hal itu dilakukannya. Putri Yuta Inten melihat ke arah jendela, dan sambil menutup mulutnya berdiri dari tempat duduknya, memandang kepada pangeran muda. Pangeran muda meletakkan telunjuknya di bibir, lalu dengan tangkas melompati jendela itu. Emban tua itu melihatnya dan menjerit dengan suara tertahan. Pangeran muda memberinya isyarat supaya ia diam. Untuk beberapa lama kedua remaja itu berdiri berhadapan dan saling memandang, seolah-olah menganggap satu sama lain makhluk aneh yang baru dilihat untuk pertama kali. Kemudian, seperti digerakan oleh tenaga gaib, kedua muda remaja itu menghambur ke arah satu sama lain. Pangeran muda hanya sekejap melihat bagaimana emban tua itu membalikan badan membelakangi mereka, kemudian seluruh kesadarannya terpusat pada bibir Yuta Inten, wajahnya dan seluruh kehadirannya, lembut dan hangat melekat di dadanya. Entah untuk berapa lama mereka berlaku seperti itu, pada suatu saat Putri Yuta Inten bertanya, jalan manakah kandah masuk? Tak ada dinding yang menghalangi kasih sayang, ujar pangeran muda. Kemudian rambut Putri Yuta Inten yang lembut dan ikal itu menenggelamkan wajah pangeran muda dalam impian yang memabukan. Pada suatu kali terdengar remban tua itu mendeham, dan kedua remaja itu melepaskan diri masing-masing. Sebentar lagi ayam jantan berkokok, kata emban tua itu. Kakanda, tidurlah malam ini di rumah penduduk kota, esok pagi kita menghadap kepada ayahanda. Sebenarnya ingin sekali hamba mempersilahkan kakanda tidur di dalam rumah kami, tetapi ayahanda tidak akan menyetujui hal itu. Kecuali kalau kita membangunkannya dan meminta izin kepada beliau terlebih dahulu, ujar Putri Yuta Inten sambil memegang tangan pangeran muda. Adinda, tapi malam ini juga kakanda harus kembali ke Pakuan, untuk kemudian berangkat ke Galuh untuk bertugas. Kakanda telah melakukan perjalanan selama satu hari satu malam agar dapat bertemu dahulu dengan kau sekarang. Mendengar penjelasan itu, Putri Yuta Inten membukakan matanya yang jelita, penuh dengan rasa heran dan cemas. Jadi, kakanda melakukan perjalanan malam hari, seorang diri. Tidak, adinda, kakanda diiringi oleh lima orang pengawal, ujar pangeran muda. Jadi, jadi kakanda datang hanya untuk bertemu, sebentar saja kata gadis itu, seraya menyandarkan dirinya ke dada pangeran muda kemudian mulai menangis terisak-isak. Pangeran muda tidak tahu apa yang harus dilakukannya kecuali mengeretkan pelukan dan mengusap-usap rambut gadis itu. Lalu dengan matu gabak, Yuta Inten tengadah kepadanya dan berkata, Jadi, kakanda harus pergi sekarang juga, sebelum bertemu dengan keluarga hamba. Begitulah, rupanya adinda. Hanya setelah bantua yang cemas itu memperingatkan, mereka berpisah dan berunding tentang rencana-rencana mereka selanjutnya. Kita akan berpisah, mungkin untuk tiga tahun, tetapi mudah-mudahan dalam tiga tahun itu kakanda dapat kembali ke pajajaran barat ini untuk bertemu dengan kau dan seluruh keluarga. Atau siapa tahu kita dapat bertemu di Pakuan. Kalau ada sesuatu yang harus disampaikan kepada kakanda, sampaikanlah kepada Pangeran Ranggawesi di Pakuan Pajajaran. Ia adalah calon suami Ayunda Ringgit Sari dan telah berjanji akan membantu kita. Janganlah ragu-ragu, sampaikanlah segala berita kepada kakanda melalui Pangeran Ranggawesi. Baiklah, kakanda. Apakah sudah tiba saatnya hamba memberitahu kepada ayahanda tentang hal kita ini? Jelaskanlah segalanya dan sampaikan salam serta permintaan maaf kakanda kepadanya karena kakanda tidak sempat bertemu kembali dengan beliau sebelum bertugas. Baiklah, kakanda. Hamba akan dapat mengenakan perhiasan dari kakanda itu dengan terang-terangan, ujar Putri Yuta Intensraya tersenyum. Sekarang, tibalah saatnya kakanda untuk meninggalkan kau, Adinda, ujar Pangeran Muda. Emban tua itu membalikan tubuhnya dan berpura-pura membereskan alat-alat jahitan untuk kesekian kalinya. Akan tetapi, betapapun beratnya bagi mereka untuk berpisah, akhirnya dengan urayan air mata, Pangeran Muda keluar ruangan dan setelah beberapa kali memanjati dinding kemudian dinding benteng kota, telah berada lagi di padang terbuka. Setelah berganti kuda, dan kembali mengendarai si gambir, dan setelah berjalan sepanjang hari dan sepanjang malam, pada subuh hari ketiga tibalah kembali Pangeran Muda ke Pakuan Pajajaran. Kau sudah ada di sini lagi, anggah dipati tanya Puragabaya Gegar Malela. Hamba berterima kasih dan mohon maaf telah mengganggu rencana kakanda semula, kata Pangeran Muda. Tidak apa. Esok pagi kau harus sudah berangkat. 00-00-KZ-00. Bap-16. Rawasiluman. Keesokan harinya kebanyakan dari para calon yang menginap di Kepuragabayaan telah mendapat tugas masing-masing. Termasuk ke dalam gelombang pengiriman pertama ini adalah Pangeran Muda. Sebagai satu-satunya di antara para calon yang ditugaskan ke Pajajaran Timur, Pangeran Muda diikut sertakan dengan rombongan kerajaan yang terdiri dari sebuah kereta dan 20 orang anggota rombongan, 15 di antaranya pengawal. Di antara anggota rombongan yang lima orang, termasuk Pangeran Muda, adalah petugas-petugas kerajaan. Pada saat yang ditetapkan, berangkatah rombongan itu menuju ke timur. Berbeda dengan perjalanan yang dilakukan di bagian utara dan barat kerajaan, perjalanan ke bagian timur dan selatan kerajaan kebanyakan melalui dataran tinggi. Pemandangan seperti padang-padang terbuka dan bukit-bukit hampir tidak ada. Yang harus ditempuh kebanyakan berupa jalan-jalan sempit di sela-sela tebing jurang, hutan-hutan lebat, gunung-gunung berhutan yang pohon-pohonnya besar dan berjanggut. Kampung-kampung di daerah ini berbeda pula dengan kampung-kampung di dataran rendah. Rumah-rumah hampir tidak kelihatan di balik pohon-pohonan yang berdaun rindang, sedang di samping pagar-pagar tinggi yang mengelilingi kampung-kampung itu, rumah-rumah bertiang sangat tinggi pula. Untuk memasuki beberapa rumah, kadang-kadang orang harus menggunakan tangga. Dari kawan seperjalanannya, pangeran muda mendapatkan keterangan bahwa di dataran tinggi itu banyak binatang buas, yang paling ditakuti adalah ular-ular berbisa. Itulah sebabnya rumah-rumah bertiang tinggi-tinggi. Karena rombongan sangat besar, soal keamanan tidaklah mengkhawatirkan. Perampok-perampok tidak akan berani mengganggu suatu rombongan yang dikawal oleh 15 orang gulang-gulang oleh karena itu, selama di perjalanan tak ada gangguan-gangguan dari manusia, kecuali dari alam, seperti pohon-pohon yang tumbang ke jalan, pendakian-pendakian yang terlalu curam, jalan berlumpur yang menyebabkan roda-roda kereta tertanam dan kereta harus diangkat bersama-sama, dan sebagainya. Setelah perjalanan yang sukar itu dilalui selama lima hari, dataran rendah mulai terbentang di hadapan rombongan. Maka mereka pun menarik napas panjang karena lengga. Dua hari perjalanan lagi, dengan dua malam menginap di tengah padang dan sebuah kampung, tibalah rombongan di kota Galuh yang tua itu. Kota Galuh bukan saja sudah sangat tua dan didirikan beratus tahun yang lampau, tetapi juga bersuasana tua. Luas kota itu dan tebal dinding bentengnya hampir menandingi kota Pakuan Pajajaran, tetapi jumlah penduduknya dan kesibukannya sangat kecil kalau dibandingkan dengan ibu kota. Karena tuanya, dinding-dinding benteng itu kehitaman tampaknya, demikian juga rumah-rumah dan bangunan-bangunannya. Oleh karena itu, suasana kota itu sangat murung. Setelah berapa lama melewati lorong-lorong kota itu, akhirnya tibalah rombongan di depan sebuah bangunan yang paling besar, tempat beberapa orang bangsawan keluar dengan diiringi oleh pengawal-pengawal mereka. Sementara anggota-anggota rombongan lain berurusan dengan para bangsawan, pangeran muda diperkenalkan kepada pangeran Rangga Wisesa yang menerimanya dengan ramah dan gembira. Mudah-mudahan engkau senang tinggal di sini, anak muda. Oh, siapa nama mutanya pangeran yang setengah bayak itu? Angga Dipati, Panglima, seperti tertulis pada surat pengantar itu, ujar pangeran muda dengan hormat. Suasana daerah ini akan sangat berbeda dengan pajajaran barat atau utara. Wilayah ini ditinggalkan oleh penduduknya yang memilih daerah barat atau utara yang lebih ramai dan lebih aman, itulah sebabnya kota ini tampak terlalu besar. Kebanyakan yang tinggal di sini adalah petani-petani dan prajurit, sedang kaum pedagang dan cerdik cendekia memilih pajajaran barat dan utara. Tapi bagaimanapun juga ini adalah bagian pajajaran. Kita harus mengembangkannya kembali di berbagai bidangnya. Nah, penugasanmu ke sini adalah untuk membantuku dalam soal pengembangan kembali itu, khususnya di bidang keamanan. Mudah-mudahan hamba dapat memenuhi harapan, Panglima, ujar pangeran muda. Daerah rawa-rawa tentu merupakan daerah yang baru bagimu, anak muda, ujar Panglima itu. Ya, Panglima, ujar pangeran muda. Dan sambil berbincang-bincang seperti itu tibalah mereka. Di atas gerbang benteng. Para gulang-gulang mempersilahkan mereka untuk memasuki kandang jaga yang tepat terletak di atas gerbang kedua dari kota Galuh, yaitu gerbang yang menghadap ke selatan. Ketika itu hari sudah menuju gelap, langit dipenuhi oleh keluang dan kelelawar. Akan tetapi, dengan agak keheranan, pangeran muda melihat para gulang-gulang belum juga menutup gerbang kota. Ia bertanya kepada Panglima, apakah belum waktunya para gulang-gulang menutup pintu kota itu. Sebentar lagi, anak muda. Sebentar lagi rombongan terakhir petani dari daerah rawa-rawa akan memasuki kota. Mereka sudah setengah tahun lamanya terpaksa tidur di dalam kota karena di kampung mereka keamanan tidak terjamin, kata Panglima. Hamba tidak mengerti maksud Panglima, ujar pangeran muda. Begini, anak muda. Saya justru ditugaskan di wilayah ini untuk menghadapi masalah keamanan yang pelik. Sebelum saya datang ke sini, hampir seluruh penduduk kampung terpaksa mengungsi ke kota setiap malam karena meraja lelanya penjarah-penjarah dan pembunuh-pembunuh. Setelah diadakan gerakan-gerakan pembersihan, umumnya kampung-kampung di luar benteng cukup aman, kecuali yang berdekatan dengan rawa. Sudah berulang-ulang dilaksanakan pencarian ke daerah rawa-rawa itu, tetapi hasilnya tidak banyak. Kita belum menemukan jejak penjahat-penjahat ini. Apakah pengejaran masih terus dilakukan? Masih. Tiga kelompok jaga bayah masing-masing berjumlah 25 orang terus menerus menyisir hutan-hutan dan rawa-rawa serta padang-padang sempit. Akan tetapi, hasilnya tidak banyak, jejak mereka sukar dicari di daerah yang bersungai-sungai ini. Lebih mudah mencari musuh di padang-padang utara daripada di sini, anak muda, kata Panglima. Pada saat itu muncullah rombongan terakhir petani-petani yang mengungsi itu. Obor-obor mereka berkobar-kobar di tengah-tengah kegelapan. Suara roda pedati, suara ternak serta percakapan dan suara tangis anak-anak sayuh-sayuh terdengar. Pangeran muda memerhatikan rombongan yang makin dekat itu dengan penuh perhatian. Dan ketika mereka sudah berada di bawah dinding benteng serta mulai melewati kandang jaga, tampaklah rakyat yang prihatin itu berbondong-bondong. Pemandangan itu menyedihkan hati pangeran muda. Seandainya mereka terus-menerus harus mengungsi ke dalam kota setiap malam, akhirnya kepercayaan mereka kepada kerajaan akan menurun. Mungkin karena bosan mereka akan menyerah pada pengacau-pengacau itu dan memutuskan untuk membayar pajak kepada mereka. Kalau sudah demikian, kita sudah setengah kalah karena berarti kerajaan sudah kehilangan rakyatnya, ujar Panglima. Apakah hal seperti itu mungkin terjadi Panglima? Saya datang ke sini menghadapi keadaan yang sudah sangat jelek, anak muda. Sebenarnya, saya belum dapat menetapkan betapa jeleknya keadaan karena baru enam bulan saya berada di sini. Akan tetapi, kalau keadaannya seperti sekarang, keadaan yang paling jelek mungkin saja terjadi. Berulang-ulang saya hampir meminta bala bantuan sejumlah besar jaga bayah untuk mencari pengacau-pengacau itu, tetapi harga diri saya belum mengizinkan untuk itu. Demikian juga saya berpendapat, kalau sejumlah jaga bayah ditempatkan dan terikat di sini, mungkin hal itu sebenarnya yang diinginkan oleh lawan-lawan kita. Jadi, yang penting adalah menemukan kera. Kera pengepungan dan pencarian yang tepat, sesuai dengan keadaan medan di sini. Dan itu sedang terus-menerus kita cari. Keesokan harinya, sebagai pengawal pribadi Panglima, pangeran muda ikut menghadiri perundingan yang dilakukan oleh Panglima dengan pembantu-pembantunya. Pertama-tama diterima laporan terakhir dari daerah rawa-rawa yang dianggap oleh Panglima sebagai tempat persembunyian para pengacau itu. Kemudian diadakan pembahasan dan diambil kesimpulan oleh Panglima dan para pembantunya. Dilakukan pula perkiraan mengenai gerakan yang harus dilakukan kemudian. Setelah perundingan hari itu selesai, dan ketika Panglima sedang meninggalkan ruangan, seorang penunggang kuda datang tergopoh-gopoh membawa laporan. Panglima membaca laporan itu dan dengan wajah suam mengatakan kepada pangeran muda bahwa 10 orang jaga bayat menggelam di salah sebuah rawa yang letaknya tidak dapat ditetapkan. Yang saya butuhkan sebenarnya kira-kira 10 orang pura gabaya, tetapi kalau saya meminta bantuan 10 orang pura gabaya, saya tidak usah lagi berpangkat Panglima jaga bayat, kata pangeran ranggawi sesa. Tampak beliau sangat berkecil hati dengan adanya laporan terakhir itu. Dengan adanya laporan terakhir itu, rapat terpaksa dibuka kembali dan perundingan dilanjutkan hingga siang, di mana diputuskan jumlah jaga bayat yang lebih besar dikerahkan ke daerah selatan wilayah Galuh itu. Dua minggu setelah peristiwa tenggelamnya 10 orang jaga bayat, kejadian yang menyedihkan terulang kembali, di mana 3 jaga bayat lain tewas karena penghadangan yang direncanakan dengan baik oleh pengacau-pengacau itu. Terdorong oleh keinginan lebih banyak membantu Panglima ranggawi sesa, dan terdorong pula oleh keinginan mengetahui lebih banyak tentang daerah kekuasaan Galuh, pangeran muda mengusulkan dirinya untuk mengikuti salah satu rombongan jaga bayat yang melakukan pencarian tempat persembunyian gerombolan pengacau itu. Tugas utamamu adalah sebagai pengawal pribadiku, anak muda. Tugas kedua adalah menyumbangkan pikiran-pikiran dalam perundingan karena seorang puraga bayat adalah orang yang menguasai soal-soal siasat peperangan. Sedang mengikuti jaga bayat bukan saja tidak termasuk ke dalam tugasmu, tetapi mungkin akan merendahkan martabat kepuraga bayat, ujar Panglima. Panglima, saya belum lagi seorang puraga bayat. Oleh karena itu, mengikuti pasukan jaga bayat tidak akan merendahkan martabat kepuraga bayat. Di samping itu, kalau ikhtikat hamba untuk mengabdi kepada kerajaan, hamba kira tak ada hal yang akan merendahkan siapapun. Akan tetapi, seorang puraga bayat tidak boleh menjadi anak buah jaga bayat, walaupun apa pangkat dia, ujar Panglima. Hamba tidak akan jadi anak buah siapapun, Panglima. Hamba hanya akan membantu kepala pasukan jaga bayat itu. Juga, hamba tidak akan bertindak atau bersikap sebagai puraga bayat, tetapi sebagai seorang prajurit pajajaran saja. Panglima Ranggawi sesat termenung sebentar, dan setelah menarik napas panjang berkatalah, kalau begitu, baiklah. Akan tetapi ingatlah, apapun yang terjadi kepadamu, itu adalah tanggung jawabku, anak muda. Hamba akan menjaga diri hamba sebaik-baiknya, Panglima. Ya, mudah-mudahan darahmu tidak terlalu panas, walaupun kau masih sangat muda, lanjut Panglima Ranggawi sesat. Keesokan harinya pagi-pagi, pangeran muda sudah berada di atas punggung Sigambir, menuju daerah yang berawa-rawa sebelah selatan kota Galuh. Seorang gulang-gulang mengantarkan pangeran muda ke tempat pemusatan pasukan jaga bayat yang berada di tengah-tengah hutan kecil, rawa-rawa, dan sungai-sungai. Setelah beberapa kali menyeberangi jembatan-jembatan darurat yang dibuat dari bambu, dari jauh tampaklah sebuah bangunan besar yang sekelilingnya dipagari dengan bambu yang ujungnya diruncinkan. Di keempat sudut pagar yang tinggi itu dibangun empat buah menara, tempat para pemanah siap dengan busur panah mereka. Itulah asrama jaga bayat, Anom, ujar gulang-gulang itu. Bawalah saya kepada perwira pimpinan, gulang-gulang, kata pangeran muda. Baiklah, pangeran muda. Setiba mereka di gerbang asrama itu, beberapa orang penjaga menyambutnya, kemudian mempersilahkan mereka masuk ke bangunan kecil yang ada di pojok lapang asrama, tempat perwira pimpinan berada. Setelah perwira itu membaca surat dari panglimat, ia berdiri memberi hormat kepada pangeran muda, kemudian menyilakan duduk. Penaga juragan sangat kami butuhkan karena kami tidak memiliki seorang pun yang ahli dalam mencari jejak, kata perwira itu. Saya pun bukan seorang ahli, tetapi karena bertahun-tahun tinggal di hutan dan setiap waktu harus mencari jejak di binatang-binatang, Saya jadi terbiasa dengan berbagai jejak itu, ujar pangeran muda yang kepuraga bayaannya disembunyikan oleh panglima. Malam ini suatu rombongan yang terdiri dari 20 orang akan berangkat ke arah selatan, apakah juragan sudah bersedia ikut malam ini juga? Kalau masih perlu beristirahat, besok malam pun rombongan lain akan berangkat. Lebih baik malam ini, ujar pangeran muda, dan sore itu bersama dengan 20 orang jaga baya di bawah pimpinan bintara yang bernama Garda, pangeran muda berangkat. Kedua puluh orang jaga baya itu ternyata merupakan pasukan pilihan. Mereka semua menunggang kuda, sedang senjata-senjata mereka yang pendek menyatakan bahwa mereka adalah prajurit-prajurit yang ahli dalam pertempuran jarak dekat dan perkelahian dari tangan ke tangan. Senjata untuk jarak jauh yang mereka bawa hanyalah disandang oleh beberapa orang pemanah. Yang lainnya tak seorang pun membawa senjata macam demikian, sedang perisai yang biasa menjadi pelindung para jaga baya, tak satu pun tampak mereka bawa. Perlengkapan serta persenjataan jaga baya yang sangat sedikit itu ternyata kemudian disesuaikan dengan keadaan medan. Setelah melewati beberapa kampung yang kosong karena ditinggalkan oleh petani-petani yang terpaksa bermalam di kota, pasukan turun dari kuda dan menitipkan binatang-binatang itu pada suatu kampung yang diduduki oleh kelompok kecil jaga baya. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan itu, pangeran muda berjalan paling depan dan bertindak seolah-olah sebagai pembantu garda. Untuk beberapa lama sukar bagi pangeran muda untuk dapat berjalan dengan cepat karena selain belum terbiasa menjelajahi hutan-hutan kecil yang tanahnya berawa-rawa, malam sangat gelap pula. Sedang penggunaan obor-obor tidak mungkin dilakukan. Segalanya harus dilakukan secara rahasia karena mereka sedang mengintai gerak-gerik lawan yang juga merahasiakan jejaknya. Demikianlah seperempat malam pertama mereka lalui dengan melintasi jalan-jalan setapak dalam semat, menyeberangi sungai-sungai kecil di daerah yang berawa-rawa dan menyeberangi jembatan-jembatan yang terbuat dari bambu. Pada suatu saat, ketika mereka akan menyeberangi sungai yang agak lebar, tiba-tiba garda berhenti melangkah, dan bekas-bekasnya tampak hanyut dan tersangkut tidak jauh dari tempat jembatan itu semula berdiri. Untung dan sial kata garda. Pertama untung karena mereka memberitahukan kepada kita bahwa mereka ada dekat-dekat di sini. Sial karena kita harus mencari jalan lain dan itu berarti setengah malam lamanya. Mengapa mereka harus meruntuhkan jembatan ini tanya pangeran muda. Mereka sudah kehadisan bekal dan harus merampas persediaan yang mungkin tertinggal di kampung yang akan kita kunjungi. Atau kemungkinan lain, mereka meruntuhkan jembatan di sini untuk menarik perhatian kita, padahal mereka akan melakukan serangan di tempat lain, dan siapa tahu yang mereka hantam adalah asrama kecil yang baru saja kita tinggalkan bersama-sama kuda-kuda kita. Mendengar itu teringatlah pangeran muda pada si Gambir. Bagaimana kalau si Gambir sampai terampas oleh lawan yang licin itu? Berapa orang yang ditugaskan menjaga asrama kecil itu tanya pangeran muda? Tujuh orang, tapi pagar bambunya cukup tinggi, dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tapi apakah tujuan mereka kalau mereka sampai menyerang asrama kecil itu tanya pangeran muda pula? Lebih banyak jaga bayar yang tewas, lebih berkurang kepercayaan rakyat kepada kerajaan, ujar garda dengan dingin. Sekarang, apa yang akan dilakukan? Kita akan mengambil jalan keliling, dan mencoba mencapai kampung yang kita tuju dengan secepat-cepatnya. Bagaimana kalau kita menyeberang di sini tanya pangeran muda? Dengan arus sederas ini dan dengan perlengkapan senjata yang memenuhi tubuh tanya garda keheranan. Pangeran muda baru menyadari akan hal itu. Pangeran muda merabai tali yang tergantung di pinggangnya, dibalik sarung yang dilipat setengah. Tali itu kecil dan ringan, tetapi adalah tali khusus yang biasa dipergunakan dan dibawa kemanapun oleh para puraga bayar dan para calon. Saya membawa tali, dan barangkali kita dapat mencoba menyeberangi arus yang deras ini dengan tali itu, kata pangeran muda sambil menguraikan tali yang dibawanya. Garda memandangnya dengan ragu-ragu. Tapi tali itu terlalu kecil, ujarnya. Tali ini kuat sekali, jangan takut. Sekarang peganglah ujungnya, ujung yang lain akan saya ikatkan ke pinggang saya. Saya akan menyeberang, dan kalau saya hanyut, tariklah, sambil berkata demikian pangeran muda mengikatkan ujung tali ke pinggangnya, dibawah pandangan 20 orang jaga bayar yang penasaran tetapi juga ragu-ragu. Sekarang peganglah ujung ini, saya akan berenang. Pangeran muda berjalan ke tepi sungai yang agak curam lalu menuruninya. Setelah merabah-rabah dengan telapak kakinya, masuklah ia ke dalam arus yang deras, kemudian mencoba berenang. Akan tetapi, arus itu deras sekali. Berulang-ulang pangeran muda hanyut dan kembali ke tepi dengan bantuan anak-anak buah garda yang memegang ujung tali yang lain. Kemudian, dengan mengerahkan tenaga sebaik-baiknya, pangeran muda dapat melewati arus tengah sungai itu, lalu mencapai seberang. Setelah mengikatkan ujung tambang pada sebatang pohon, pangeran muda, dengan berpegang pada tali itu kembali ke seberang tempat pasukan berada. Ujung tali yang lain diikat pula pada sebatang pohon. Setelah itu pangeran muda mempersilahkan pasukan untuk menyeberang dengan berpegang pada tali itu. Akan tetapi, karena mereka ragu-ragu, pangeran muda pun terpaksa memberi contoh. Kemudian, dengan susah payah, pasukan menyeberang sungai yang deras itu dengan bantuan seutas tali puragabaya. Dengan basah kuyuk, pasukan dengan tergesa-gesa berjalan menuju kampung yang menjadi tujuan. Setiba di kampung itu garda berseru, memanggil suatu nama. Dari dalam gelap datanglah suara langkah, kemudian muncullah seorang jagabaya dengan badan basah kuyuk dan pakaian tidak keruan. Di belakang jagabaya itu berjalan beberapa orang kakek-kakek dan nenek-nenek. Mereka datang. Belum lama kata jagabaya itu kepada garda. Syukur kau selamat, berapa orang ujar garda. Kata kakek kira-kira 20 orang, tapi mungkin lebih karena sebagian menunggu di luar pagar. Apa yang mereka lakukan? Kakek dapat menerangkannya, kata jagabaya itu. Mereka minta garam dan mengancam akan membunuh kakek-kakek serta nenek-nenek yang tinggal di kampung. Kalau nanti di saat mereka kembali garam itu belum tersedia. Dari tempat persembunyian, saya dengar mereka membentak-bentak, kata jagabaya yang tampak habis bersembunyi itu menyela. Besok kakek ikutiah mengungsi dengan anak-anak, kata garda. Garda, kata pangeran muda sambil membawa garda menjauh dari tempat mereka berkumpul, janganlah dulu orang-orang tua disuruh mengungsi. Kalau kita mengungsikan orang-orang tua, itu berarti kemenangan bagi pihak lawan. Jadi, janganlah orang-orang tua itu disuruh ke kota besok. Biarlah mereka tinggal di sini. Saya kira lawan pun tidak akan berbuat banyak terhadap mereka. Tapi kalau begitu, kita harus menyediakan garam bagi lawan, ujar garda. Baiklah, bagaimana kalau garam itu kita sediakan, tetapi dicampur dulu dengan sesuatu hingga mereka sakit perut, misalnya? Bukan garam saja yang mereka minta, juga pancing kata jagabaya yang tinggal di kampung itu. Pancing seru garda keheranan. Garda, bisik pangeran muda, kalau mereka meminta pancing itu menyatakan seolah-olah mereka hidup dengan damai walaupun kita kejar-kejar. Artinya itu penghinaan terhadap kita. Di samping itu, mereka bermaksud memengaruhi rakyat, yaitu agar rakyat beranggapan mereka sudah sangat kuat, hingga dapat meremahkan kehadiran jagabaya yang sangat banyak jumlahnya di daerah ini. Apakah kita beri pancing itu, juragan? Apa sukarnya, asal kita pancing pula mereka. Selagi berunding-runding demikian, datanglah pula rombongan kakek-kakek dan nenek-nenek yang terdiri dari enam orang. Mereka termasuk orang-orang tua yang tidak mengungsi dan bersama jagabaya dipasang di kampung itu untuk mengumpulkan keterangan-keterangan tentang jejak lawan. Nah, kakek, apa yang mereka katakan kepada kakek tanya garda kepada seorang kakek-kakek yang paling tua dan berjalan paling depan. Kakek-kakek itu tidak menjawab, tetapi menyodorkan dua helai lontar kepada garda. Oh, ya, kata jagabaya yang ditempatkan di kampung itu, mereka meninggalkan dua helai lontar, tapi di sini tidak ada yang bisa membaca. Juragan, apakah juragan dapat membaca tanya garda kepada pangeran muda? Pangeran muda tidak menjawab. Ia mengulurkan tangan dan menerima lontar selebaran itu. Pangeran muda kemudian membacanya. Pajajaran tidak sanggup lagi mengurus wilayah bekas kekuasaan galuh yang pernah jaya di masa lalu dan akan jaya kembali di masa yang akan datang. Hai, rakyat yang ingat akan kebesaran galuh, bersiap-siaplah untuk menyongsong kebangkitan galuh yang lebih besar dan lebih jaya di masa yang tidak lama lagi. Apa isinya, juragan tanya garda setelah melihat pangeran muda selesai membaca. Omong kosong ujar pangeran muda. Mereka berniat mendirikan kerajaan galuh, padahal. Pajajaran adalah lanjutan dari galuh, kata pangeran muda melanjutkan. Setelah itu pasukan mencoba mencari jejak lawan yang belum lama meninggalkan kampung itu, tetapi karena malam menjadi sangat gelap, mereka terpaksa kembali ke kampung, dan melanjutkan perencanaan yang akan mereka lakukan keesokan harinya. Selagi mereka berunding, nenek-nenek menjerang air dan menyajikan gula dengan ubi bakar kepada para jaga bayar. Ketika pangeran muda meminum teh yang disajikan, ia merasa bahwa teh itu sangat pahit. Pangeran muda meletakkan teh itu kembali. Terlalu pahit tanya garda seperti sudah mengetahui. Ya, tapi terpaksa juragan harus meminumnya karena teh itu diberi penangkal siluman, ujarnya sambil tersenyum. Apa yang kau maksud, garda tanya pangeran muda. Juragan datang dari pajajaran barat tentu saja merasa asing dengan minuman kami di sini. Begini juragan, siluman-siluman di daerah rawa ini demikian jahatnya, hingga setiap orang yang datang ke dekatnya dibunuhnya. Mereka menyamar sebagai nyamuk, dan melalui gigitannya dibunuhnya korbannya perlahan-lahan. Untung kami memiliki dukun sakti, ia dapat menemukan pohon penangkal siluman dari hutan rahasia di dataran tinggi pajajaran. Nah, dengan mencampur kulit pohon penangkal itu dengan teh, terlindunglah kita dari siluman-siluman yang jahat itu, kata garda. Juragan, minumlah teh itu, demi keselamatan juragan sendiri, kata seorang jaga baya. Pangeran muda menurut, lalu meminumnya banyak-banyak. Dan setelah beberapa kali meminum teh hangat itu, terbiasalah pangeran muda pada rasa pahitnya. Tengah malam pasukan bergerak ke arah kampung berikutnya, dan setelah bermalam dan pasukan tidur beberapa saat lamanya, hari pun sianglah. Setelah makan pagi dan menyiapkan perlengkapan lainnya, pasukan pun berangkadah menuju kampung yang semalam dikunjungi oleh lawan. Dari sana, dengan mengikuti jejak yang samar-samar, pasukan berjalan menerobos semak-semak. Sekarang anggota pasukan menjadi 20 orang karena jaga baya yang disimpan di kampung mengikuti mereka sebagai penunjuk. Jalan. Pangeran muda sendiri membantu garda dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan setiap kali muncul masalah baru. Pada hari keempat pasukan kehabisan makanan, karena sebagian perbekalan hanyut dalam suatu penyeberangan. Garda mengusulkan agar pasukan kembali asrama atau ke kampung terdekat. Pangeran muda yang melihat hutan-hutan di sana penuh dengan binatang perburuan, seperti kijang dan babi hutan bahkan kerbau-kerbau liar dan banteng, mengusulkan agar mereka memanfaatkan pemanah-pemanah yang ada dalam pasukan. Akan tetapi, panah-panah itu beracun, juragan, ujar garda. Buadah anak-anak panah baru atau patahkanlah paruh anak-anak panah yang kurang baik, jawab pangeran muda. Pada suatu kesempatan, dengan memergunakan kepandayanya menyelinap seperti ular, pangeran muda berhasil menangkap seekor menjangan dengan memergunakan pentung. Maka soal makanan pun terpecahkanlah. Pada suatu saat pasukan tidak bisa bergerak karena dihadapkan pada rawa yang dalam dan sungai dihuni oleh sejumlah besar buaya. Sekali lagi garda berputus asa dan mengusulkan kembali. Pangeran muda menyarankan agar pasukan membuat rakit-rakit. Tapi kita harus mengambil bambu dari tempat yang jauhnya kira-kira lima bukit dari sini, juragan sahut garda. Lihat garda, di sebelah selatan kita tampak daun pisang melambai-lambai. Kita akan dapat membuat rakit-rakit bahkan untuk pasukan yang anggotanya seratus orang, Jawa Pangeran Muda. Mereka pun menyeberang dengan memergunakan rakit-rakit itu. Pada hari ke-enam pasukan terpaksa bermalam di suatu daerah yang hampir dari berbagai arah dikelilingi oleh rawa-rawa. Begitu malam turun, nyamuk berdengung gemuruh dan garda mulai membaca mantra-mantra mengusir siluman. Garda, kita harus membuat api unggun untuk mengusir nyamuk. Juragan, tidak mungkin. Mungkin kita sudah dekat sekali dengan mereka. Untuk apa kita berjerih payah mengikuti jejak mereka kalau kita akan menghalaunya malam ini? Garda, tentu saja tidak usah besar-besar. Kalau ada, tentu saja sebaiknya api unggun dari dedak padi, tetapi itu tidak mungkin. Akan tetapi, kita masih ada akal. Bagaimana, Juragan? Bukalah sarung-sarung hitam jaga bayah. Kita akan membuat api unggun kecil di tengah-tengah tabir-tabir hitam, dan kita tidur mengelilinginya. Garda tampak mengerti, lalu memerintahkan pada anak-anak buahnya untuk mencari pohon-pohon kecil yang akan dipergunakan sebagai tonggak untuk menambatkan sarung-sarung hitam itu. Panaskan air teh dan masukkan kulit kayu besar-besar, mungkin siluman-siluman telah menggabungkan diri dengan nyamuk-nyamuk ini. Nyalakan apinya kecil-kecil karena kita hanya membutuhkan asap dan hangatnya saja bukan cahayanya, ujar Garda pula. Mereka pun bekerjalah, kemudian berbaring, sementara beberapa orang jaga bayah yang ditugaskan berjaga siap dengan senjata mereka. Malam itu pangeran muda cepat sekali tertidur karena sangat lelah. Sekira tengah malam, pangeran muda tiba-tiba terbangun. Pangeran muda menajamkan pendengarannya, lalu bangkit dan hampir tidak percaya akan apa yang didengarnya. SSSSST, Juragan, tidurlah kembali bisik Garda yang ternyata terjaga pula. Garda, gamelan itu. SSSSST, ujar Garda, suaranya terdengar ketakutan. Barangkali kita sudah dekat sekali ke tempat persembunyian mereka, Garda. Siapa tahu kita dapat menyerang sekarang, kata pangeran muda. SSSSST, terdengar dari arah beberapa jaga bayah yang juga ternyata tidak tidur. Tampak dalam kelam itu mereka semua ketakutan. Sementara itu Garda memberi isyarat agar pangeran muda mendekat. Pangeran muda mendekat, melewati jaga bayah. Jaga bayah yang menggigil ketakutan dan ramai membaca mantra-mantra pengusir siluman. Saya tidak mengerti, Garda. Juragan, daerah ini adalah wilayah siluman. Gamelan itu adalah gamelan mereka. Bagi orang sini, suara itu tidak asing, dan setiap kali mereka mendengarnya, mereka akan menjauh atau sekurang-kurangnya membaca mantra Raja Pamunah untuk mengusir siluman-siluman itu. Sekurang-kurangnya, janganlah kita mengganggu mereka karena hal itu berbahaya. Pangeran muda tidak menjawab. Ia tidak dapat memutuskan, apakah akan memercayai cerita Garda itu atau tidak. Sementara itu suara gamelan bergema dengan merdu dan megah, seolah-olah di suatu tempat yang tidak jauh dari tempat mereka sedang dilakukan orang pesta besar. Begitu nyaring dan merdunya suara gamelan itu hingga akhirnya pangeran muda yakin bahwa perkataan Garda itu omong kosong belaka. Akan tetapi, untuk tidak menusuk hatinya, pangeran muda tidak berkata apa-apa. Ia minta diri untuk pergi duduk-duduk dekat jaga bayah yang mendapat giliran berjaga. Jaga bayah itu dengan badan menggigil berjongkok berdekatan satu sama lain sambil memegang senjata masing-masing. Ketika pangeran muda mendekat, salah seorang di antara mereka berbisik. Jangan terlalu banyak bergerak, bacalah mantra-mantra. Kawan, izinkanlah saya meninggalkan tempat ini sebentar, kata pangeran muda. Mendengar usul itu, mereka sangat keheranan. Kalau hendak buang air, nanti saja sesudah bunyi gamelan itu berhenti, kata seorang di antara mereka yang tidak dapat melihat pangeran muda dalam gelap itu. Saya tidak tahan lagi, kata pangeran muda sambil melangkah tanpa mengeluarkan bunyi. Maka dengan mempergunakan pelajaran berjalan tanpa bunyi dan meniru ular meluncurlah pangeran muda dalam semak-semak di antara tumbuh-tumbuhan rawa menuju ke arah datangnya suara gamelan yang merdu itu. Makin dekat makin nyaring pula terdengar suara gamelan itu, bahkan suara tepuk tangan mulai terdengar. Bertambah dekat terdengar suara-suara orang bernyanyi dan bercakap-cakap. Pangeran muda mulai bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah dengan tidak sadar mereka telah bermalam di dekat sebuah kampung besar yang tidak mengungsi? Tapi, mungkinkah garda dengan pasukan yang berpengalaman yang dipimpinnya melakukan kekeliruan begitu besar? Sementara itu pangeran muda mengendap-endap dan meluncur. Akan tetapi, lebih mengherankan lagi, walaupun suara itu makin nyaring terdengar, belum juga tampak oleh pangeran muda cahaya yang biasa banyak dinyalakan di tempat pesta. Dengan penasaran, pangeran muda berjalan dengan tergesa tetapi tanpa bunyi. Akhirnya, suara itu terdengar nyaring sekali, diselingi dengan suara nyanyi dan tertawa, suara tepuk tangan dan percakapan. Akan tetapi, di rawa itu tak satupun cahaya atau orang kelihatan, tak sehelai daun pun bergerak. Menyadari hal aneh itu, berdirilah bulu roma pangeran muda dan dengan tidak sadar, mantra-mantra pun mulailah dibaca. Kemudian dengan setengah berlari tapi tanpa bunyi pangeran muda kembali. Akan tetapi, pangeran muda tidak menemukan jejaknya dalam gelap itu. Pangeran muda terus-menerus berjalan, sementara di belakangnya terdengar suara gamelan seolah-olah mengejarnya. Berjalan dan berjalan terus-menerus, hingga akhirnya pangeran muda kelelahan dan terduduk di tanah yang basah. Telinganya terus-menerus mendengar irama gamelan yang merdu yang kadang-kadang menjadi nyaring, kadang-kadang melemah. Setelah beberapa lama beristirahat, pangeran muda memaksakan diri berjalan kembali, tetapi tidak dapat menemukan tempat kawan-kawannya bermalam. Kemudian, setelah terdengar rayam hutan berkokok, berhentilah suara gamelan itu. Maka heninglah rawa dan semak-semak itu. Sementara pangeran muda terus-menerus mencari tempat bermalam pasukan, dan ketika matahari terbit, terdengarlah anggota pasukan berteriak-teriak memanggil-manggil, Juragan! Juragan! Setelah menggabungkan diri kembali dengan pasukan, seluruh pasukan mengelilinginya sambil bertanya-tanya. Karena kelelahan dan masih belum mengerti persoalannya, pangeran muda tidak banyak bercerita. Ia hanya mengatakan tersesat dan kemudian meminta kepada petugas perbekalan untuk memberinya minum dan pakaian yang kering. Setelah itu tanpa banyak menyinggung-nyinggung soal itu, rombongan pun kembali bergerak. Pada hari ke-8, dua hari sebelum pasukan menyelesaikan tugasnya, di suatu tengah hari pasukan tiba di tepi suatu rawa yang luas, yang di tengah-tengahnya terdapat sebuah pulau. Pasukan melihat jejak kaki yang banyak sekali di tepi rawa itu. Seraya memerhatikan jejak kaki itu Garda berkata, Ini bekas kawan-kawan kita, Juragan! Mungkinkah bekas kawan-kawan kita yang tewas di rawa itu? Garda termenung sebentar, kemudian memandang ke arah pulau yang ada di tengah rawa itu. Setelah beberapa lama ia berkata, menurut keterangan orang yang selamat, memang demikian. Mereka tiba di suatu rawa, kemudian ketika menyeberang menuju suatu pulau, beberapa orang ada yang menarik dari dalam rawa dan tidak dapat ditolong lagi. Pangeran muda memandang ke arah pulau yang berhutan dan sunyi itu. Setelah beberapa lama ia mengusulkan kepada Garda, bagaimana kalau mencari tempat menyeberang yang lebih sempit daripada yang dihadapinya? Garda setuju dan pasukan pun bergerak dengan mengendap-endap dan hati-hati. Mereka bergerak sepanjang pinggiran rawa seraya terus memandang ke arah pulau yang mencurigakan itu. Tiba-tiba pangeran muda melihat gerakan di balik semak pulau itu. Bertepatan dengan itu seorang jaga baya melihat ke belakang dan memberi isyarat bahwa ia melihat orang. Pasukan terus bergerak perlahan-lahan, dan akhirnya menemukan tempat menyeberang yang tidak terlalu luas. Dengan hati-hati, mereka turun dan mulai melangkah ke tengah-tengah. Tiba-tiba dari seberang terdengarlah teriakan peperangan, dan bagai hujan, anak panah menghambur dan berdesing di udara dan di antara semak-semak. Para jaga baya tidak gentar menghadapi serangan itu, tetapi dengan semangat mereka pun menyerukan teriakan peperangan dan bergerak dengan gagah menuju lawan yang bersembunyi di balik semak-semak. Anak-anak panah lawan yang mengenai tubuh mereka tidak mereka hiraukan, karena di balik baju-baju mereka terdapat zirah logam. Mereka bergerak terus, menuju lawan yang bersembunyi di balik semak-semak. Seruan mereka yang bersemangat bergema menenggelamkan teriakan-teriakan lawan. Akan tetapi, pada suatu tempat di rawa itu, tiba-tiba seorang jaga baya jatuh. Mula-mula yang lain tidak menghiraukannya dan terus berjalan, yang lain jatuh, dan makin tengah, makin banyak jaga baya yang terjatuh hingga akhirnya garda berseru, supaya mereka berhenti. Ketika mereka berhenti itulah baru mereka sadar bahwa dari dalam rawa itu ada tenaga yang menarik tubuh mereka. Seolah-olah berpuluh-puluh tangan siluman menarik untuk mengubur mereka ke dalam lumpur itu. Mengetahui akan hal itu, ketakutanlah para jaga baya itu. Seorang mulai berteriak minta tolong dan berusaha kembali, tetapi kakinya makin lama makin dalam terbenam. Demikian juga, orang-orang yang pertama-tama jatuh sudah sampai pinggang diisap oleh lumpur rawa yang menakutkan itu. Pangeran muda sendiri yang sudah menguasai pelajaran bagaimana harus meringankan tubuh berjalan di rawa yang dalam, sungguh susah mengatasi isapan lumpur rawa. Pangeran muda berseru, mewakili garda yang dalam ketakutan dan terkejutnya tidak dapat berkata apa-apa, pegang semak-semak, pegang alang-alang. Beberapa jaga baya menurut perintah itu dan berpegangan dengan erat, hingga badannya tidak terlalu mudah diisap oleh lumpur itu. Akan tetapi, jaga baya-jaga baya yang berjalan paling depan dan berjauhan dengan semak tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan susah payah dan ketakutan, mereka berusaha menyelamatkan diri tapi sia-sia. Pangeran muda dengan sedih melihat ke arah mereka dan berpikir dengan keras untuk menyelamatkan mereka dari siluman rawa yang buas itu. Mundur kata pangeran muda pada jaga baya-jaga baya yang masih belum terisap oleh rawa itu. Dengan perlahan-lahan dan waspada terhadap anak-anak panah yang terus menghujan, mereka mundur. Di tempat yang agak keras pangeran muda melepaskan tali yang ada di pinggangnya, lalu berseru kepada jaga baya yang paling depan yang sudah termenam hingga ke pundaknya. Tangkap. Tali itu melingkar di leher jaga baya itu, yang kemudian memegangnya. Beberapa orang menarik jaga baya itu dengan susah payah, kemudian mengeluarkannya dari dalam lumpur dan menariknya ke tempat yang tidak terlalu berbahaya. Berturut-turut prajurit-prajurit yang terancam bahaya itu ditolong dan diselamatkan, untuk kemudian dibawa ke tempat yang aman dari serangan-serangan anak panah lawan. Akhirnya, seluruh pasukan dapat diselamatkan dan dengan kelelahan mengundurkan diri ke tempat yang jauh dari rawa yang menakutkan itu. Setelah napas mereka kembali tenang dan setelah mereka mengatasi terkejut dan ketakutan, berkatalah Garda, kita harus segera pulang dan melaporkan segala yang terjadi. Mendengar itu, berkatalah Pangeran Muda, tidak, kita harus menemukan jalan menyeberangi rawa siluman ini, karena kepenasaran dan karena semangat berjuangnya yang meluap. Pangeran Muda lupa, bahwa dalam pasukan itu Gardalah yang menjadi pemimpin. Mendengar perkataan Pangeran Muda yang tidak pada tempatnya itu, bangkitlah Garda dan dengan tegas berkata, juragan tidak berhak memberikan perintah dalam pasukan ini. Maaf, Garda, saya lupa, tetapi saya mengusulkan, agar kita mencari jalan untuk menyeberangi rawa ini. Tidak, sudah terlalu banyak yang jatuh sebagai korban, dan saya tidak mau anak buah saya mati tenggelam secara hina. Saya rela kayao mereka mati dengan senjata di tangan setelah berjuang dengan gagah berani. Akan tetapi, saya tidak rela kalau mereka mati dengan sia-sia di rawa siluman ini. Garda, tapi pasti ada jalan tempat menyeberang. Kalau lawan bisa menyeberangi rawa ini, mengapa kita tidak? Lawan sudah bersekutu dengan siluman dan kita tidak akan dapat mengalahkannya, kata Garda dengan tegas. Jadi, apakah yang akan kau laporkan pada perwiramu sekembali dari tempat itu? Apakah akan mengatakan bahwa kau takut dan tidak berusaha untuk mencari tempat menyeberang? Akankah kau mengatakan bahwa kau tidak sanggup setelah musuh berada di depanmu? Setelah kau menghabiskan sejumlah besar bekal dan setelah seminggu kau mengenakan baju zirah yang mahal, yang dibeli dan dibiayai oleh rakyat kerajaan? Mendengar perkataan pangeran muda itu, Garda tertegun, kemudian berkata, Tidak, saya tidak mau diperintah oleh orang yang tidak berhak atas pasukan ini. Garda, tapi saya ditugaskan oleh Panglima untuk membantumu, itu berarti bahwa kau harus mempertimbangkan setiap saran yang ku sampaikan kepadamu. Tidak Garda dengan keras membangkang. Jadi, dapat saya laporkan bahwa kau pengecut dan pantas dipecat dari kedudukanmu dengan tidak hormat begitu kau tiba di asrama. Juga kalian semua akan dipecat kalau kalian menuruti kepengecutan bintaramu ini. Mendengar itu pasukan kebingungan, sebagian berpihak pada Garda, sebagian berpihak pada pangeran muda, sebagian kebingungan. Sementara itu berserulah Garda, sekarang bergeraklah kalian, untuk kembali ke pangkalan. Kebanyakan jaga bayar bergerak, tetapi yang lain tidak, sedang yang lain ragu. Garda melihat kepada mereka yang ragu-ragu, lalu mendorongnya agar ikut berjalan dengan yang lain. Karena orang itu kebingungan, orang itu tidak mau bergerak, mungkin karena takut akan ancaman pangeran muda bahwa mereka akan dipecat. Karena keraguan-raguan anak buahnya, naik pitamlah Garda. Didorongnya anak buah itu hingga terjatuh. Pangeran muda menahan Garda yang akan menyepak uluh hati orang yang jatuh itu. Akan tetapi, Garda malah membalik dan memukulnya. Untung pangeran muda sempat merasakan terlebih dahulu gerakan tubuh Garda yang dipegangnya ketika itu, hingga pukulan Garda menuju ke tempat kosong. Sekali gagal Garda terus menghantam, didorong oleh kemarahannya. Pangeran muda menghindar dengan dua langkah mundur kemudian bersiap-siap. Melihat kejadian itu berkelilinglah para jaga bayar memerhatikan kelanjutan peristiwa itu. Pangeran muda berdiri dengan tenang tapi siap-siaga, sedang Garda terengah-engah memandangnya dengan meti merah dan kening yang diremtangi oleh hurat-hurat yang tegang. Tiba-tiba dia berkata, rubuhkan dulu aku, baru kuanggap pasukan ini pasukanmu. Saya tidak bermaksud menjadi pemimpin pasukan, tetapi memperingatkan kepadamu bahwa kau dibiayai oleh kerajaan dan rakyat pajajaran untuk berusaha sebaik-baiknya menyelesaikan tugasmu. Belum pangeran muda selesai berkata, Garda telah menyerangnya. Ia menyerang dengan mengulurkan kedua tangannya yang besar-besar ke arah leher pangeran muda. Barangkali ia beranggapan bahwa pangeran muda yang berbadan ia amped dan jauh lebih kecil daripadanya tidak akan berdaya kalau ditangkap dan dibantinya. Akan tetapi, ketika kedua tangannya yang besar-besar itu sudah hampir mencapai pangeran muda, kedua tangan pangeran muda diangkat. Ke atas, bersilangan dengan kedua tangan Garda yang lurus ke depan. Kemudian dengan sekejap mata, dengan memergunakan berat badannya, pangeran muda membuang tangan lawan ke samping kiri. Dengan keras tubuh Garda berdebom jatuh di dekat kaki kiri pangeran muda. Untuk memberi kesan bahwa rubuhnya Garda itu karena kebetulan, pangeran muda tidak menyerangnya, tetapi memberinya kesempatan untuk bangkit. Begitu Garda bangkit, dengan rahasia menyerang kembali. Sekarang tangan kanannya melayang ke arah bawah telinga kiri pangeran muda. Pangeran muda mengangkat tangan itu dengan tangan kirinya, lalu menariknya ke bawah. Garda menarik tangan kanannya yang ditahan oleh pangeran muda. Seluruh tenaga Garda dipusatkan di tangan kanannya itu. Pangeran muda menyodokkan tangan kanannya ke bawah dada, lalu membanting Garda ke arah kiri. Sekali lagi tubuh Garda terbaring dekat kaki kirinya. Pangeran muda tidak menyerangnya, tetapi membiarkan dia terbaring dan bangkit. Tiba-tiba Garda menyerang kembali, menghambur sambil menyeruduk pangeran muda. Pangeran muda menghindar sambil menepuk tengkuk Garda dengan tangan kirinya. Garda tersungkur dengan wajah mencium tanah, tetapi tangannya sempat mencapai pakaian hitam. Pangeran muda yang robek karenanya. Ketika itulah para jaga bayah melihat pakaian putih pangeran muda dengan ikat pinggang keemasan yang hanya dipakai oleh puraga bayah atau calon-calonnya. Hanya Garda tidak melihatnya karena ia tidak dapat bangkit lagi, sebelum dua orang jaga bayah memapahnya. Dengarkan, kata pangeran muda kepada jaga bayah-jaga bayah yang berkumpul di hadapannya. Saya diberi tugas untuk membantu bintara yang memimpinmu ini, sambil berkata demikian ditunjuknya Garda yang masih terduduk, lalu katanya pula, bintaramu itu terkejut dan kehilangan semangat karena rawa siluman itu. Saya merasa berkewajiban untuk membantunya dengan mengembalikan semangatnya hingga tugas kita berhasil. Kalau ia tidak berani menyerang musuh yang ada di seberang, kita semua berkewajiban menjalankan tugas hingga berhasil. Kalian dapat memilih anggota tertua dari kalian untuk memimpin. Tak ada yang menjawab untuk beberapa lama. Kemudian Garda bangkit. Saya sudah insyaf, dan bersedia menyerahkan pimpinan pasukan kepada juragan sebagai puraga bayah, ujarnya dengan tulus. Puraga bayah atau bukan tidaklah perlu dipersoalkan, yang penting kita sudah menemukan jejak lawan, dan barangkali kita sudah sampai di tempat persembunyiannya. Kita harus menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Maka perundingan yang tenang pun mulailah dilakukan, di bawah lindungan semak-semak bakau. Pangeran muda mendapat keterangan bahwa siasat lawan adalah siasat yang biasa dilakukan oleh pasukan yang jumlahnya kecil. Mereka tidak pernah bersedia bertempur secara terbuka dengan pasukan yang besarnya lebih dari 20 orang. Biasanya mereka lakukan penghadangan, lalu menghilang dengan kera yang sangat sempurna. Malam hari, dengan rombongan 5 atau 10 orang, mereka datangi kampung-kampung, menakut-nakuti rakyat, mengambil perbekalan, kadang-kadang menganiaya dan membunuh di samping membagi-bagikan tulisan-tulisan yang umumnya menjelek-jelekan kerajaan atau memperingatkan penduduk akan zaman galuh yang jaya yang akan datang dalam waktu dekat. Dari penjelasan-penjelasan itu, pangeran muda dapat memperkirakan bahwa paling banyak lawan berjumlah 50 orang. Mengenai persenjataan mereka pangeran muda pun tidak merasa cemas. Panah-panah beracun adalah senjata utama di samping tombak-tombak. Malam hari mereka mau juga melakukan pertempuran dengan mempergunakan golok dan badik. Akan tetapi, perkelahian seperti yang biasa dilakukan tentara yang kuat, yaitu perkelahian dari tangan ke tangan dengan mempergunakan senjata pendek atau tangan hampa, tidak pernah mereka lakukan. Oleh karena itu, pangeran muda menarik kesimpulan yang kedua, yaitu bahwa mereka bukanlah tentara pilihan yang bermutu tinggi, tetapi tentara biasa. Kalau selama ini mereka tampak kuat dan sukar untuk ditundukan, hal itu disebabkan tentara kerajaan menghadapi kesukaran-kesukaran yang berupa hambatan-hambatan alam. Alam ini juga memberikan tempat bersembunyi yang sempurna bagi lawan. Di samping mempertimbangkan kekuatan lawan, pangeran muda pun mempertimbangkan kekuatan pasukan jaga bayah yang ada. 21 orang jaga bayah yang turut serta adalah prajurit-prajurit pilihan yang berpengalaman di beberapa medan pertempuran. Persenjataan mereka lengkap pula, terutama terdiri dari senjata-senjata pendek, seperti golok, kapak, pisau-pisau, dan baju zirah yang biasa dipergunakan oleh pasukan pilihan. Dengan kekuatan pihak sendiri seperti itu, asal saja tempat atau kerajaan penyeberangan dapat ditemukan, pangeran muda beranggapan bahwa penyerangan yang dilakukan tidak akan sia-sia. Kalau tidak dapat menghancurkan lawan sama sekali, sekurang-kurangnya melumpuhkannya untuk waktu yang lama. Segalanya ini dijelaskan pada pasukan, kemudian ditetapkan kerajaan penyelidikan yang akan dilakukan kalau hari sudah gelap. Di antara kerajaan itu adalah pangeran muda akan mencoba menyeberangi rawa siluman itu dengan bantuan dua orang jaga bayar yang memegang tali iju. Seandainya kerajaan penyeberangan yang sebaik-baiknya dapat ditemukan, maka malam itu juga pasukan akan menyeberang, kemudian esok harinya subuh-subuh akan melakukan serangan tiba-tiba. Setelah hal itu disetujui, pasukan pun beristirahatlah, sambil membuka perbekalan dan menunggu hari gelap. Begitu malam turun, pangeran muda dengan diiringi oleh garda dan dua orang jaga bayar bergerak kembali ke pinggir rawa. Pada saat mereka tiba di pinggir rawa, sayup-sayup terdengar suara orang di pulau itu. Pangeran muda berbisik kepada garda, bahwa ternyata lawan tidak melarikan diri. Mereka menyangka kita pulang, juragan puragabaya, ujar garda. Bagus, mudah-mudahan kita dapat menemukan jalan menyeberang, dan mudah-mudahan kau akan mendapat penghargaan nanti, kata pangeran muda membesarkan hati garda. Sementara itu, mereka terus berjalan, dan akhirnya pangeran muda mulai turun ke rawa itu dengan pinggang diikat tali yang ujungnya dipegang oleh dua orang jaga bayar. Makin lama pangeran muda makin jauh ke tengah, sementara itu pangeran muda tidak pernah keluar dari semak-semak. Bukan saja untuk menghindarkan diri dari pandangan musuh, akan tetapi terutama karena dekat semak-semak itu lebih aman. Sekiranya lumpur mulai mengisap, pangeran muda dapat menjangkau cabang-cabang semak itu. Di samping seutas tali yang mengikat pinggangnya, pangeran muda pun membawa seutas tali yang lain, yang ujungnya diikatkan pada sebuah dahan yang bercabang-cabang. Dahan itu diikat, dengan harapan akan dapat digunakan sebagai sangkutan seandainya dapat dilempar keseberang. Dengan perlengkapan itu, pangeran muda terus maju, sementara itu kakinya makin lama makin sukar untuk diangkat. Pada suatu saat tibalah pangeran muda di bagian rawa yang tidak dapat lagi dipijak. Betapapun pangeran muda berusaha untuk tegak, lumpur di bawah kakinya tidak dapat dijadikan tumpuan. Maka pangeran muda pun terpaksa merangkak, sementara jaga bayah yang memegang tali juga berusaha mendekatinya. Pangeran muda merangkak dan bergerak seperti orang yang sedang berenang, tetapi lumpur itu ternyata tidak dapat direnangi. Pangeran muda seolah-olah ditarik oleh suatu tenaga yang sangat kuat ke dalam lumpur itu. Melihat hal itu, jaga bayah yang ada di belakang pangeran muda berseru, bertanya, apakah pangeran muda perlu ditarik? Pangeran muda menjawab tidak dan terus melemparkan dirinya ke depan. Di hadapan pangeran muda remang-remang kelihatan semak pulau itu, oleh karena itu semangatnya tidak patah oleh tarikan lumpur itu. Pangeran muda terus merangkak, walaupun gerakan-gerakannya tidak membawa kemajuan, dan bahkan makin dalam membenamkan tubuhnya ke dalam lumpur. Pada suatu saat, pangeran muda melemparkan cabang kayu yang terikat pada tali yang dibawanya. Setelah habis melemparkan cabang itu, begitu terasa betapa lumpur itu melulurnya dari bawah. Pangeran muda menggapai-gapaikan tangannya dan mulai batuk-batuk karena air memasuki mulutnya. Jaga bayah yang memegang tali segera menariknya, dan dengan susah payah mereka melepaskan pangeran muda dari pelukan lumpur itu. Setelah berada di tempat taman, pangeran muda teringat akan cabang dahan yang sekarang sudah ada di seberang. Pangeran muda segera menarik ujung tali yang satu. Mula-mula tali itu dapat ditariknya, akan tetapi kemudian sesuatu menahannya. Cabang itu tersangkut. Pangeran muda berdoa, mudah-mudahan cabang itu tersangkut pada batang pohon yang kuat, hingga dapat dijadikan penahan kalau pangeran muda di atas lumpur menyeberangi rawa itu. Setelah beberapa kali menarik tali yang menjadi tegang itu, pangeran muda berpaling kepada garda dan dua jaga bayah yang mengantarnya. Kalau saya tiba di seberang, saya akan menarik tali yang diikatkan di pinggang saya tiga kali. Itu berarti saya selamat. Nah, kalau demikian ikatkanlah tali itu di batang pohon di tepi rawa. Saya akan mengikatkan ujung yang lain di seberang. Mungkin saya akan kembali dahulu melalui tali yang sudah direntangkan itu, mungkin saya akan terus menyelidiki. Apapun yang terjadi, janganlah pergi dari dekat kalian mengikatkan tali di pohon itu. Setelah berkata demikian, dengan berpegang pada tali yang satu, dan masih terikat oleh tali yang lain di pinggangnya, Pangeran muda mulai lagi menyeberang. Bagian rawa yang sukar sudah dilalui, tetapi makin dekat ke pulau itu makin sukar lumpur direnangi. Pangeran muda berpegang pada tali dan sambil berdoa menariknya, hingga badannya makin lama makin terdorong ke depan. Entah berapa lama Pangeran muda bergulat dengan tarikan lumpur itu, akhirnya kakinya dapat berpijak, walaupun tidak kukuh. Hati Pangeran muda mulai lega, dan sambil berdoa terus bergerak dan tidak melepaskan tali itu. Akhirnya, tanah keras pun dicapainya, dan tibalah Pangeran muda pada ujung tambang dengan cabang yang terikat di ujungnya tersangkut pada akar pohonan air. Akar itu sudah hampir putus karena berat badannya. Setiba di tanah yang kering, dan setelah menemukan pohon yang agak besar, Pangeran muda melepaskan tambang yang terikat pada pinggangnya, lalu mengikatkan ujungnya pada sebatang pohon raterat. Setelah itu Pangeran muda menarik tambang itu, menyentakannya tiga kali, memberi tahu kepada kawan-kawannya yang ada di seberang bahwa ia sudah selamat. Setelah itu, tanpa beristirahat dulu Pangeran muda terus bergerak dengan hati-hati dan tanpa bunyi, menuju ke tengah pulau. Setelah beberapa lama berjalan, mulailah terdengarlah suara orang, walaupun samar-samar. Pangeran muda makin hati-hati, walaupun makin cepat menuju ke tempat datangnya suara itu. Akhirnya, dilihatnya cahaya. Cahaya itu datang dari suatu api unggun yang dikelilingi oleh beberapa belas orang laki-laki. Di atas unggun api itu sedang dibakar seekor babi hutan yang besar. Di belakang laki-laki itu, dalam cahaya remang-remang berdirilah gubuk-gubuk. Dalam gubuk-gubuk itu terlihat pula cahaya lentrah dan gerakan-gerakan, tetapi Pangeran muda tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh penghuni gubuk-gubuk itu. Sambil berdiri di tempat gelap Pangeran muda mengambil kesimpulan, musuh sudah merasa aman, hingga mereka tidak berjaga-jaga lagi. Akan tetapi, hal itu dapat dimengerti karena rawah yang mengelilingi tempat mereka itu begitu sukar ditempuh, hingga karena nasib baik saja orang akan dapat menyeberanginya. Setelah puas mengawasi lawan yang tidak sadar akan kehadirannya, Pangeran muda mulai merenungkan siasat yang akan dilaksanakannya. Seandainya lawan hanya berjumlah 20 orang, Pangeran muda dapat menyerang seorang diri di dalam gelap itu. Akan tetapi, kalau lebih dari 20 orang, mungkin Pangeran muda justru akan menjadi korban. Di samping itu, penyergapan bukan hanya dimaksudkan untuk menghancurkan para pengacau, tetapi juga untuk mengetahui latar belakang pengacauan itu sendiri. Oleh karena itu, penyerangan malam hari yang penuh bahaya mungkin tidak akan mencapai sasaran. Sebagian dari lawan mungkin akan melarikan diri, dan bahan-bahan keterangan yang berharga dapat dihancurkan terlebih dahulu. Dengan pertimbangan demikian, beralihlah pikiran Pangeran muda pada kera penyeberangan yang akan dilakukan oleh pasukan yang ditinggalkannya. Bagaimanapun juga pasukan harus diseberangkan malam itu juga. Akan tetapi, penyeberangan itu sukar sekali dilakukan. Dan seandainya lawan mengetahui, korban-korban akan jatuh. Akan tetapi, itulah satu-satunya kera yaitu, menyeberang dengan bantuan tambang. Pangeran muda kembali ke tepi rawa, lalu dengan menyusur tambang yang telah direntangkan sebelumnya menyeberang kembali ke arah kawan-kawannya. Penyeberangan kembali itu memakan waktu dan melelahkan. Akan tetapi dalam perundingan, garda yang telah bangkit lagi semangatnya, menyetujui rencana penyeberangan malam itu. Maka pasukan pun dipanggil ke tepi rawa, dan pangeran muda menyeberang tahun dahulu. Karena sukarnya, penyeberangan itu dilakukan dalam waktu yang lama. Ketika tengah malam lewat, baru sepuluh orang yang tiba diseberang, semuanya kelelahan dan pucat, seolah-olah baru lepas dari bahaya maut. Walaupun sangat lelah, pangeran muda tidak tinggal diam. Diselidikinya sekeliling tempat itu, sambil selalu bertanya-tanya, bagaimana caranya pihak lawan melakukan penyeberangan ke pulau berhutan di tengah rawa yang berbahaya itu. Akan tetapi, jawab pertanyaan itu tidak didapatkannya, lalu tidak menjadi perhatiannya lagi. Yang menjadi persoalannya sekarang adalah penyerangan yang akan dilakukannya subuh atau pagi-pagi benar, ketika lawan belum bangun atau sedang tidur pulas. Maka dikumpulkanlah anggota pasukan itu di suatu tempat, dan dalam gelap mereka mengadakan perundingan. Pertama ditetapkan, mereka akan bergerak mendekati tempat lawan, kemudian menetapkan dan membagi-bagi sasaran penyerangan. Setelah itu mereka akan beristirahat, hingga lawan semua tidur dan malam tidak terlalu gelap. Setelah itu bergeraklah pasukan mendekati tempat lawan yang ternyata belum semuanya tidur. Di lapangan yang dikelilingi oleh gubuk-gubuk masih terdapat 4-5 orang di antara mereka sedang mengobrol mengelilingi api unggun. Sementara itu, di dekat mereka bergelimpangan kawan-kawannya yang tidur lelap. Lawan yang masih jaga dan yang telah tidur itu dihitung, dan ternyata berjumlah 15 orang. Pangeran muda kemudian menghitung gubuk-gubuk yang ada di sekeliling tempat itu, yang ternyata berjumlah 8 buah, dengan 2 buah lebih besar daripada yang lain. Pangeran muda memperkirakan pemimpin para pengacau itu tidur di salah satu di antara gubuk-gubuk besar itu. Gubuk tempat pemimpin itu harus segera ditemukan agar serangan yang akan dilakukan mengenai sasarannya. Untuk tujuan itu pangeran muda berunding dengan garda. Garda, sekurang-kurangnya pemimpin pengacau ini harus dapat kita tangkap hidup-hidup. Lebih banyak yang kita tangkap hidup-hidup, lebih baik. Tentu saja kalau penyerangan kita berhasil dengan baik, kata pangeran muda. Jangan takut, juragan puragabaya, anak buah saya semuanya berpengalaman dan sudah biasa melakukan penyergapan dan penangkapan hidup-hidup. Syukurlah kalau begitu, tetapi kita harus hati-hati karena mungkin jumlah lawan lebih banyak daripada kita. Menurut perkiraan Panglima, mereka tidak akan lebih dari 50 orang. Di samping itu, mungkin sebagian sedang berada di luar. Mudah-mudahan pemimpin pasukannya sedang berada di sini, ujar garda sambil tetap memandang ke arah lawan yang beberapa orang masih belum tidur. Sebelum melakukan serangan, kita akan menghantam penjaga dulu, setelah itu pasukan kita bagi kesasaran masing-masing dalam waktu yang sama. Baik, saya dan juragan puragabaya akan membunuh penjaga-penjaga itu terlebih dulu, ujar garda. Maka segala perintah lanjutan pun disampaikan kepada pasukan yang semuanya mengerti bahwa pemimpin pengacau tidak boleh dibunuh. Setelah itu, mereka pun beristirahat, sambil tetap memandang ke arah lawan. Malam pun bertambah sunyi, sedang bintang-bintang di langit yang berjuta-juta banyaknya, letaknya sudah banyak bergilir ke barat. Sayup-sayup kokok ayam terdengar, disahuti oleh kokok ayam hutan yang berdekatan dengan rawa itu. Pangeran muda tetap mengawasi lawan yang lima orang banyaknya, yang belum juga tidur. Mungkin mereka termasuk bagian pasukan yang diserahi tugas jaga, pikir pangeran muda. Akan tetapi, kemudian yang lima orang pun satu per satu meninggalkan api unggun, lalu pergi ke dalam gelap. Akhirnya, tinggallah dua orang penjaga yang masih tetap berjongkok di sekitar api unggun itu. Kadang-kadang kedua orang ini berjalan-jalan berkeliling, kadang-kadang menghilang di balik gubuk-gubuk itu. Suara langkahnya terdengar berdesir di atas semak-semak. Pada suatu kali pernah salah seorang di antara penjaga itu berjalan dekat sekali pada pasukan, hingga terpaksa anggota-anggota pasukan jaga bayar bertiarap menyembunyikan diri. Hari makin bertambah terang juga, sedang ayam-ayam jantan makin ramai bersahutan. Pangeran muda memberi isyarat kepada para jaga bayar agar bersiap-siap. Ia pun berbisik kepada garda, agar mereka menyerga penjaga itu dengan mula-mula menutup mulut mereka, lalu menghantamnya. Garda mengangguk. Kemudian isyarat diberikan, agar pasukan bergerak dan melebar. Maka bergeraklah pasukan, setelah mereka diberitahu bahwa penyerangan dimulai setelah kedua pemimpin mereka berhasil melumpuhkan kedua penjaga itu. Maka pasukan pun terus bergerak, hingga mereka berhenti beberapa langkah di dekat tempat lawan yang tidur bergelimpangan di atas tanah. Pangeran muda memberi isyarat kepada garda untuk mulai menyergap. Mereka pun melingkari ah, agar mereka dapat menyergap kedua penjaga itu dari belakang. Setelah berada di belakang mereka, dengan tidak mengeluarkan bunyi, mereka mengendap-endap ke arah kedua penjaga itu, lalu dengan waktu yang hampir bertepatan, pangeran muda dan garda menutup mulut penjaga-penjaga itu dengan tangan kiri, lalu menghantam ulu hati mereka dengan tangan kanan. Dengan tiga pukulan, menggelaparlah penjaga-penjaga itu, lalu tidak bergerak-gerak lagi, pangeran muda berdiri, lalu memberi isyarat. Maka menghamburlah dua puluh orang jaga bayar dengan senjata mereka berkilat-kilat dalam cahaya langit subuh dan unggun yang hampir padam. Pangeran muda dengan garda berlari ke arah gubuk yang paling besar, sambil menghantam anggota-anggota gerombolan yang terlewati. Dari arah lapangan di mana pembantaian sedang dilakukan oleh para jaga bayar, terdengar jeritan-jeritan, demikian juga dari tempat-tempat lain yaitu dari gubuk-gubuk yang lain yang mendapat serangan jaga bayar. Ketika pangeran muda dan garda tiba di gubuk yang terbesar, ternyata pintu ditutup dari dalam. Minggir kata pangeran muda kepada garda yang mencoba mendorong pintu. Garda minggir, dan pangeran muda mundur, lalu melakukan serangan dengan telapak kaki ke arah pintu itu. Walaupun kayu pintu gubuk itu kuat, dengan sekali hentakan berantakanlah pintu dengan palangnya. Begitu pintu terbuka, garda segera menghambur masuk ke dalam ruangan gubuk yang remang-remang itu. Pergulatan terjadi, pangeran muda hanya melihat tubuh garda berguling-guling dengan tubuh seorang lawan di lantai gubuk. Di samping itu, pangeran muda pun melihat dinding gubuk terbuka di sebelah belakang. Dengan secepat kilat, pangeran muda melompat keluar melalui lubang dinding itu. Begitu tiba di luar, tampaklah seseorang lari menuju tepi rawa. Dengan beberapa lompatan, pangeran muda sudah dapat mengejar orang itu. Rupanya orang itu sadar akan pengejarnya karena ia segera berbalik dan bersiap-siap. Pangeran muda berdiri menghadapi orang itu, sambil dalam hatinya memuji kerapatan dan keteguhan kuda-kudanya. Orang itu tampak seorang kesatria. Ia menyodorkan kaki kanannya ke depan, dan tangan kanannya membalik ke atas, dengan sikutnya lurus-lurus berada di atas lutut. Sementara itu tangan kirinya yang ditarik dekat ke dadanya bersiap-siap dengan jari-jarinya setengah dikuncupkan. Melihat sikap seperti itu, pangeran muda agak kebingungan. Ada dua kemungkinan yang sedang dihadapinya. Pertama, sikap itu merupakan pancingan yang belum dikenalnya. Kedua, mungkin kesatria yang dihadapi itu seorang kidal yang tangan kirinya lebih kuat daripada tangan kanan. Kedua-duanya akan merupakan siasat yang sukar dihadapi. Akan tetapi, pangeran muda tidak menunggu hal-hal yang lebih jelas. Untuk tidak terpancing, pangeran muda tidak akan menangkap tangan kanan kesatria itu. Kalau ia menangkapnya ada dua kemungkinan. Pertama, ia menjadi sasaran tangan kiri kesatria itu. Kedua, mungkin pangeran muda akan disentakan ke belakang, hingga tersungkur ke sisi kanan kesatria itu. Untuk tidak terpancing menjadi salah satu sasaran itu, pangeran muda tidak menangkap tangan kanan kesatria itu. Tetapi dengan lurus dan cepat mendorong badan kesatria itu dengan menekankan telapak tangan pada pergelangan dan sikut kesatria itu. Tepat seperti yang diramalkan oleh pangeran muda ternyata kesatria itu benar-benar kidal. Begitu tangannya disentuh dan didorong, tangan kiri pemuda itu berdesing menuju lekuk di bawah leher pangeran muda. Karena sudah diramalkan, pangeran muda sudah siap. Dengan telapak kedua kaki bergeser ke belakang, sementara tangan kiri dengan telapaknya yang terbuka lebar menerima tangan kanan lawan pada pergelangan, sedang tangan kanan yang juga telapaknya terbuka lebar, menyentakan tangan kanan lawan tepat pada sikutnya. Penaga lawan yang terarah ke depan dengan kuat, oleh pangeran muda ditumpahkan ke samping, hingga kesatria itu terjungkal lepas dari kuda-kudanya, dan jatuh ke samping dengan berjungkir. Akan tetapi, dengan mengherankan anak muda itu tidak terus rubuh. Setelah berjungkir dengan bagus, ia telah berdiri kembali dan memasang kuda-kuda baru. Sekarang tangan kirinya yang disodorkan ke depan. Pangeran muda sudah memperkirakan gerakan-gerakan selanjutnya, yaitu bahwa tangan kiri akan tetap menjadi senjata utama kesatria itu. Tangan kiri yang disodorkan ke depan akan dijadikan umpan agar dipegang atau ditarik oleh pangeran muda. Tangan kiri ini akan ditarik ke belakang diikuti dengan serangan tangan kanan yang tidak akan ampuh, tetapi memberi kesempatan pada tangan kiri untuk menyerang pada gerakan selanjutnya. Dengan perkiraan itu, pangeran muda berpura-pura terpancing. Ia maju ke depan dengan badan yang rengkuh dan tangan jauh menjulur ke depan untuk menghindarkan serangan kaki lawan. Dengan telapak-telapak tangan yang terbuka, pangeran muda menyentuh pergelangan tangan kiri lawan yang oleh lawan segera ditarik ke belakang. Gerakan itu diikuti oleh pangeran muda dengan tetap tidak melepaskan tangan kanannya pada pergelangan kiri lawan sementara kaki kiri pangeran muda menggeser dengan cepat. Tepat seperti yang diramalkan, terasa oleh pangeran muda bahwa lawan akan menghantamkan tangan kanannya, tapi sebelum tangan kanan sempat menderuk ke muka, pangeran muda yang telapak tangan kanannya seperti melekat ke pergelangan kiri lawan, mendorong lawan sambil menggeser kaki kanannya ke depan. Lawan kehilangan keseimbangan dan tidak dapat memberikan pukulan. Dalam keadaan kacau dan bingung itu, pangeran muda memasukkan pukulan pendeknya ke rusuk kiri lawan yang langsung terjatuh dan menggeliat-geliat di tanah. Pangeran muda mengangkatnya dengan memegang kedua ketiak lawan dari belakang, lalu menyerapnya ke arah lapangan, di mana para jaga bayah di bawah pimpinan garda sedang mengumpulkan lawan yang masih hidup. Hanya tujuh orang yang hidup karena para jaga bayah umumnya mempergunakan senjata-senjata tajam mereka. Yang lain bergelimpangan mandi darah, ada yang pecah kepalanya, ada yang putus tangannya, ada badan tanpa kepala, dan lain-lain nasib yang mengerikan. Sementara itu, pangeran muda mendapat kabar dari garda bahwa lawannya bergulat di dalam gubuk terpaksa dibunuhnya karena garda hampir kewalahan. Pangeran muda menjelaskan, hal itu tidak terlalu menjadi persoalan karena seorang kesatria yang menjadi pemimpin pengacau telah dapat ditangkapnya hidup-hidup. Pagi itu, setelah para jaga bayah membakar berpikul-pikul padi dan dendeng-dendeng serta perlengkapan-perlengkapan lawan lainnya, mereka keluar dari hutan kecil itu. Ternyata gerombolan itu memiliki perlengkapan penyeberangan berupa rakit-rakit yang terbuat dari bambu besar, hingga karena udara yang terkandung di dalamnya tidak mudah terbenam, betapapun besarnya tarikan lumpur. Terpikir oleh pangeran muda gerombolan itu telah merencanakan pengacauannya dengan sangat baik karena bahkan persediaan bambu-bambu besar itu sempat didatangkan ke suatu daerah di mana tidak terdapat pohon-pohon bambu. Berita ditemukannya persembunyian pengacau dan ditangkapnya hidup-hidup salah seorang di antara pemimpin mereka sangat cepat diterima oleh Seng Prabu di pajajaran. Dalam minggu kedua setelah peristiwa pertempuran di Rawa itu, datanglah sebuah kereta yang dikawal oleh 20 jaga bayah ke kota Galuh. Kereta itu membawa sejumlah bangsawan dan panglima jaga bayah dari ibu kota. Di samping diberi tugas oleh Seng Prabu untuk menyampaikan penghormatan dan penghargaan kepada panglima dan kepada garda, mereka pun bermaksud mengambil tawanan-tawanan itu untuk dibawa ke pakuan pajajaran dalam waktu singkat, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang paling mengembirakan pangeran muda adalah kereta itu juga membawa surat-surat baginya. Dari pangeran Angga dipati berupa pernyataan dan kegembiraan seorang ayah kepada anaknya yang sudah berbuat banyak bagi kerajaan. Dalam surat itu dikatakan, walaupun yang secara terbuka mendapat penghargaan adalah panglima Rangga Wisesa dan Garda sebagai jaga bayah, Seng Prabu yang diberi penjelasan lengkap oleh panglima Rangga Wisesa tentang jalannya peristiwa, sangat berkenan atas perbuatan pangeran muda. Seandainya pangeran muda sudah berkedudukan sebagai seorang kuragabaya, tentu Seng Prabu akan memberikan penghargaan secara resmi. Disampaikan juga berita oleh Ayahanda, Seng Prabu dan Putra Mahkota ingin sekali bertemu pangeran muda. Surat yang kedua dari calon iparnya, pangeran Rangga Wesi yang menyampaikan ucapan selamat, juga memberikan berita tentang segala yang terjadi di istana dan di Puri Angga Dipati setelah pangeran muda bertugas. Diberitahukan pula oleh pangeran Rangga Wesi, walaupun Ayahanda Angga Dipati mengusulkan supaya ia segera menikah dengan Ayunda Ringgitsari, kedua asik masuk itu memutuskan untuk menangguhkan perkawinan mereka. Pertama, mereka menganggap lebih baik kalau perkawinan dilangsungkan setelah pangeran Rangga Wesi diangkat untuk menjabat salah satu kedudukan kerajaan, kedua, mereka mengharapkan untuk dapat menikah pada hari yang sama dengan pangeran muda dan Putri Yuta Inten. Pangeran titik muda sungguh-sungguh terharu membaca berita itu. Tergugahlah rasa sayangnya kepada Ayunda dan calon iparnya itu. Yang terakhir adalah surat dari Putri Yuta Inten. Pertama-tama diberitakan tentang kegembiraan keluarganya, setelah diberitahu bahwa mereka saling mengasihi. Kemudian kebanggaan gadis itu setelah mendengar cerita-cerita tentang peristiwa penangkapan pemimpin pengacau di daerah Galuh yang dilakukan oleh pangeran muda dengan para jaga bayar. Gadis itu menyatakan, pangeran muda sudah menjadi seorang pahlawan bagi pajajaran. Beberapa tukang kecapi sudah membuat lagu-lagu pujaan bagi kepahlawanannya. Terakhir sekali dinyatakannya kerinduannya. Gadis itu menyatakan, bagaimana jalan-jalan, lorong kota medang dan lorong-lorong di rumahnya selalu mengingatkan dia kepadanya. Dan kalau benda-benda atau tempat-tempat tidak mengingatkannya pada pangeran muda, percakapan rakyat tentang kepahlawanan pangeran muda tidak dapat dihindarkannya. Segalanya itu membuatnya ia menderita, walaupun ia menganggap penderitaan itu adalah penderitaan yang seindah-indahnya dalam hidupnya. Kemudian gadis itu berpesan agar pangeran muda menjaga dirinya baik-baik dan segera pulang ke pajajaran barat, di mana gadis itu selalu menantinya. Sebelum menutup surat, gadis itu memberitahukan juga bahwa Jante mengirim kabar dari Kutabarang, memberitakan tentang kesehatannya. Menurut Jante, segalanya di Kutabarang baik-baik, hanya ia selalu dibayang-bayangi oleh beberapa kesatria yang dipimpin oleh Raden Bagus Wiratanu. Tambahan surat itu agak mengherankan pangeran muda, tetapi karena perhatiannya tertumpah ke bagian surat yang lain yang berulang-ulang dibacanya, pangeran muda segera melupakan berita tentang Jante. Perhatiannya terpusat kepada bagian-bagian surat yang lain, yang menyatakan rindu dendam gadis itu. Sebaliknya, pernyataan rindu dendam itu menggugah pula rindu dendam pada diri pangeran muda. Alangkah inginnya ia pulang ke pajajaran barat. Hanya kesatriaannya saja yang menahan untuk tidak mengemukakan keinginannya itu kepada Panglima Ranggawi Sesa.